Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selama di surga Adam dan Hawa tidak melakukan hubungan intim Baru pada saat diturunkannya ke dunia Jibril mengajarkan kepada Adam bagaimana mendatangi istrinya Nabi Adam dan Siti Hawa tidak pernah melakukan hubungan intim selama di surga Begitu bunyi sebuah hadis yang dikutip Ibnu Qasir menerangkan Hanya saja sejarawan Mesir Muhammad bin Ilyas mengungkapkan hal yang berbeda Menurut dia Adam menggauli Hawa di tempat khusus yang ada di surga Firdaus Ibnu Qasir dalam bukunya berjudul Abidayah U'ani Hayyah menjelaskan Bahwa selama berada di surga Adam sama sekali belum pernah menggauli Hawa Hal ini bisa disimpulkan dari riwayat yang dituturkan oleh An-Nasirudhiallahu'an Bahwa Rasulullah SAW bersabda Adam dan Hawa turun dari surga ke bumi Dalam keadaan telanjang dan keduanya hanya mengenakan beberapa helai daun dari surga Untuk menutup auratnya Kemudian Adam merasa panas hingga dia duduk menangis Sembari berkata kepada istrinya Wahai Hawa sungguh Hawa panas ini telah membuatku sakit Maka datanglah Jibril kepada Adam dengan membawa kapas dan memerintahkan kepada Hawa untuk memintalnya Setelah mengajarkan cara memintal kepadanya Setelah itu Jibril memerintahkan kepada Adam untuk menenun dan mengajarkan padanya cara menenun Dia juga menambahkan Adam belum pernah menggaul istrinya selama di surga Hingga keduanya turun dari surga dikarenakan kesalahan mereka memakan buah pohon kuldi Disebutkan juga dan keduanya tidur sendiri-sendiri Salah seorang dari keduanya tidur di satu sisi sedangkan yang lainnya tidur di sisi yang lain Hingga Jibril mendatangi Adam dan memerintahkannya untuk mendatangi istrinya Ditambahkan dan Jibril juga mengajarkan kepadanya bagaimana mendatangi istrinya Setelah Adam mendatangi istrinya Jibril menjumpainya lagi dan bertanya kepadanya Bagaimana dengan istrimu? Adam menjawab Dia orang baik Sedangkan Syih Muhammad bin Ahmad bin Ilyas dalam karyanya Yang diterjemahkan oleh Abdul Halim yang berjudul Kisah Penciptaan dan tokoh-tokoh sepanjang zaman menuturkan Tadkala Adam dan Hawa diantar Malekat sampai ke surga Firdaus Mereka berdua melihat ranjang dari permata yang mempunyai 700 kaki dari yakut merah dan diatasnya ada kasur dari sutra hijau Malekat berkata Wahai Adam tinggallah disini bersama Hawa Maka keduanya turun dan duduk diatas ranjang tersebut Lalu mereka berdua disuguhi dua petikan anggur Satu petikannya panjangnya sama dengan menempuh perjalanan sehari semalam Mereka berdua makan minum dan bermain-main di taman surga Apabila Adam ingin bersenggama dengan Hawa Maka dia masuk ke dalam kubah yang terbuat dari permata dari Zabarzut Mereka berdua ditutupi oleh satir yang terbuat dari sutra Dan apabila Hawa berjalan-jalan di dalam istana Maka di belakangnya diiringi oleh bidadari yang tidak terhitung jumlahnya Tulis Syih Muhammad bin Ahmad bin Ilyas Muhammad bin Ilyas 1448 hingga 1522 adalah salah satu sejarawan terpenting dalam sejarah Mesir modern Dia adalah seksi mata infansi Usmania ke Mesir Pernikahan Adam dan Hawa Syih Muhammad bin Ilyas menuturkan Setelah Adam turun dari mimbar dia duduk diantara para malaikat Kemudian Allah SWT menjadikan dia tertidur Karena di dalam tidur itu ada ketenangan bagi badan Ketika tidur dia melihat Hawa di dalam mimpinya Padahal Hawa belum diciptakan Dia tertarik kepadanya Ketika melihatnya Kemudian Allah SWT keluarkan dari tulang rusuknya yang sebelah kiri Dari tulang rusuk itu diciptakanlah Hawa Sama seperti bentuk Adam Allah SWT menciptakan Hawa dengan seindah indahnya Dan memberikannya seribu keindahan bidadari Maka jadilah Hawa wanita tercantik diantara sekian wanita Yang kemudian menjadi anak-anaknya Hingga hari kiamat Dia memiliki 700 kepangan rambut Tingginya sebanding dengan Adam Dia diberikan pakaian dan perhiasan dari surga Sehingga dia sangat bersinar Lebih terang daripada matahari Karena mimpi itu Adam terbangun dari tidurnya Dan ternyata dia mendapatkan Hawa Telah berada di sampingnya Dan membuatnya takjub Adam terasuki syahwat kepadanya Maka dikatakan kepada Adam Janganlah engkau lakukan mengumpulinya Sampai engkau membayar maskawinya Adam bertanya Maskawinya apa? Allah menjawab Aku melarangmu mendekati pohon lithah Atau gandum Engkau jangan memakan buahnya Itulah maskawinya Menurut sebuah riwayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Berikanlah dahulu maskawinya Adam bertanya Maskawinya apa? Allah pun berfirman Maskawinya adalah salawat kepada nabiku Dan kekasihku yaitu Muhammad Adam pun bertanya Siapa gerangan Muhammad itu? Allah berfirman Dia adalah salah satu dari anakmu Dia adalah nabi terakhir Seandainya tidak ada dia Tentu aku tidak akan menciptakan makhluk Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala Mengusap munggung Adam Dari Adam dia mengeluarkan keturunannya yang banyak sekali Seperti debu Ada yang putih Ada yang hitam Adalah laki-laki Dan ada juga yang wanita Dia mengalirkan cahaya kepada mereka dari cahayanya Barang siapa yang menangkap cahaya itu Maka dia menjadi orang yang beriman Dan orang yang tidak mengambilnya Maka menjadi kafir Di antara mereka Ada orang-orang yang mendapatkan cahaya yang berkilau Adam bertanya Wahai Tuhanku Siapakah mereka itu? Allah pun menjawab Mereka adalah para nabi dari keturunanmu Wahai Adam Kemudian Allah pun mengawinkan Adam dengan Hawa Itu terjadi pada hari Jumat menjelang sore hari Oleh karena itu Disunahkan akad nikah dilaksanakan di hari Jumat Menurut sebuah riwayat Adam itu lebih menawan daripada Hawa Tetapi Hawa lebih lembut Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan malaikat terituan Curu kunci surga untuk mendekorasi gedung Dan mendandani wil dan anak-anak yang ada di surga dan para bidadari Adam diberi kuda Yang diciptakan dari minyak kasturi yang sangat harum baunya Yang diberi nama Maimun Yang larinya cepat bagikan kilat yang menyambar Ketika kuda itu sudah ada di hadapan Adam Maka Adam pun menungganginya Hawa diberi untah dari surga Yang diatasnya ada haudah dari permata Hawa pun naik ke haudah yang ada diatas untah itu Selanjutnya Jibril alaihissalam memegang kendali kuda Mikael berjalan di sebelah kanannya Dan Isrofil di sebelah kirinya Mereka membawanya jalan-jalan ke semua pelosok langit Setiap melewati malaikat Adam memberikan salam kepada mereka Dan malaikat pun berkata Betapa mulianya mahluk Allah ini Hawa ikut bersamanya Tetapi dia menunggangi untah Para malaikat membawa mereka berkeliling sampai akhirnya Mereka datang ke pintu surga Mereka berhenti sejenak di depan pintu surga Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Adam Inilah surgaku dan rumah kemuliaanku Masuklah kalian berdua ke dalamnya Dan makanlah kalian berdua Makanan-makanan yang banyak lagi baik Dimana saja yang kalian berdua sukai Dan janganlah kalian berdua dekati pohon ini Yang menyebabkan kalian berdua termasuk orang-orang yang zalim Quran Surat Al-Baqarah ayat 35 Kisah Nabi Adam kali ini akan menceritakan dengan lengkap Bagaimana sejarah penciptaan Nabi Adam AS Dan perjalanan hidupnya hingga wafat Suatu ketika Allah berbicara di hadapan para malaikat Isi pembicaraan berkisar tentang penciptaan Adam Leluhur manusia Adam dan keturunannya ini Kelak akan menjadi halifah atau wakil Allah di bumi Tugas mereka memakmurkan bumi Mendengar penjelasan itu para malaikat heran Kenapa harus Adam dan anak cucunya yang menjadi halifah Mestinya malaikat yang diberi kehormatan seperti itu Bukankah malaikat senantiasa bertasbih kepada Allah Bumi akan aman bila dihuni malaikat Tak akan ada kerusakan dan pertumbuhan darah Para malaikat merasa penasaran Mungkinkah selama ini Allah kurang berkenan dengan peribadatan mereka Oleh karena itu Allah berkendak menciptakan makhluk yang lebih baik Mereka khawatir kalau Allah SWT menciptakan Adam itu lantaran kelalaian mereka Atau ada kesalahan yang mereka lakukan tanpa disadari Muncul juga keraguan di kalangan malaikat Mempukah manusia mengembang tugas berat itu Sebab sebelumnya bumi pernah dihuni oleh kalangan jin Ternyata mereka sering berbuat keonaran Banyak terjadi pertumpahan darah, kemaksiatan, dan kerusakan di sana Bukan tidak mungkin Adam dan anak cucunya juga akan melakukan hal yang sama Keraguan para malaikat sebenarnya tidak beralasan Sebab Adam mempunyai beberapa keistimewaan Adam diciptakan langsung oleh tangan Allah Ruhnya juga langsung ditiupkan olehnya Selain itu Adam juga dikaruniai akal Berkat akal inilah Adam bisa mengamati, mempelajari, dan memahami benda-benda Akal inilah yang memungkinkan Adam dan anak cucunya bisa menjalankan tugas sebagai halifah di bumi Keistimewaan ini benar-benar terbukti sobat Adam mampu mengungkapkan nama-nama benda Kemampuan ini ternyata tidak dimiliki para malaikat Mereka bungkam ketika disuruh untuk melakukan hal yang sama Akhirnya para malaikat pun mengakui keistimewaan Adam Kata Adam berasal dari Adim, Adimul Ardli, berarti permukaan bumi Nama Adam erat kaitannya dengan bahan penciptaan Adam diciptakan dari tanah yang ada di permukaan bumi Setelah mati, Adam dan anak cucunya juga akan dikuburkan di dalam tanah Akhirnya wujud Adam menjadi sempurna Allah kemudian meniupkan ruh kepadanya Setelah ruh ditiupkan, Allah menyampaikan sebuah titah kepada para malaikat Titah itu juga berlaku bagi makhluk lain yang saat itu berada dekat dengan para malaikat Isi titah menyebutkan agar para malaikat bersujud kepada Adam Suatu penghormatan yang tak diberikan kepada makhluk selainnya Alhasil para malaikat patuh kepada titah sang pencipta Mereka bersujud kepada Adam Namun ada makhluk yang membangkang Dialah si sombong iblis Makhluk dari kalangan bangsa jin ini merasa sok hebat Dia merasa lebih mulia ketimbang Adam Alasannya iblis diciptakan dari api Sedangkan Adam dari tanah Api lebih baik daripada tanah Sifat sombong sang iblis terlihat dari dua sikap Pertama, iblis memandang rendah Adam Di mata iblis Adam hanyalah makhluk kemarin sore Sedangkan dia sudah ada jauh sebelum Adam ada Lalu Adam pun diciptakan dari tanah Sedangkan dia diciptakan dari api Masa dia harus hormat kepada makhluk seperti Adam itu? Kedua, iblis menolak kebenaran Iblis menolak untuk bersujud kepada Adam Padahal dia tahu bahwa yang memberi titah itu adalah Allah SWT Penolakan iblis jelas merupakan kedurhakaan Allah murka kepadanya Akibatnya dia diusir dari surga Tak hanya itu sobat Iblis juga mendapat laknat Allah sampai hari kiamat Ciri orang yang mendapat laknat Allah Ialah tak bisa keluar dari kesesatan Itulah sebabnya Iblis selamanya berada dalam kesesatan Bermula dari kesombongan Selanjutnya muncul kedengkian Iblis merasa tidak nyaman lagi Pasalnya ada makhluk yang mendapat kemuliaan lebih darinya Dia tak terima Tidak boleh ada makhluk lain yang mengunggulinya Oleh karena itu dia ingin membuktikan Kalau Adam itu tidak ada apa-apanya Caranya dia akan berusaha menyesatkan Adam dan anak cucunya Maka kadung mendapat laknat Iblis meminta tempo Dia meminta umur panjang Tak tanggung-tanggung sobat Sampai hari kiamat Umur selama itu akan dipergunakannya untuk membalas dendam Iblis tidak ingin sendirian berada di neraka Dia ingin membawa Adam dan keturunannya turut serta Hidup seorang diri tidaklah mengenakan Hal ini juga dirasakan Adam Tak ada teman curhat Tak ada kawan berbagi Baik dalam suka maupun duka Pendek kata Adam merasakan kesepian Ia membutuhkan seorang pendamping Kemudian hawa diciptakan Bahannya diambil dari tulang rusuk Adam Ketika itu Adam yang sedang terlap tidur Allah mengambil tulang rusuknya yang sebelah kiri Walau diambil tulang rusuk Adam tak merasakan sakit Sekiranya merasakan sakit Tentu Adam tidak akan sayang kepada hawa Setelah hawa tercipta Para malaikat bertanya Adam siapa yang ada di samping kau Seorang perempuan Siapa namanya Hawa Untuk apa Allah menciptakan hawa Untuk mendampingi saya Memberi saya kebahagiaan Dan memenuhi keperluan hidup saya Sesuai dengan kehendak Allah Kebahagiaan semakin lenyap Allah menyeruh Adam dan hawa tinggal di surga Kehidupan di sana serba enak Apa saja boleh dilakukan Mereka bebas mencicipi apa saja sepuasnya Namun ada satu pantangan Adam dan hawa tidak boleh mendekati pohon larangan Larangan ini harus dipatuhi Jika tidak mereka bisa celaka Di surga Adam tidak perlu mencari nafkah Segala keperluan sudah tersedia Singkat cerita Adam dan hawa tidak akan kelaparan Kehausan dan kelelahan Sungguh menyenangkan Semua boleh dilakukan Yang penting tidak dekat-dekat dengan pohon larangan Mudah bukan? Sejak membangkang Iblis tidak diperkenankan lagi tinggal di surga Perasaan dendam dan danggi iri Iblis Semakin menjadi-jadi Iblis tidak senang Melihat Adam dan hawa bahagia Oleh karena itu Iblis selalu mencari-cari kesempatan Dia ingin memperdaya mereka Pokoknya Adam juga harus keluar dari surga Kesempatan itu kini ada Pohon larangan Adam dan hawa dilarang mendekati pohon itu Ini peluang emas Tidak boleh disiasiakan Iblis pun merasa sangat senang Inilah saat untuk membuktikan Adam dan hawa akan menjadi pecundang Apapun caranya Adam dan hawa harus berhasil dijermuskan Segala tipu daya mesti dilakukan Berbagai muslihat direncanakan Pertama-tama Iblis harus mendapat kepercayaan Dia pun melakukan pendekatan Dia berpura-pura menganggap Adam dan hawa sebagai teman Tutur katanya menawan Bermacam rayuan dibisikan Iblis Dikatakan bahwa dia ingin memberi nasihat Ada rahasia besar yang ingin disampaikan Rahasia supaya Adam dan hawa bisa hidup kekal Akhirnya hawa tak kuasa menahan diri Hawa memakan buah pohon larangan tersebut Hawa pun pulang dengan perasaan senang Diceritakannya pengalaman tadi kepada Adam Adam begitu tertarik Ia juga ingin mencicipi Pohon itu kemudian didekati Buahnya dipetik Dan Adam memakan buahnya Lengkap sudah Adam dan hawa melabrak larangan tersebut Tak hanya mendekati pohon larangan Tetapi juga memakan buahnya Tak lama kemudian Adam dan hawa merasakan akibatnya Aurat mereka terbuka Perasaan malu begitu saja membuncah Mereka berusaha mencari-cari kededaunan Maksudnya untuk menutupi aurat mereka Namun pohon-pohon surga menjauh Untungnya ada satu pohon yang merasa kasihan Yaitu pohon tin Mau memberikan daun-daunnya Aurat mereka pun bisa tertutupi Adam dan hawa sangat malu Tak hanya karena aurat mereka terbuka Tetapi juga karena teguran Allah kepada mereka Adam dan hawa sangat menyesal Mereka telah berbuat kesalahan Sambil menitikan air mata Mereka pun memancatkan doa Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami Sekiranya engkau tidak berkenan Mengampuni dan menyayangi kami Niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi Allah subhanahu wa ta'ala Maha ampun lagi maha penyayang Taubat Adam dan hawa diterima Kesalahan mereka diampuni Adam dan hawa pun merasa tenang Ampunan Allah membuat hati mereka terasa lega Pengalaman itu menjadi pelajaran berharga Adam dan hawa pun sabar Iblis benar-benar musuh Musuh yang harus senantiasa diwaspadai Segala bujuk rayunya Mesti dijauhi Hidup kekal ternyata musrihat iblis Akibat pada daya Kini Adam dan hawa harus pindah Mereka tak bisa lagi tinggal di surga Allah subhanahu wa ta'ala Menyuruh mereka turun ke bumi Sekarang Adam dan hawa tinggal di bumi Mengembang tugas menjadi khalifah Namun perseteruan iblis dan Adam terus berlanjut Iblis akan terus berusaha mewujudkan janjinya Janji untuk menyesatkan Adam Demikian Adam dan iblis menjadi musuh bebuyutan Permusuhan ini juga berlaku untuk keturunan Adam dan iblis Permusuhan akan terus berlangsung sampai hari kiamat Kenikmatan surga tinggal kenangan Dulu di surga serba ada Mau makan tinggal makan Mau minum tinggal minum Namun di bumi Adam dan hawa tak bisa berpangku tangan Mencari sesuap nasi dan menjadi tugas Mereka harus bekerja keras Saat diturunkan ke bumi Adam dan hawa terpisah Hwa diturunkan di daerah Jeddah Saudi Arabia Kata Jeddah berarti nenek Hawa adalah nenek seluruh umat manusia Sementara itu Adam diturunkan di daerah Hindustan Keduanya bertemu di Jabal Rahmah di dataran Arafah Oleh karena itu Jabal Rahmah kerap dijadikan simbol cinta oleh para pesyaro Perasaan bahagia begitu membunca Betapa tidak sekian lama berpisah akhirnya bertemu jua Hidup menjadi lebih bersemangat Sekarang keduanya bisa berkumpul lagi sobat Berjuang bersama lebih mudah daripada sendiri-sendiri Bisa saling menjaga dan saling menasihati Adam dan hawa hidup bersama lagi Mereka adalah pasangan suami istri pertama Keduanya beranak pinak setiap kelahiran selalu kembar Laki-laki dan perempuan Persalinan pertama lahirlah Kabil dan Iklima Lalu persalinan kedua lahirlah Habil dan Labuba Adam dan hawa sangat bahagia Kehangatan keluarga semakin bertambah Semua ini berkat kehadiran anak-anak mereka Anak-anak yang menumbuhkan harapan Ada penerus perjuangan Selanjutnya anak-anak berketurunan lagi Mereka melahirkan cucu dan seterusnya Jumlah keturunan Adam terus bertambah Semakin lama semakin banyak Kabil, Habil, Iklima dan Labuda beranjak remaja Mereka tumbuh di bawah asuhan orang tua Sifat-sifat mereka mulai kelihatan Kabil berperangai kasar Sedangkan Habil berperangai santun Iklima tumbuh menjadi gadis yang cantik Sedangkan Labuda biasa-biasa saja Tugas-tugas Adam dan hawa mulai berkurang Anak-anak mereka sudah bisa diandalkan Labuda dan Iklima membantu urusan rumah tangga Sedangkan Kabil dan Habil menekuni bidang pertanian Sedangkan Habil di bidang peternakan Keempat putera puteri Adam tumbuh dewasa Masing-masing sudah memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis Allah SWT kemudian memberikan Adam petunjuk Putera puteri Adam harus segera dinikahkan Dengan ketentuan masing-masing tidak boleh dinikahkan dengan saudara kembarnya Artinya Kabil harus menikahi Labuda Sedangkan Habil harus menikahi Iklima Ketentuan itu kemudian disampaikan Adam berharap putera putrinya tak keberatan Sebab ini merupakan ketentuan Allah Tak boleh ada yang menolak Semua pihak harus setuju Demikian Adam memberi penegasan Ternyata tak disangka Sobat Kabil menolak ketentuan itu Ia bersikeras untuk menikah dengan Iklima Adik kembarnya Iklima memang gadis yang cantik Kabil sangat tertarik Dengan kata lain Kabil menolak dinikahkan dengan Labuda Alasannya Labuda tidak cantik Kabil merasa lebih berhak untuk menikahi Iklima Toh Iklima adalah adiknya sendiri Kabil tidak rela kalau Iklima dinikahi Habil Kabil bersikukuh Tegas-tegas ia menolak dinikahkan dengan Iklima Melihat gelagat kurang baik ini Adam berusaha mencari jalan keluar Jalan keluar yang disepakati oleh semua pihak Tidak boleh ada pihak yang dikecewakan Perselisihan harus dihindarkan Sebab perselisihan akan mengusik ketenangan Akhirnya Adam pun mendapatkan jalan keluar Menurut Adam Persoalan jodoh harus diserahkan kepada Allah Apapun keputusannya Semua harus pasrah Adam mengusulkan agar Kabil dan Habil berkurban Siapa yang kurbannya diterima Ia berhak menikahi secantik Iklima Kabil dan Habil setuju Mereka sepakat Yang menang itulah yang berhak mendapatkan Iklima Kemudian masing-masing mempersiapkan diri Kabil semakin rajin Setiap hari ia mengurus ladangnya Kabil juga tak mau kalah Ia bertambah giat Setiap hari ia mengembalakan ternak-ternaknya Hari yang ditentukan pun tiba sobat Kabil bergegas menuju ladang Ladang gandumnya sangat lebat Hasil jerih payahnya selama ini Timbullah sifat kikir dalam hati Kabil Ia memilih-milih gandum yang akan dijadikan kurban Ia sengaja memilih gandum yang kurang baik Setelah karung terisi Kabil membawanya ke sebuah bukit Gandum itu kemudian diletakkan di atas bukit itu Di tempat yang berbeda Kabil juga sedang sibuk Ia berjalan ke sana kemari Memilih-milih kambing yang paling baik Kambing yang paling kemuk dan yang paling sehat Setelah didapat Kabil membawanya ke bukit yang sama Kabil dan Kabil sudah meletakkan kurbannya Dari tempat yang jauh Mereka memandangi bukit itu Mata mereka terus tertuju ke arah bukit Anggota keluarga yang lain justru menyaksikan Hati mereka berdebar-debar Kurban siapa gerangan yang akan diterima Selang beberapa saat Api besar turun dari langit Api itu kemudian menyambar kambing Kabil bersyukur Kurbannya diterima Dalam tempoh singkat Kambing Kabil pun lenyap Si cegom merah melahapnya Sementara itu Gandum Kabil masih utuh Sedikit pun tidak berkurang Alhasil Kabil menjadi pemenangnya Kurbannya diterima Sesuai dengan kesepakatan Ia berhak mempersunting si cantik iklima Hati Kabil pun berbunga-bunga Ia sangat bahagia Lain halnya dengan sang kakak Kabil merasa sangat kecewa Kurbannya tak diterima Ia gagal menikahi iklima Kabil tidak bisa menolak Adam hendak berpergian Sebelum berangkat Adam menyampaikan amanat kepada Kabil Untuk menjaga semua anggota keluarga Kerukunan harus dipelihara Kabil pun mengangguk-ngangguk Ia berjanji untuk menjalankan amanat itu Dengan sebaik-baiknya Dalam hati Kabil pun tertawa Ia merasa sangat senang Senang bukan karena mendapat kepercayaan Dari sang ayah Tetapi ia merasa mendapat kesempatan Ya kesempatan untuk membalas dendam Adam berangkat dengan hati tenang Dengan sepenuh hati Ia percaya kepada Kabil Bagaimanapun Kabil adalah anak sulung Kabil yang dituahkan Tak lama setelah Adam berangkat Kabil pun bersiap-siap Ia akan menyatroni peternakan Sesampainya di sana Kabil segera menghampiri Kabil Aku datang untuk membunuh kau Kabil menghardik penuh kebencian Apa salah saya? Mengapa kakak hendak membunuh saya? Karena kau telah merampas harapanku Kau telah merebut iklimah Allah yang menentukan kak Saya hanya berusaha Saya juga berusaha Bentak Kabil Ketahuilah kak Allah hanya menerima kurban Dari orang berhati tulus Orang yang berhati tulus Akan memilih kurban yang paling baik Kenapa kakak memilih gandum yang busuk? Jelas saja kurban kakak tidak diterima Allah Sudahlah Kau jangan nyerocos terus Tidak usah rapat-rapat memberi nasihat Aku tetap akan membunuh kau Kata Kabil berang Bukannya kakak juga telah setuju Dengan penyelesaian seperti itu? Sadarlah kak Kakak jangan terperdaya oleh setan Ingat Setan adalah musuh kita Setan yang telah mengakibatkan Ayah anda dan ibunda keluar dari surga Berpikirlah sebelum bertindak kak Jangan sampai kakak menyesal Kelak Diam Aku akan membunuh kau Jika kakak bersekeras Aku tidak akan membalas Saya takut kepada Allah Saya tidak akan melakukan perbuatan zalim Semua saya serahkan kepada Allah Masuk telinga kiri Keluar telinga kanan Nasihat Kabil sama sekali Tak ada artinya sobat Yang terjadi malah Kabil semakin marah Dendam semakin tak tertahan Rasanya ia ingin segera Menghabisi nyawa adiknya itu Iblis ternyata tak menyanyiakan Kesempatan itu Ia terus menerus membisikkan kejahatan Sebenarnya Kabil sendiri kebingungan Tak tahu apa yang harus dilakukan Belum terfikirkan bagaimana Membunuh Kabil Saat Kabil kebingungan Iblis pun menjelmah Di hadapan Kabil Iblis mencontohkan Iblis menghantam kepala sekor burung dengan batu Darah segar pun muncrat Kepala burung itu pecah Sesaat burung itu menggelepar-gelepar Lalu mati Kabil mendapatkan ide sekarang Ia tahu apa yang harus dilakukan Tinggal menunggu saat yang tepat Saat itu Kabil sedang terlep tidur Kabil pun berjalan Ia menghampiri sang adik Batu besar menghantam kepala Kabil Saking kerasnya hantaman batu tersebut Tak lama kemudian Kabil menghambuskan nafas terakhir Peristiwa ini merupakan pembunuhan Yang pertama kali dilakukan manusia di bumi ini Bingung demikian yang dialami Kabil Setelah membunuh sang adik Tak tahu apa yang harus dilakukan Mayat habil lama tergeletak Sampai-sampai mengeluarkan bau busuk Kabil hanya bisa mondar-mandir Beberapa lama kemudian datanglah Dua ekor burung gagak Kedua burung ini berkelahi Salah satunya kemudian mati Lalu si pemenang pun menggali tanah dengan cakarnya Setelah cukup Bangkai burung gagak itu dimasukkan Bangkai burung gagak itu Dikuburkan ke dalam lubang Melihat kejadian itu Kabil termenung Lalu ia baru menyadari Kedunguannya Buduh sekali aku ini Masa aku kalah pintar sama burung gagak itu Kerutunya Burung gagak telah mengajari Kabil Hal yang sama kemudian dilakukan oleh Kabil Sebuah lubang digali Setelah cukup dalam Ia memasukkan mayat habil ke dalamnya Beberapa hari kemudian Adam pun pulang Ia ingin segera bertemu dengan keluarganya Terbayang keluarganya hidup rukun Tak ada perselesihan Sampai di rumah Adam beristirahat sejenak Anggota keluarga berkumpul di dekatnya Usai melepas lelah Adam menanyakan perihal habil Karena memang dari tadi habil tak kelihatan Dimana habil? Tanyanya Saya tidak tahu Kamu yang diberi amanat untuk menjaga sebuah anggota keluarga kan? Kemana habil? Saya tidak tahu Saya tidak mungkin menjaga habil setiap saat Jawab Kabil ketus Pasti telah terjadi sesuatu pikir Adam Tapi kemana gerangan harus mencari habil? Akhirnya Adam pun tahu Habil telah dibunuh Pelakunya siapa lagi kalau bukan Kabil? Adam sangat berduga Terbayang bagaimana habil dianiaya Teka Nian sang kakak disuruh menjaga malah membunuh Gara-gara dengki hubungan keluarga jadi rusak Seorang kakak bahkan tega membunuh adik kandungnya sendiri Sungguh menyedihkan ya sobat Setan telah memanfaatkan kesempatan Adam hanya berserah diri kepada Allah Semua ia terima sebagai kehendaknya Kepedihan ia hadapi dengan kesabaran Bahkan ia tetap memohonkan ampun Untuk anaknya Kabil Nabi Adam terus berdakwah di kalangan anak cucunya Mengajak mereka mengamalkan ajaran Allah Untuk menyembahnya Berbuat baik kepada sesama Jujur dan saling menolong Dalam riwayat Nabi Adam muafat dalam usia seribu tahun Setelah sebelumnya menderita penyakit selama sebelas hari Setahun kemudian Hawa pun meninggal Sebagian riwayat menyatakan Nabi Adam dimakamkan di kota Mekah Dan Hawa dimakamkan di kota Jeddah Bumi yang kita pijak saat ini Usianya sudah miliaran tahun Sebelum akhirnya dihuni oleh manusia pertama Yakni Nabi Adam AS Bumi menurut ahli tafsir Sudah ditinggali oleh beberapa makhluk Mengenai penciptaan Adam Mayoritas ulama Islam percaya Bahwa Adam dan Hawa telah diciptakan di surga Yang kemudian dipaksa ke bumi Setelah mereka memakan buah yang terlarang Menurut para ahli Pada saat bumi berumur 8.000 tahun Keadaannya masih kosong Di sini sudah terdapat banyak biji sawi putih Dan kemudian Allah SWT pun menciptakan seekor unggas yang bernama Tabirun Nasar Allah SWT berfirman kepadanya Hai unggas Tabirun Nasar Makanlah olehmu biji sawi itu Apabila habis biji sawi itu Engkau akan kumatikan Sang unggas pun kemudian memakan biji-bijian itu Kemudian cara memakannya diatur Pertama Sehari satu biji yang dimakan Setelah semakin berkurang Maka kini dimakannya hanya satu biji sebulan Biji sawi itu semakin berkurang saja Saking takutnya terhadap kematian Sang unggas hanya memakan satu biji dalam setahun Namun akhirnya habislah biji-biji sawi itu Tabirun Nasar pun akhirnya mati Setelah kematian tersebut Allah SWT menciptakan makhluk lain Sebagai penghuni bumi Yaitu 70 orang laki-laki Namun tidak semuanya langsung diciptakan Melainkan satu persatu Allah SWT menciptakannya Apabila seorang yang meninggal Maka langsung diciptakan yang lain Masing-masing dari mereka berumur 70 ribu tahun Konon setahun pada masa itu Sama dengan seribu tahun pada masa sekarang Tadkala telah mati 70 lelaki itu Kemudian Allah ciptakan jin Allah pun berfirman Dan dia menciptakan jin dari nyala api Sebagian dari jin-jin itu Ada yang berkaki empat Berkaki dua Dan ada yang terbang Kemudian Allah SWT mengutus Salah satu seorang di antara mereka Yang bernama Yusuf Untuk memberikan pengajaran ilmu Dan syariat agama Namun jin-jin itu banyak yang Mendustakan ajaran-ajaran tersebut Dan akhirnya Allah SWT pun mematikan semuanya Penghuni berikutnya Adalah suatu makhluk yang berpasangan Rupanya seperti binatang Dan keluar dari dalam neraka Dahulu kala Ketika zaman Bani Adam belum ada Sedangkan bumi yang baru dihuni oleh penghuni pertama Yang diciptakan dari cahayanya Tuhan telah membuat makhluk baru Yang berada di sisinya Yang bernama Abu Ja'an Atau bapak seluruh jin Abu Ja'an adalah awal mula dari Banul Ja'an Atau anak jin Baik yang lalu sampai akhir zaman Banul Ja'an adalah penghuni kedua Sebelum bangsa manusia lahir ke bumi Iblis ketika itu belum melahir ke bumi Kelahiran iblis generasi keempat Kenabian dari bangsa jin Tuhan bertitah kepada Abu Ja'an Dengan apa kamu meminta kepadaku Wahai Abu Ja'an Dengan kasih sayang engkau terhadap hamba Tuhan Maka diri hamba pun akan berterima kasih Sayang dengan keturunan hamba Kata Abu Ja'an Apa yang kamu minta dariku Wahai Abu Ja'an Apakah kamu tahu Bahwasannya kamu baru saja aku ciptakan Dari si jenis api Tubuhmu dari inti api Dan ruhmu dari cahaya Karena setiap roh yang bernyawa Aku ciptakan dari cahaya dari sisiku Terima kasih oh Tuhan ku Yang selalu hamba agungkan Hamba meminta tubuh hamba Tidak bisa dilihat oleh seluruh makhluk Kecuali yang engkau kehendaki saja Yang bisa melihat hamba Dan keturunan hamba Kata Abu Ja'an Akan aku kabulkan permintaanmu Selain itu Apalagi wahai Abu Ja'an Apakah hamba akan hidup di surga Yang hamba tempati saat ini Wahai Tuhan ku Kamu bisa menempati surga ini Begitu juga Untuk dirimu saja Bisa terbang sesuka hatimu Dan tinggal sesuka hatimu Sampai aku perintahkan dirimu turun ke bumi Dan ketika itu keturunanmu Tidak akan sanggup mendatangi tempat surga Pengangkatan makhluk Hanya dirimu Saat ini yang kuat Setelah kamu menyentuh tanah di bumi Maka kamu menjadi makhluk bumi Dan kamu pun akan membuat keturunan dan mati di bumi Namun Hanya kamu seorang yang bisa terbang di langit dunia Ketika tinggal di bumi Langit dunia adalah tata surya seluruh pelosok cekat raya ini Sehingga sana Tuhan berada di luar tata surya Yang berada di tempat kosong Tidak ada benda apapun Itulah disebut sebagai arsinya Tuhan Karena tempatnya sangat tinggi Tidak ada makhluk yang bisa kesana Kecuali yang dikehendaki oleh Tuhan Yang Maha Esa Karena Tuhan Maha Berkehendak Maka Iblis pun tidak akan sanggup Bolehkah hamba meminta sesuatu ya Tuhanku Apa itu permintaanmu Wahai Abujaan Jika hamba engkau angkat sebagai pemimpin seluruh makhluk di bumi Pada masa hamba Maka hamba meminta salah satu keturunan hamba nantinya Yang bernama Iblis Agar Tuhan berkenan Dia tinggal di surga Wahai Tuhanku Jadikanlah dirinya penggantikan hamba Dan berikanlah kecerdasannya seperti yang hamba punya saat ini Baiklah Jika nanti Iblis lahir di bumi Maka akan aku angkat dia di sisiku Dan akan aku beri hikmah dari ilmuku Sehingga dia pun pandai Kekuatannya sendiri Penghuni pertama dan kecerdasannya Melebihi mahlukku yang nanti aku ciptakan Maka Abujaan turun dengan kekasihnya Menghasilkan keturunan yang sangat banyak Sambil beribadah kepada Tuhan Beliau juga menjadi guru Bagi anda keturunannya sampai beliau wafat Setelah keturunannya bertambah banyak Generasi inilah Yaitu generasi Banuljaan Yang kuat-kuat dan cerdas-cerdas Ilmunya sangat hebat Karena zaman dari Abujaan sampai Banuljaan Yang kuat belum ada pembinasaan dari Tuhan Jadi ilmu mereka bertahan terus Sesuai bertambahnya umur mereka Ketika generasinya Iblis lahir di bumi Para Banuljaan berkoloni menjadi beberapa bagian Maka terciptalah Delapan kerajaan di bumi Dan satu kerajaan di surga Total kerajaan itu adalah delapan kerajaan yang sangat besar Dan megah di bumi Sedangkan Iblis belum mempunyai kerajaan Walaupun dia disebut seorang raja Karena dia mendiami surga Pengangkat mahluk Zaman dahulu kala Ketika zaman pertengahan Banuljaan Bumi masih kering dan tandus Zaman ini sendiri ketika bumi belum terbentuk seperti sekarang Seperti air laut yang melimpah Dan oksigen yang banyak Air tawar pun masih sedikit Namun air di laut melimpah Tapi tidak semelimpah seperti sekarang Yang sangat-sangat melimpah Bahkan saat ini Lautnya lebih luas Dibandingkan dengan tanahnya sendiri Dahulu Oksigen sangat tipis Karena Banuljaan Banuljaan adalah makhluk yang menghirup oksigen sangat sedikit Walaupun bagaimanapun Jika api ingin menyala Tetap saja membutuhkan udara Walaupun itu sangat sedikit sekalipun Begitulah kehidupan Banuljaan Yang membutuhkan sedikit oksigen untuk bernafas Berbeda dengan manusia yang boros sekali Dengan udara dan air Setelah kerajaan terbentuk Menjadi delapan kerajaan Yaitu kerajaan kakak-kakaknya iblis Karena iblis sendiri diangkat ke surga Seperti permintaan bapaknya iblis Kerajaan ini dibagi Menjadi delapan wilayah di muka bumi Yaitu kerajaan bagian selatan Kerajaan bagian utara Kerajaan bagian timur Kerajaan bagian barat Kerajaan bagian bawah Atau dasar bumi Karena mereka bisa menembus ke tanah Bahkan bermandikan dengan magma pun tidak apa-apa Karena tubuhnya Lebih panas dibandingkan dengan magma bumi Kerajaan bagian atas atau langit bumi Yaitu yang tinggal di sekitar atmosfer bagian atas bumi Kerajaan bagian darat atau di atas tanah Dan kerajaan di air seperti di laut Danau Dan aliran sungai Dan yang kesembilan kerajaan iblis Yaitu berada di sisi Tuhan Tepatnya Surga pengangkatan makhluk Kerajaan iblis di luar alam semesta dunia Namun sungguh ironi sobat Kerajaan baduljaan di muka bumi sungguh disayangkan Mereka sangat suka perang Dan saling membantai dengan yang lainnya Tidak hanya itu Mereka juga suka membantai makhluk lain di bumi Kerajaan satu dengan kerajaan yang lainnya Saling menyerang Mereka berkeinginan menguasai kerajaan yang lain Beribu-ribu tahun kerajaan ini Melakukan peperangan dan penindasan dengan kerajaan lain Ketika terjadi peperangan dari delapan kerajaan ini Iblis yang keturunannya paling dimuliakan dari mereka Lahir ke dunia Dan seketika itu juga Iblis diangkat ke surganya Tuhan Iblis pun hidup di surga dengan para penghuni pertama Karena penghuni pertama telah diciptakan dari cahaya Penghuni pertama juga menempati dari bumi sampai langit paling atas Kehidupan mereka mengabdi kepada Tuhannya Salah satunya adalah mengangkat arsyinya Agar menggantung Inilah yang akan ditiru oleh Iblis Dengan istana yang menggantung di atas permukaan bumi Yang salah satunya berada di sekitiga permuda Iblis sangat cerdas dan pandai sobat Dia mempunyai kehebatan yang luar biasa Tidak ada tandingannya Tentunya selain Tuhan sendiri Bahkan penghuni pertama pun merasa takjub Dengan kehebatan yang dimiliki oleh Iblis Nah suatu ketika Mereka dua golongan yaitu Iblis Dengan golongan pertama pun Mengadakan paling lama ibadahnya kepada Tuhan Misalnya Jika golongan pertama kuat puasa satu hari tanpa makan Maka Iblis kuat dalam tujuh hari tanpa makan Bayangkan sobat Ibadah Iblis kepada Tuhan yang sungguh alim luar biasa Karena alimnya dia Maka ilmu-ilmu kegaiban maupun ilmu materi Dikuasai Iblis sangat cepat Iblis bersumpah di dalam darahnya dan jiwanya Bahwasannya dia akan bersumpah menjadi pendahulu Bagi seluruh mahluk di alam semesta Dia terus berusaha mencari ilmu-ilmu baru Dan mencoba ilmu itu Sampai mana keberhasilan dalam mencapai ilmu tersebut Ilmu Iblis yang paling disukai dari sekian dari ilmunya Adalah ilmu untuk mengetahui masa depan dari alam semesta ini Bahkan dia pun tahu Dengan ilmu ini Jika nantinya bakalan ada penghulu baru menggantikan bangsanya Diam-diam dia mempelajari Dan mengumpulkan informasi Siapa dia sebenarnya Dan kehebatan apa yang dimilikinya Maupun kelemahan yang dia itu apa saja Memang Iblis adalah mahluk yang pandai Bahkan dia bisa memprediksi Apa yang akan terjadi di bumi Bagi kerajaan kakak-kakaknya di bawah sana Kerajaan-kerajaan Banuljaan Kebanyakan hancur Bahkan akan menjadi neraka Bagi bangsa Chin yang tidak tahu apa-apa Mereka adalah bangsa Yang tergolong lemah Dan menjadi budak dari bangsa Chin yang lebih kuat Kehancuran mereka adalah peperangan Dan penindasan yang tidak akan pernah berakhir Kesaliman mereka di luar batas Bahkan mereka tidak mengakui Jika ada Tuhan yang menciptakan mereka Sungguh durhaka mereka kepada Tuhannya Yang telah mengasihi mereka selama ini Yaitu tidak adanya kebinasaan bagi mereka Tuhan pun telah marah Bumi bergoyang hebat disebabkan akan hancurnya bumi itu Oleh siksaan para Banuljaan Yang telah mengotori bumi Dari kedurhakaan Maka Tuhan mengutus penghuni pertama Untuk menghukum mereka dan membantai mereka Delapan kerajaan ini telah diserang Dan diporak-porandakan oleh penghuni pertama Seluruh pengikut delapan kerajaan ini Melarikan diri Bahkan ada yang melawan penghuni pertama Namun ternyata bukan tandingannya Untuk melawan penghuni pertama Mereka pun telah dikalahkan pada saat itu Banyak yang mati di antara mereka Tubuh mereka yang mati dibuang ke tengah laut Bahkan ada yang dibuang ke pulau-pulau kecil Sedangkan Banuljaan yang pintar Yang telah melarikan diri Bersembunyi di pulau-pulau yang kecil Beriklim tropis Seperti untuk saat ini Bersembunyi di wilayah Indonesia Karena negaranya berpulau Untungnya yang bersembunyi ini selamat Walaupun tidak mempunyai kerajaan lagi Karena kerajaan mereka sudah hancur lulu Sedangkan bangsa jin yang lemah Mereka diberi kebebasan untuk hidup Mereka hidup damai dan tenang Dengan terlepasnya bangsa Banuljaan Yang lebih kuat dan sombong Walaupun mereka dibantai Akan tetapi Dari sebagian golongan yang masih kuat dan sombong Bersembunyi dari incaran para penghuni pertama Mereka selalu berpatroli Mengitari bumi untuk mengetahui Keberadaan para Banuljaan Yang durhaka untuk melawan kepada Tuhan Banuljaan yang pintar Pandai sekali berkamuflase Sesuai dengan kepandaan mereka Mengubah bentuk apapun Kebanyakan mereka berubah bentuk menyerupai hewan di masa itu Dan juga menyerupai tumbuh-tumbuhan yang rimbun Pada waktu Banuljaan yang durhaka dihukum oleh Tuhan semesta alam Iblis ketika itu melihat mereka dari singgah sananya Yaitu di luar alam semesta Dia melihat bangsanya yang telah dibantai Iblis tampak sedih Karena walau bagaimanapun Mereka yang menguasai delapan kerajaan Adalah kakak-kakak Iblis yang sangat pintar dan juga kuat Maka sejak saat itu Iblis bersumpah Jika nanti ada bangsa lain yang lebih rendah kemampuan darinya Maka dia tidak akan mengakui sebagai penghulunya Karena saat ini Iblis mengakui dirinya sendiri sebagai penghulu Atau pemimpin bagi seluruh mahluk Tuhan Dinasti kerajaan para Banuljaan telah hancur dan musnah sobat Mereka terpecah belah menjadi beberapa golongan Dan tidak mempunyai pemimpin yang kuat Mereka menjadi kelompok kerajaan yang kecil-kecil Wilayahnya pun menjadi sempit Seperti kelompok suku Banuljaan yang pintar dan pandai telah musnah Karena kepintaran dan kepandainya bagi mereka ditentukan dengan umur Barang siapa yang umurnya paling panjang Maka dialah yang paling kuat Karena bagi mereka setiap detiknya mengasah kemampuan menjadi yang terkuat Selama ribuan tahun itu Para Banuljaan yang terkuat telah musnah Mereka telah tergantikan dengan bangsa jin yang lebih kecil kemampuannya Dan juga kemampuan kegaibannya tidak seberapa Mereka adalah generasi yang lemah Karena mereka masih muda Dan umurnya tidak panjang Sepanjang umur Banuljaan yang lama Jika para penghuni di 8 kerajaan dahulu umurnya beribu-ribu tahun Sekarang hanya ribuan tahun saja Kebanyakan seribu tahun Itu pun dianggap remaja Sedangkan umur 400 tahun Dianggap ukuran manusia Sekitar 10 sampai 14 tahun Betapa masih kecilnya mereka ya sobat? Nah kemudian Untuk menjadi yang terkuat pun susah Karena mereka adalah generasi baru Tidak seperti generasi lama Namun Generasi lama yang bisa menyelamatkan diri Dari kebinasaan telah bersembunyi Untuk menyelamatkan diri Sehingga mereka bisa hidup dan selamat Umurnya juga sangat panjang Dibandingkan dengan generasi baru dari keturunan bangsa Jin sekarang Banuljaan yang selamat ini Masa lalunya tidak mempunyai kekuasaan Sekarang mereka bisa bernafas lega Karena mereka membawahi Jin-Jin yang baru lahir dan masih bodoh Bangsa Jin sekarang tidak seperti mereka Yang ilmunya sangat banyak terutama ilmu kegaiban Namun tidak ada yang seperti iblis sobat Apalagi menandingi kekuatannya pada zaman kemusnahan saudaranya Karena dia adalah satu-satunya penguasa kerajaan yang masih utuh Apalagi dia menguasai kerajaan di surga bersama dengan penghuni pertama Iblis saat ini adalah golongan penuljianan Yang paling kuat dari penguasa Jin setelah kehancuran delapan kerajaan Yang berada di buka bumi Delapan pemimpin kerajaan beserta para menteri Dan penduduknya pun musnah Sebagian kecil saja yang selamat Itu pun dianggap lemah pada zamanya Iblis mengetahui kejadian ini Karena dia pandai meramal Dan berhitung apa yang akan terjadi Di masa yang akan datang Walaupun dia bisa berhitung untuk masa depan nantinya Seperti apa Ramalan iblis itu jauh dari kesempurnaan Karena sifatnya bisa benar Dan juga bisa salah Namun ramalan iblis hebat Karena dialah raja Dari segala raja Jin Ketika dia sedang meramal untuk masa depan itu Dia masih berada di singgah sananya Dekat dengan Tuhan dan penghuni pertama Setelah puas dengan ramalan-ramalan Yang dia punyai Dan yang dia ketahui nantinya seperti apa Maka iblis turun ke bumi Untuk melihat delapan kerajaan penuljianan Di bumi yang telah hancur Dia telah menemukan kesenangan Dan kebahagiaan yang luar biasa berada di bumi Mulai saat itu Yang dinantikannya Yaitu ketika kakinya menginjakan ke bumi Maka iblis telah meninggalkan tahta kerajaan Dan menanggalkan mahkota raja di surga pengangkat makhluknya Dia merasa bangga di muka bumi Karena makhluk yang sama dengan dia Yang nantinya dapat dijadikan pasukan Serta anak buah dari golongannya Diam-diam Tanpa sepengetahuan Tuhan dan penghuni pertama Iblis membuat kerajaan baru di muka bumi Kerajaan iblis menggantung di atas air Kerajaannya sangat besar sobat Dan sangat luar biasa megahnya Walaupun begitu Tuhan tahu juga Karena Tuhan adalah maha tahu Karena kebesaran dan kekuatan karisma yang dimiliki iblis Maka seluruh jin di muka bumi Baik itu jin masa lampau yang umurnya sangat tua Dan mempunyai kehebatannya tidak patut lagi Dipertanyakan Sampai jin yang muda-muda yang lemah Dan pengalaman hidupnya masih sedikit Walaupun itu umurnya ratusan tahun Pada saat itu Seluruh bangsa jin pun tunduk Dan tahluk di hadapan iblis Mereka berikirar akan selalu setia ke depannya Mereka pun merasa terhormat Jika bersama dengan iblis Karena iblis Kesohor sebagai keturunan Banul Jan'an Satu-satunya Yang berada di luar alam semesta Seluruh bangsa jin merasa bangga Dan gembira Jika mengangkat iblis sebagai raja baru mereka Dialah junjungan yang bisa menyatukan seluruh jin Menjadi kerajaan jin yang baru di muka bumi Karena kerajaan di surga kosong Maka Tuhan semesta alam Menciptakan makhluk baru lagi Untuk menggantikan iblis sebagai raja baru Kepemimpinan bangsa jin di muka bumi Yang nantinya akan membawahi seluruh makhluk di bumi Karena iblis tidak terima dengan keputusan Tuhan Maka iblis beserta para pengikutnya yang setia Mendapatkan kutukan dari Tuhan semesta alam Seketika itu bangsa jin terpecah menjadi dua golongan Yaitu golongan yang pertama menjadi pengikut iblis Yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan Maupun kerajaan yang sangat besar Sedangkan golongan yang kedua Melepaskan diri dari pengaruh iblis Mereka menjadi golongan jin yang lemah Dan telah mempunyai kerajaan yang kecil-kecil Dan suku-suku Mereka sering dijajah dengan pengikut iblis yang lebih kuat Peperangan di antara dua golongan saling berkecamuk Karena berbeda keyakinan dan ideologi Dari bangsa jin sampai akhir zaman Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman pada malaikat Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang halifah di muka bumi Kemudian mereka pun berkata Mengapa engkau hendak menjadikan halifah di bumi itu Orang yang akan membuat kerusakan padanya Dan menubahkan darah Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau Dan mensucikan engkau Tuhan pun berfirman Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 Pertanyaan para malaikat ini menunjukkan bahwasannya Dahulu ada mahluk sebelum Nabi Adam Bahwasannya Allah SWT telah mengabarkan hal tersebut Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir Termasuk tasfir An-Nasahat Al-Makiyyah Al-Asiyawi Adam dan Nuhawa itu Dahulu ditempatkan di surga sobat Lalu Allah SWT melemparkannya ke bumi Lantaran berbuat kesalahan Bumi yang dipijak keduanya Memang sudah ada jauh sebelum penciptaan Nabi Adam dan juga Hawa Lalu siapa penghuni sebelum Adam Nah beberapa ulama mencoba memberi penafsiran Seperti dalam tafsir Al-Quran Azim Dimana Ibn Katsir mengemukakan Beberapa pendapat dari sahabat tabiin dan para ulama Dari pendapat Ibn Abbas diterangkan Yang pertama menempati bumi adalah bangsa jin Lalu mereka berbuat kerusakan dan saling membunuh Lalu Allah SWT mengutus iblis Membunuh mereka dan bangsanya Hingga mereka terpojok ke daerah-daerah pegunungan dan laut Kemudian Allah menciptakan Adam Untuk ditempatkan di muka bumi Ada pula pendapat dari Muhajid Dan Abdullah bin Amar Mereka berkata jika jin dan keturunannya tinggal di bumi 2000 tahun Sebelum diciptakannya Adam Mereka melakukan kerusakan di bumi dan saling membunuh Lalu Allah SWT mengutus tentara dari bangsa malaikat Dan memerangi mereka hingga mereka terpojok di lautan Oleh karena itu malaikat bertanya hal itu Saat Allah SWT akan memberitahu Akan menciptakan manusia Seperti pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 Jauh sebelum Adam tercipta sobat Allah telah menciptakan tiga umat di muka bumi Mereka adalah Banul Jan'an Banul Ba'an Dan Dan Ijazil Mereka semua dari bangsa jin Abu Jan'an adalah awal mula dari Banul Jan Atau anak jin baik Banul Jan adalah penghuni kedua sebelum bangsa manusia Iblis ketika itu belum lahir ke bumi Kelahiran iblis generasi keempat kenabian dari bangsa jin Jin diciptakan dari sejenis api Tubuhnya tidak bisa dilihat oleh seluruh makhluk Kecuali yang dikehendaki oleh Allah SWT Bisa terbang sesuka hati Awal kehidupannya di surga Dan sampai akhirnya hidup dan mati di bumi Ijazil adalah bangsa iblis Dari jin inilah Keterunan iblis lahir dengan diberi kelebihan kepandaian oleh Allah SWT Ada dua kelompok jin yang bertempur Situasi yang membuat malaikat di langit menjadi gusar Mereka lalu bertanya kepada Allah Bahwasannya apakah selalu menciptakan halifah Yang hanya berbuat kerusakan di bumi Akhirnya Allah SWT memberi perintah kepada Ijazil Memimpin pertempuran ditemani oleh malaikat Jibril, Mikhail, Israel dan bantuan para malaikat lainnya Dalam misi menaklukkan kelompok jin yang bertikai di bumi Keduanya setelah ditaklukkan Akhirnya Allah menciptakan Nabi Adam Di antara Ajazil, malaikat dan Adam Diberikan ilmu oleh Allah SWT Karena tujuannya untuk menjadikan halifah di bumi Setelah diuji Ternyata Yang lulus adalah Nabi Adam AS Akhirnya Semuanya diperintah Allah Untuk sujud penghormatan kepada Adam Akhirnya semua sucut Kecuali Azajil atau bangsa iblis Mereka sombong dan kemudian membangkang Berdasarkan ajaran-ajaran agama Baik kitab suci dan riwayat-riwayat Tidak terdapat keraguan bahwa pertama Seluruh manusia yang ada pada masa sekarang ini Adalah berasal dari Nabi Adam Dan dialah manusia pertama Dari generasi yang hidup sekarang ini Ingat yang bisa kita saksikan Hidup sekarang ini Kedua sebelum Nabi Adam Terdapat generasi Atau beberapa generasi yang serupa dengan manusia Yang disebut sebagai insan atau nisnas Video sebelumnya Sudah kita bahas bahwa hampir bersamaan dengan bangsa nisnas Terdapat empat jenis mahluk lain Nah bangsa nisnas inilah Yang dalam ayat Al-Quran dipertanyakan Dan ditakutkan oleh para malaikat Kalau mereka akan menumpahkan darah Sebab bangsa jin tidak mungkin menumpahkan darah Karena mereka tidak memiliki darah Ada dua kemungkinan Bangsa nisnas bertarung dengan bangsa jin Hingga bangsa nisnas banyak yang terbunuh Hingga darahnya tertumpah Atau bangsa nisnas saling bertarung bersama bangsa nisnas Dan inilah yang disebut dengan saling menumpahkan darah Karena itu mungkin saja Tatkala Adam sebelum atau baru diciptakan di muka bumi Masih terdapat sisa-sisa Beberapa orang dari generasi sebelumnya Atau golongan yang memenangkan pertempuran Sebagaimana sebagian ulama menyebutkan Hal ini ketika menjelaskan pernikahan anak-anak Adam Pernikahan anak-anak Adam khususnya Yang diusir dari lingkungan keluarga Sudah sedikit banyak kita singgung di video sebelumnya Video ini berusaha menjawab Siapa tetangga keluarga Adam yang belum pernah ada di Tanah Not Khususnya istri dari Kobil Selebihnya akan kita bahas di video yang lain Berdasarkan hal itu Kita janganlah kaget Kalau ada klaim bahwa Nabi Adam adalah manusia ke-8 di muka bumi Terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan Bahwa generasi Nabi Adam adalah setelah tujuh periode Dan tujuh generasi Semenjak penciptaan Adam Namun boleh jadi Riwayat-riwayat ini Tengah menyinggung banyaknya periode-periode masa lalu Mengingat penyebutan tujuh dalam kajian tasawuf Adalah tak terhingga Syekh Syahduk dalam Al-Hishyal Meriwayatkan dari Imam Bakir Yang mengatakan Semenjak Allah menciptakan bumi Menciptakan tujuh alam yang ada di dalamnya Kemudian punah Dimana tidak satu pun Dari alam-alam ini berasal dari generasi Adam Bapak manusia Dan Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menciptakan mereka di muka bumi Dan mengadakan generasi demi generasi Dan alam demi alam muncul Hingga akhirnya menciptakan Adam Bapak manusia dan keturunannya berasal darinya Jika ada pertanyaan Apakah mereka juga merupakan Nabi Atau termasuk sebagai manusia-manusia pintar Atau tidak akan ditemukan penjelasan tentang hal ini Baik dalam ayat-ayat Al-Quran maupun riwayat-riwayat Namun Mengingat banyak masa dengan kita Maka tentu saja mereka memiliki kecerdasan Dan sangat boleh jadi Dapat dikatakan Bahwa untuk membimbing mereka Juga diutuslah Nabi Atau Nabi-Nabi kepada mereka Alamah Tabatabain berkata Dalam sejarah Yahudi Disebutkan bahwa usia jenis manusia Semenjak diciptakan hingga kini Tidak lebih dari 7.000 tahun lamanya Namun para ilmuwan geologi meyakini Bahwa usia genus Manusia lebih dari jutaan tahun lamanya Mereka menyuguhkan sejumlah argumen Dari fosil-fosil yang menyebutkan Bahwa terdapat peninggalan manusia-manusia Pada fosil-fosil tersebut Di samping itu Mereka juga membeberkan dalil-dalil tengkorak Yang telah membatu Milik manusia-manusia berbakala Yang usianya masing-masing dari fosil itu Ditaksir berdasarkan kriteria-kriteria ilmiah Kira-kira lebih dari 500.000 tahun Demikianlah keyakinan mereka Namun dalil-dalil yang mereka suguhkan Tidak memuaskan Tidak ada dalil yang dapat menetapkan Bahwa fosil-fosil ini adalah badan Yang telah membatu milik nenek moyang Manusia-manusia hari ini Demikian juga Tidak ada dalil yang dapat menolak kemungkinan Ini bahwa tengkorak-tengkorak yang telah membatu ini Berhubungan dengan salah satu dari periode manusia-manusia Yang hidup di muka bumi Artinya Periode kita Manusia-manusia Boleh jadi tidak bersambung Dengan periode-periode fosil-fosil Yang telah disebutkan Bahkan boleh jadi Berhubungan dengan manusia-manusia yang hidup di muka bumi Sebelum penciptaan Adam Bapak manusia Dan kemudian punah Demikian juga kemunculan manusia-manusia Yang kepunuhannya berulang Hingga setelah beberapa periode Tibalah giliran generasi manusia masa kini Karena itu dapat disimpulkan Bahwa terdapat manusia sebelum penciptaan Adam Dan setelah manusia Adam ditemukan Kemudian malaikat ditugaskan untuk sujud kepadanya Sebagian ayat Al-Quran mendengarai Bahwa sebelum penciptaan Adam Terdapat manusia yang hidup Dimana para malaikat dengan ingatan pikiran mereka tentang manusia Mereka bertanya kepada Allah Apakah engkau akan menjadikan halifah di muka bumi Yang akan membuat kerusakan di dalamnya Dan menumpahkan darah Di ayat ini Jelas dapat disimpulkan Bahwa terdapat masa yang telah berlalu Sebelum penciptaan Nabi Adam Namun terdapat beberapa riwayat yang menegaskan Bahwa sebelum generasi ini Terdapat generasi-generasi sebelumnya Yang telah punah Dan riwayat-riwayat ini Menetapkan periode-periode manusia Sebelum periode yang ada sekarang ini Sebagai contoh Ada sebuah hadis berikut ini Apabila malaikat-malaikat tidak melihat Makhluk-makhluk bumi sebelumnya Yang menumpahkan darah Lantas Dari manakah mereka dapat berkata Kalau manusia itu akan mengulangi perbuatan Merusak dan menumpahkan darah Syaih Sadduk dalam kitab Tauhid Mengutip riwayat dari Imam Sodik Kalian mengira Bahwa Allah tidak menciptakan manusia lain selain kalian Bahkan Allah menciptakan ribuan-ribuan Adam Dimana kalian adalah generasi terakhir Adam dari generasi-generasi Adam lainnya Demikian juga dalam Al-Hissal Diriwayatkan dari Imam Sodik Allah menciptakan 12.000 alam Yang masing-masing dari 12.000 alam itu Lebih besar dari 7 petala langit Dan 7 petala bumi Tidak ada satupun dari penghuni satu alam Pernah berfikir Bahwa Allah menciptakan alam lainnya Selain alam yang ia huni Akan tetapi Sebagaimana yang kita perhatikan Riwayat terakhir Menyinggung tentang penciptaan alam-alam Dan boleh jadi Alam-alam tersebut berada di luar planet bumi Dan kita dapat memandang Riwayat-riwayat yang menyebutkan Tentang 7 periode sebelumnya di muka bumi Itu tidak bertentangan dengan satu sama lain Namun dengan asumsi adanya manusia-manusia sebelum Adam Apakah tatkala penciptaan Nabi Adam Manusia dari generasi manusia-manusia sebelumnya Masih tersisa Dengan memperhatikan beberapa indikasi Bukan mustahil Bahwa pada masa penciptaan Adam Terdapat orang-orang dari generasi-generasi sebelumnya Yang masih tersisa Dan tengah mengalami kepundahan Artinya Mereka masih tetap ada pada masa penciptaan Adam Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama Salah satu ulama kontemporer Terkait dengan pernikahan Anak-anak Adam berkata Di sini juga terdapat kemungkinan lain Bahwa anak-anak Adam Menikah dengan manusia-manusia yang tersisa Dari generasi sebelum Adam Karena sesuai dengan riwayat Adam bukanlah manusia pertama Yang hidup di muka bumi Penelitian ilmiah manusia hari ini Menunjukkan bahwa Genus manusia Kemungkinan telah hidup di muka bumi Semenjak beberapa juta tahun sebelumnya Padahal Sejarah kemunculan Adam Hingga masa sekarang ini Tidak terlalu lama Itu kurang lebih 7.000 tahun Karena itu Kita harus menerima Bahwa sebelum Adam Terdapat manusia-manusia lainnya Yang hidup di muka bumi Yang terkala kemunculan Adam Tengah mengalami kepunahan Apa halangannya Anak-anak Adam Menikah dengan manusia Dari salah satu generasi sebelumnya Yang masih tersisa Mengenai pernikahan Anak-anak Nabi Adam Sudah kita jelaskan Dalam video sebelumnya Selanjutnya Bukti lain Kalau Adam bukanlah satu-satunya Adalah sebagai berikut Sesungguhnya Kami telah menempatkan Kamu sekalian di muka bumi Dan kami adakan bagimu Di muka bumi sumber penghidupan Amat sedikitlah kamu bersyukur Sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian Lalu kami bentuk tubuh kalian Kemudian kami katakan Pada para malaikat Bersujudlah kamu Kepada Adam Maka mereka pun bersujud Kecuali iblis Dia tidak termasuk Mereka yang bersujud Ayat ini menegaskan Bahwa bumi adalah tempat Yang sengaja diciptakan Untuk menjadi tempat manusia Mencari penghidupan Kemudian dikatakan Menciptakan kalian Lalu kami bentuk tubuh kalian Ayat ini Menggunakan kata Gantikum Yang berarti kalian Atau bentuk jamak Bukankah Atau Kamu seorang Namun para musafir Selalu menerjumahkan Dan menafsirkan Kata menciptakan Kemu sekalian Dengan menciptakan Kemu seorang Disinilah Letak kerancuan Jika ada Pembahasan manusia Selain Adam Kemudian Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 30 Yang sudah sering Kita bahas ini Sering dijadikan Sebagai rujukan Bahwa Adam itu Adalah manusia Pertama Di muka bumi Padahal dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Menggunakan kata Jailun Atau menjadikan Bukan kata Holikum Atau menciptakan Yang umumnya digunakan Saat berbicara Soal penciptaan Biologis manusia Ayat ini Tidak berbicara Soal penciptaan Biologis Adam Sebagai manusia pertama Tetapi Soal menjadikan Adam Sebagai halifah Atau pemimpin Di antara manusia-manusia lain Di muka bumi Jika kata menciptakan Berarti mengadakan Sesuatu Dari tidak ada Kepada ada Maka kata menjadikan Adalah Memilih sesuatu Yang sudah ada Kemudian dijadikan Atau difungsikan Menjadi seorang halifah Bukan sebagai manusia pertama Penegasan Adam Sebagai manusia pilihan Dan bukan manusia pertama Terdapat pada surat Ali Imran Ayat 33 Sesungguhnya Allah telah memilih Adam Nuh Keluarga Ibrahim Dan keluarga Imran Melebihi segala umat Di masa mereka Masing-masing Disini jelas Adam dipilih Sebagai orang Yang melebihi umat Di masanya Siapa umat Adam Di masanya Kalau dia sendirian Adam dipilih Dari segian banyak manusia Dan dijadikan seorang halifah Tentu saja Dalam rangka menata Dan menjaga Kehidupan umat manusia Pada zamannya Agar tercipta Kehidupan janah Di muka bumi Dengan kata lain Adam Adalah Manusia pilihan Sebagaimana Nabi dan Rasul Yang lainnya Untuk bangsa Dan zamannya Masing-masing Jika Adam Adalah manusia pilihan Berarti dia bukanlah Satu-satunya manusia Yang ada pada saat itu Jika Adam Manusia pertama Dan satu-satunya Manusia saat itu Maka Allah Tidak perlu memilih Dan dialog Pada surat Al-Baqarah Ayat 30 Tidak akan terjadi Di tengah Kehandingan Yang melingkupi Bumi Sebuah misi suci Dilaksanakan Oleh Nabi Adam Dan Hawa Pasangan suci Yang merupakan Manusia pertama Dan juga Penjaga amanah Ilahi yang agung Bumi Yang saat itu Masih sepi Dan belum dipenuhi Oleh keramaian Keturunan manusia Dipilih sebagai tempat Berdirinya Sebuah rumah ibadah Yang megah Dan penuh berkah Yaitu Ka'bah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Sesungguhnya Rumah ibadah pertama Yang dibangun Untuk manusia Iyalah Baytullah Yang dibakah Yang diberkahi Dan menjadi petunjuk Bagi seluruh alam Quran surat Ali Imran Ayat 96 Langit menyaksikan Tanah merasakan Dan angin Membisikkan syahdu Ketika kaki-kaki suci ini Melangkah Mengambil tanah Dari lima gunung Yang penuh keberkahan Yakni Lubnan Turi Zaita Tur Sina Judi Dan Hero Dengan bimbingan Dan petunjuk Dari Malaika Jibril Dan didorong oleh Kasih Dan kepatuhan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka memulai tugas Mulai ini Dengan tangan Penuh ketulusan Mereka meracik Tanah dan air Memadukan doa Dan harapan Membentuk Bata-bata Yang akan menjadi Dinding suci Berdiri teguh Menyongsong Takdir zaman Angin pasir Berhembus lembut Melalui Lembah tandus baka Di tengah Keheningan Dan ketenangan Yang meluas Langit biru Mendaungi Sepasang manusia Yang telah Diturunkan Ke bumi Untuk Memulai Sebuah Peradaban baru Nabi Adam Berdiri tegak Merasakan Berat tanggung jawab Yang telah Diletakkan Di pundaknya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di sisinya Hawa Wanita pertama Berdiri dengan Kelembutan Dan keteguhan Siap mendukung Dan berbagi Dalam tugas Suci ini Adam Inilah saat Kita harus Memulai tugas Dari Allah Kata Hawa Dengan lembut Tanah ini Akan menjadi Saksi bisu Dari apa Yang akan Kita rintis Dan Kaabah Akan menjadi Sibol Keimanan Dan ketakuan Kita kepada Allah Adam Mengangguk Matanya Menatap Kecakrawala Mencari titik Dimana mereka Akan memulai Pembangunan Yahawah Allah telah Memilih kita Untuk tugas Yang mulia ini Dengan Bantuannya Kita akan Membangun Sebuah rumah Untuk penyembahnya Yang akan Dihormati Dan dikunjungi Dan dikunjungi oleh Jutaan jiwa Sebagai tempat Suci Sebuah cahaya Bersinar Di kejauhan Dan Malaika Jibril Tiba dengan Keagungan Dan ketenangan Yang memenuhi Lembah Salam Adam Dan Hawa Allah Telah mengutusku Untuk membantu Dan membimbing Kalian Dalam tugas Suci ini Kata Jibril Dengan suara Yang penuh Kasih Dan ketenangan Adam Dan Hawa Menjawab salam Dengan hormat Dan rasa syukur Wahai Jibril Kami bersyukur Atas Bimbinganmu Tujukanlah kami Bagaimana Cara terbaik Untuk memulai Ujar Adam Dengan suara Yang penuh Tawakal Jibril Menunjukkan Kepada mereka Cara mengambil Tanah Dari gunung Suci Dan cara Mencampurnya Dengan air Dia menjelaskan Dengan detail Dan sabar Sementara Adam Dan Hawa Mendengarkan Dengan penuh Perhatian Dan husu Jibril Apakah rumah Yang kami Bangun ini Akan mampu Menahan Berbagai ujian Waktu Dan keadaan Tanya Hawa Dengan perasaan Yang bercampur Aduk Hawa Rumah Ini akan Menjadi tempat Yang penuh Dengan keberkahan Dan hidayah Walau mungkin Akan diuji Oleh waktu Namun Esensinya Akan tetap Abadi Itulah Kehendak Allah Jawab Jibril Jibril Dengan penuh Keyakinan Jibril Menyampaikan Wahyu Allah Jadikan Kaabah Sebagai tempat Yang suci Agar manusia Bisa berkumpul Di sana Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 97 Dialog-dialog Penuh Hikmah Ini Mengisi Udara Mengajarkan Kepada Mereka Tentang Kepercayaan Dan Pengabdian Kepada Kehandak Allah Dengan Mimbingan Malaika Jibril Nabi Adam Dan Hawa Mulai Tugas Mereka Dengan Hati Yang Penuh Keikhlasan Dan Harapan Mengukir Sejarah Baru Dalam Kanvas Kehidupan Bumi Matahari Terbit Membawa Harapan Dan Cahaya Baru Pada Hari Itu Setelah Tertidur Pulas Karena Lelah Nabi Adam Dan Hawa Bersama Malaika Jibril Melanjutkan Tugas Mereka Dengan Semangat Dan Dedikasi Yang Tinggi Langit Yang Luas Membentangkan Sayap Keberkahannya Sementara Bumi Dengan Pasir Dan Tanahnya Menjadi Saksi Bisu Dari Perjuangan Dan Doa Mereka Di Tepi Gunung Lubnan Angin Sepoy Berbisik Membawa Pesan Dan Energi Dari Tempat Yang Penuh Misteri Dan Keindahan Jibril Berkata Adam Ambillah Tanah Dari Gunung Ini Ini Adalah Salah Satu Dari Lima Gunung Yang Dipilih Oleh Allah Untuk Memberi Kekuatan Dan Berkah Pada Rumah Yang Kalian Bangun Adam Mengambil 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 Tanah Dengan Kedua Tangannya Merasakan Kehangatan Dan Energi Suci Yang Memancarkan Darinya Ini Bukan Tanah Biasa Hawa Aku Merasakan Keberkahan Yang Mengalir Dari Dalamnya Subhanallah Ujar Adam Dengan Suara Penuh Kagum Hawa Menuturkan Setiap Putir Tanah Ini Menyimpan Cerita Dan Hikmah Yang Tak Terhitung Dan Allah Telah Memilihnya Untuk Menjadi Bagian Dari Rumah Yang Suci Pada Hari Berikutnya Mereka Menuju Gunung Turizaita Ditemani Oleh Jibril Mereka Berdialog Tentang Misteri Dan Keagungan Alam Serta Tentang Rahasia Yang Terkandung Dalam Setiap Partikel Bumi Yang Mereka Gunakan Di Setiap Gunung Dialog Antara Mereka Berlanjut Membangun Pemahaman Yang Mendalam Tentang Tujuan Dan Arti Dari Setiap Elemen Yang Digunakan Dalam Pembangunan Kaabah Jibril Berkata Adam Hawa Setiap Gunung Setiap Butir Tanah Dan Setiap Tetes Air Yang Kalian Gunakan Adalah Penuh Dengan Hikmah Dan Berkah Allah Gunung Gunung Ini Adalah Saksi Dari Sejarah Dunia Dan Sekarang Mereka Akan Berkontribusi Dalam Pembangunan Simbol Ketakwaan Kepada Allah Jibril Setiap Langkah Dalam Perjalanan Ini Telah Membuka Mata Kami Untuk Melihat Kebesaran Allah Dan Hikmahnya Dalam Setiap Ciptaan Ujar Ujar Dengan Penuh Ketika Mereka Menyelesaikan Pengambilan Tanah Dari Gunung Terakhir Yaitu Gunung Hiro Mereka Merasakan Sebuah Ikatan Yang Kuat Dan Suci Dengan Bumi Yang Semua Elemen Yang Telah Berkontribusi Dalam Tugas Mereka Dengan Penuh Rasa Syukur Dan Harapan Mereka Kembali Ketempat Pembangunan Kaabah Siap Untuk Memasuki Fase Baru Dari Misi Suci Mereka Dengan Mimbingan Jibril Dan Dengan Kekuatan Dan Berkah Dari Tanah Gunung Suci Adam Dan Hawa Melanjutkan Untuk Membangun Rumah Allah Dengan Kasih Dan Ketulusan Meninggalkan Jejak Yang Akan Diingat Selamanya Dalam Sejarah Keberadaan Manusia Sebuah Hari Baru Menyingsing Membawa Hempusan Angin Yang Lembut Seakan Berbisik Penuh Keberkahan Kepada Adam Dan Hawa Yang Tengah Bertekun Dalam Tugas Suci Mereka Langit Bakah Dihiasi Awan Yang Berarak Indah Menjadi Penanda Bahwa Setiap Tangan Yang Bergerak Setiap Doa Yang Terucap Dan Setiap Niat Yang Terkandung Dalam Hati Sedang Mendapat Kesaksian Dari Langit Dan Bumi Minggu Minggu Berlalu Dengan Penuh Perjuangan Dan Pengabdian Kaabah Kini Berdiri Dengan Megahnya Merefleksikan Cahaya Keimanan Dan Ketakwaan Setiap Hari Adam Dan Hawa Menghabiskan Waktu Mereka Dalam Doa Ibadah Dan Kerja Keras Terus Menabah Keindahan Dan Keteguhan Baitullah Langit Dan Bumi Seolah Menyatu Merespon Dengan Hikmah Dan Rahmat Yang Tak Terhingga Suatu Hari Ketika Angin Kencang Mulai Tertiup Dan Awan Gelap Mulai Menggumpal Di Langit Jibril Datang Dengan Wajah Yang Penuh Ketenangan Adam Hawa Allah Akan Menguji Kekuatan Dan Keteguhan Rumah Yang Telah Kalian Bangun Ujian Ini Adalah Tanda Dari Kepercayaan Dan Kasih Sayang Allah Kepada Kalian Kata Jibril Dengan Suara Lembut Namun Penuh Ketegasan Adam Dan Hawa Dengan Keimanan Yang Kokoh Dalam Hati Mempersiapkan Diri Mereka Berdoa Dan Bertawakal Menghadapkan Diri Mereka Pada Kehandak Allah Dengan Penuh Kepasraan Angin Topan Mulai Menyapu Baka Mengguncang Setiap Struktur Merobohkan Banyak Yang Lemah Tetapi Ka'bah Tetap Berdiri Dengan Gaga Meski Goyah Oleh Hembusan Angin Kencang Adam Dan Hawa Berdiri Didekat Ka'bah Memancatkan Doa Dan Memohon Pertolongan Dari Allah Ya Allah Tempat Ini Kami Bangun Dengan Cinta Dan Dedikasi Kepadamu Kami Mohon Lindungilah Rumah Ini Dari Segala Bencana Dan Musibah Doa Doa Adam Dengan Suara Yang Penuh Harap Hawa Dengan Mata Yang Berkaca Kaca Menggenggam Tangan Adam Erat Ya Allah Berikanlah Kami Kekuatan Untuk Melewati Ujian Mu Ini Setiap Hembusan Angin Ini Membawa Keberkahan Dan Kekuatan Bagi Kami Dan Bagi Rumah Mu Yang Suci Ini Angin Berhenti Dan Kedamaian Pun Mulai Menyelimuti Bakah Ka'bah Berdiri Teguh Membuktikan Kekuatan Iman Dan Ketekunan Mereka Jibril Datang Dan Mengucapkan Kata-kata Penuh Hikmah Adam Hawa Allah Telah Menunjukkan Bahwa Dalam Ujian Terbesar Sekalipun Keimanan Dan Ketekunan Kalian Adalah Dasar Yang Kuat Ka'bah Ini Akan Tetap Menjadi Lambang Dari Kepercayaan Dan Keteguhan Iman Dengan Hati Yang Penuh Syukur Dan Hawa Memadang Ka'bah Melihat Hasil Dari Pengorbanan Dan Kerja Keras Mereka Dan Mereka Merasakan Kedamaian Yang Dalam Ka'bah Yang Telah Melalui Ujian Kini Bersinar Lebih Terang Menjadi Saksi Bisu Dari Perjuangan Ketekunan Dan Keimanan Mereka Dalam Menghadapi Ujian Dari Allah Tahun 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 Berlalu Dan Bahkan Kini Menjadi Pusat Ibadah Bagi Manusia Umat Manusia Dari Berbagai Penjuru Datang Untuk Beribadah Menunaikan Solat Dan Tawaf Di Sekitar Ka'bah Mereka Datang Dengan Harapan Doa Dan Penghormatan Mencari Ketenangan Dan Kedekatan Dengan Allah Di Suatu Senja Yang Indah Adam Dan Hawa Duduk Di Tepi Ka'bah Menatap Umat Manusia Yang Berdatangan Keduanya Berdiam Menyerap Setiap Detik Dari Pemandangan Yang Begitu Sakral Ini Hawa Dengan Mata Yang Berkaca Kaca Berkata Suamiku Lihatlah Apa Yang Telah Kita Bangun Bersama Ka'bah Bukan Hanya Sebuah Struktur Fisik Ini Adalah Lambang Keimanan Pengorbanan Dan Cinta Kepada Allah Ini Adalah Warisan Yang Akan Kita Tinggalkan Bagi Keturunan Kita Adam Mengangguk Merasa Terharu Istriku Ketika Kita Memulai Pembangunan Ini Kita Hanya Mengikuti Perintah Allah Tanpa Tahu Apa Yang Akan Terjadi Tetapi Kini Melihat Semuanya Ini Aku Menyadari Bahwa Setiap Tetesan Keringat Setiap Saat Yang Kita Habiskan Semuanya Memiliki Makna Yang Mendalam Jibril Muncul Dengan Sinar Yang Menyelaukan Dengan Wajah Yang Penuh Kasih Hai Adam Hawa Apa Yang Kalian Bangun Disini Akan Terus Hidup Sepanjang Zaman Umat Manusia Akan Terus Datang Kesini Mencari Ketenangan Meminta Petunjuk Dan Menunaikan Ibadah Kaabah Adalah Bukti Abadi Dari Ketulusan Dan Keimanan Kalian Adam Dan Hawa Berdiri Menghadap Kaabah Dan Bersama-sama Memancatkan Doa Ya Ya Allah Semoga Kaabah Ini Selalu Menjadi Tempat Suci Yang Melindungi Dan Memberkahi Setiap Jiwa Yang Datang Kesini Semoga Ini Menjadi Saksi Dari Kecintaan Kami Kepadamu Dan Menjadi Inspirasi Bagi Setiap Generasi Yang Akan Datang Dengan Senja Yang Perlahan Memudar Adam Dan Hawa Berjalan Perlahan Meninggalkan Bakah Meninggalkan Warisan Tak Ternilai Bagi Umat Manusia Setelah Terbunuhnya Putra Adam Alayhi Salam Yang Bernama Habil Bukan Main Rasa Sedih Yang Dialami Oleh Nabi Adam Alayhi Salam Isak Tangis Pun Terdengar Bertahun Tahun Mengiringi Kepergihannya Pada Akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pun Memberikan Pengganti Seorang Anak Bernama Syij Artinya Adalah Pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Menggantikan Habil Setelah Syij Beranjak Dewasa Nabi Adam Pun Memberikan Kepercayaan Kepada Syij Serta Memberikan Semua Ilmunya Kepadanya Bahkan Ketika Akan Wafat Pun Nabi Adam Memberikan Wasiat Kepada Syed Untuk Menggantikan Dalam Memimpin Anak Keterunannya Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah Hidup Selama 960 Tahun Dan Sudah Pula Memiliki Banyak Keterunan Tibalah Saatnya Nabi Adam Untuk Bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ibnu Kasir Berkata Para Ahli Sejarah Telah Menceritakan Bahwa Adam Tidak Akan Meninggal Kecuali Sudah Melihat Keturunannya Dari Anak Cucu Cicit Terus Kebawah Yang Jumplahnya Mencapai 400 Ribu Jiwa Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Hai Sekalian Manusia Bertakwalah Kepada Tuhan Yang Telah Menciptakan Kamu Dari Seorang Diri Dan Daripadanya Allah Menciptakan Istri Dan Daripada Keduanya Allah Memperkembang Biakan Laki-laki Dan Perempuan Yang Banyak Dan Bertakwalah Kepada Allah Yang Telah Mempergunakan Namanya Kamu Saling Meminta Satu Sama Lain Dan Peliharalah Hubungan Silaturahmi Sesungguhnya Allah Selalu Menjaga Dan Mengawasi Kamu Penjelasan Ayat Satu Maksud Daripadanya Menurut Jumuhur Mufasirin Ialah Dari Bagian Tubuh Tulang Rusuk Adam Alihissalam Berdasarkan Hadis Rewet Bukhari Dan Muslim Disamping Itu Ada Pula Yang Menafsirkan Daripadanya Ialah Dari Unsur Yang Serupa Yagni Tanah Yang Daripadanya Adam Alihissalam Diciptakan Dua Menurut Kebiasaan Orang Arab Apabila Mereka Menanyakan Sesuatu Atau Memintanya Kepada Orang Lain Mereka Mengucapkan Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti As'alukabilah Artinya Saya Bertanya Atau Meminta Kepadamu Dengan Nama Allah Konon Nabi Adam Alihissalam Jatuh Sakit Beberapa Hari Hingga Pada Hari Jumat Datang Lama Malaikat Untuk Mencabut Nyawanya Sekalian Bertaziah Mengungkapkan Belasungkawa Kepada Pemegang Wasiat Yaitu Sij Ubay bin Ka'ab Meriwayatkan Sesungguhnya Ketika Akan Datang Wafat Nabi Adam Alihissalam Berkata Kepada Anak Anak Wahai Anak Anak Sesungguhnya Aku Menginginkan Buah Dari Surga Maka Pergilah Anak Anak Beliau Untuk Mencari Buah Dari Surga Ketika Dalam Perjalanan Mereka Bertemu Dengan Para Malaikat Yang Membawa Kain Kafan Ramuan Minyak Wangi Untuk Mayat Kapak Cangkul Dan Kenanda Para Malaikat Itu Berkata Kepada Anak Anak Nabi Adam Alihissalam Wahai Anak Anak Nabi Adam Alihissalam Apa Yang Kalian Kehendaki Dan Apa Yang Kalian Cari Kemudian Salah Satu Anak Nabi Adam Berkata Bapak Kami Sedang Sakit Ia Menginginkan Buah Dari Surga Kemudian Malaikat Pun Menjawabnya Kembalilah Kalian Sungguh Saat Ini Telah Datang Keputusan Kematian Bagi Bapak Sesaat Sesaat Kemudian Malaikat Sudah Mendatangi Nabi Adam Alihissalam Ketika Mereka Tiba Di Rumah Siti Hawa Kaget Sesaat Sebelum Akhirnya Mengerti Maksud Kedatangan Malaikat Tersebut Wahai Adam Minta Tangguh Lah Kematian Kata Siti Hawa Pergilah Engkau Dariku Sungguh Aku Diciptakan Sebelum Biarkan Nyawaku Dicabut Oleh Para Malaikat Robku Kata Nabi Adam Alihissalam Akhirnya Para Malaikat Mencabut Nyawa Nabi Adam Alihissalam Pada Hari Jumat Para Malaikat Memandikannya Mengkaufani Mengkoleskan Ramuan Minyak Wangi Serta Menggalili Yang kubur Untuk Adam Alihissalam Selanjutnya Mereka Menyolatinya Lalu Memasukkannya Ke liang Kubur Dan Menempatkannya Di liang Lahat Malaikat Kemudian Berkata Wahai Anak Adam Inilah Sunnah Kalian Hadis Riwat Al-Hakib Dan Dia Mengatakan Hadis Ini Sahih Dan Disepakati Oleh Az-Zahabi Ibnu Qasir Mengatakan Inas Sahih Kepadanya Syekh Hamid Ahmad At-Tayhir Al-Bashuni Menjelaskan Ada Beberapa Pendapat Mengenai Tempat Terkuburnya Nabi Adam Al-Islam Namun Menurut Pendapat Yang Masyur Dia Dikebumikan Di Gunung Yang Terletak Di Daerah India Tempat Dimana Dia Diturunkan Ke Bumi Menurut Sebu Hadis Yang Dikeluarkan Al-Buhuri Dalam Bat Al-Kal Dan Muslim Dalam Al-Iman Dari Anas Tentang Hadis Mi'raj Bahwa Nabi Sallallahu Bersabda Kemudian Tanganku Dipegang Jibril Dan Aku Dinaikkan Ke Langit Dunia Jibril Pun Berkata Kepada Penjaga Langit Dunia Bukalah Penjaga Itu Bertanya Siapa Ini Jibril Menjawab Ini Jibril Penjaga Itu Bertanya Apakah Engkau Bersama Seseorang Jibril Menjawab Ya Saya Bersama Muhammad Sallallahu Sallam Penjaga Langit Bertanya Lagi Apakah Allah Mengutusmu Kepadanya Jibril Menjawab Ya Maka Pintupun Dibukakan Nabi Sallallahu Sallam Bersabda Ketika Kami Berada Di Langit Dunia Ternyata Ada Orang Yang Di Sebelah Kanannya Dan Sebelah Kirinya Beliau Bersabda Apabila Dia Menoleh Ke Kanan Dia Tertawa Dan Apabila Dia Menoleh Ke Kiri Dia Menangis Dia Berkata Selamat Datang Wahai Nabi Yang Soleh Dan Anak Yang Soleh Beliau 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 Bersabda Saya Bertanya Wahai Jibril Siapa Orang Ini Jibril Pun Menjawab Ini Adam Malai Salam Dan Di Sebelah Kanan Dan Kirinya Adalah Keturunannya Yang Di Sebelah Kanan Adalah Penghuni Surga Dan Yang Di Sebelah Kiri Adalah Penghuni Neraka Apabila Menoleh Ke Kanan Dia Tertawa Dan Apabila Menoleh Ke Kiri Dia Menangis Dari Kisah Ini Rupanya Nabi Adam Al-Hissalam Mempersiapkan Pelajaran Berharga Bagi Generasi Berikutnya Tentang Bagaimana Semestinya Memperlakukan Orang Meninggal Manusia Tak Hanya Dihormati Ketika Masih Hidup Tapi Juga Saat Mereka Mati Standar Penghormatan Pun Tak Berlebihan Tak Ada Prosesi Pembakaran Mayat Mutilasi Tubuh Menempeli Jenazah Dengan Perhiasan Atau Semacamnya Namun Semua Pelajaran Tersebut Cukup Menggambarkan Bahwa Manusia Itu Pada Dasarnya Mulia Namun Kehidupan Duniawi Pasti Berujung Fana Dari Tanah Kembali Ke Tanah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selama Di Surga Adam Dan Hawa Tidak Melakukan Hubungan Intim Baru Pada Saat Diturunkannya Ke Dunia Jibril Mengajarkan Kepada Adam Bagaimana Mendatangi Istrinya Nabi Adam Dan Siti Hawa Tidak Pernah Melakukan Hubungan Intim Selama Di Surga Begitu Punya Sebuah Hadis Yang Dikutip Ibnu Qasir Menerangkan Hanya Saja Sejarawan Mesir Muhammad Bin Ilyas Mengungkapkan Hal Yang Berbeda Menurut Dia Adam Menggauli Hawa Di Tempat Khusus Yang Ada Di Surga Firdaus Ibnu Qasir Dalam Bukunya Berjudul Abidayah Menjelaskan Bahwa Selama Berada Di Surga Adam Sama Sekali Belum Pernah Menggauli Hawa Hal Ini Bisa Disimpulkan Dari Riwayat Yang Dituturkan Oleh An-Nas Bawa Rasulullah Sallallahu Bersabda Adam Dan Hawa Turun Dari Surga Ke Bumi Dalam Keadaan Telanjang Dan Untuk Menutup Aurat Kemudian Adam Merasa Panas Hingga Dia Duduk Menangis Sembari Berkata Kepada Istrinya Wahai Hawa Sungguh Hawa Panas Ini Telah Membuatku Sakit Maka Datanglah Jibril Kepada Adam Dengan Membawa Kapas Dan Memerintahkan Kepada Hawa Untuk Memintalnya Setelah Mengajarkan Cara Memintal Kepadanya Setelah Itu Jibril Memerintahkan Kepada Adam Untuk Dan Mengajarkan Padanya Cara Menenun Dia Juga Menambahkan Adam Belum Pernah Menggaul Istrinya Selama Di Surga Hingga Keduanya Turun Dari Surga Dikarenakan Kesalahan Mereka Memakan Buah Pohon Kuldi Disebutkan Juga Dan Keduanya Tidur Sendiri Sendiri Salah Seorang Dari Keduanya Tidur Di Satu Sisi Sedangkan Yang Lainya Tidur Di Sisi Yang Lain Hingga Mendatangi Istrinya Ditambahkan Dan Jibril Juga Mengajarkan Kepadanya Bagaimana Mendatangi Istrinya Setelah Adam Mendatangi Istrinya Jibril Menjumpainya Lagi Dan Bertanya Kepadanya Bagaimana Dengan Istrimu Adam Menjawab Dia Orang Baik Sedangkan Syih Muhammad Bin Ahmad Bin Ilyas Dalam Karyanya Yang Diterjemahkan Oleh Abdul Halim Yang Berjudul Kisah Penciptaan Dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman Menuturkan Tatkala Adam Dan Hawa Diantar Malaikat Sampai Kesurga Firdaus Mereka Berdua Lihat Ranjang Dari Permata Yang Mempunyai 700 Kaki Dari Yakut Merah Dan Di Atasnya Ada Kasur Dari Sutra Hijau Malaikat Berkata Wahai Adam Tinggal Disini Bersama Hawa Maka Keduanya Turun Dan Duduk Di Atas Ranjang Tersebut Lalu Mereka Berdua Disuguhi Dua Petikan Anggur Satu Petikannya Panjang Sama Dengan Menempuh Perjalanan Sehari Semalam Mereka Berdua Makan Minum Dan Bermain Main Di Taman Surga Apabila Adam Ingin Bersenggama Dengan Hawa Maka Dia Masuk Kedalam Kubah Yang Terbuat Dari Permata Dari Zabar Zud Mereka Berdua Ditutupi Oleh Satir Yang Terbuat Dari Sutra Dan Apabila Hawa Berjalan Jalan Di Dalam Istana Maka Di Belakangnya Diiringi Oleh Bidadari Yang Tidak Terhitung Jumlahnya Tulis Syih Muhammad Bin Ahmad Bin Ilyas Muhammad Ibn Ilyas 1448 Hingga 1522 Adalah Salah Satu Sejarawan Terpenting Dalam Sejarah Mesir Modern Dia Adalah Saksi Mata Inuansi Osmaniyah Kem Mesir Pernikahan Adam Dan Hawa Syih Muhammad Bin Ahmad Bin Ilyas Menuturkan Setelah Adam Turun Dari Mimbar Dia Duduk Di Antara Para Malaikat Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan Dia Tertidur Karena Di Dalam Tidur Itu Ada Ketenangan Bagi Badan Ketika Tidur Dia Melihat Hawa Di Dalam Mimpinya Padahal Hawa Belum Diciptakan Dia Tertarik Kepadanya Ketika Melihatnya Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Keluarkan Dari Tulang Rusuk Yang Sebelah Kiri Dari Tulang Rusuk Itu Diciptakan Hawa Sama Seperti Bentuk Adam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan Hawa Dengan Seindah Indahnya Dan Memberikannya Seribu Keindahan Bidadari Maka Jadilah Hawa Wanita Tercantik Diantara Sekian Wanita Yang Kemudian Menjadi Anak Anaknya Hingga Hari Kiamat Dia Memiliki 700 Kepangan Rambut Tingginya Sebanding Dengan Adam Dia Diberikan Pakaian Dan Perhiasan Dari Surga Sehingga Dia Sangat Bersinar Lebih Terang Daripada Matahari Karena Mepi itu Adam Terbangun Dari Tidurnya Dan Ternyata Dia Mendapatkan Hawa Telah Berada Di Sampingnya Dan Membuatnya Takjub Adam Terasuki Syahwat Kepadanya Maka Dikatakan Kepada Adam Janganlah Engkau Lakukan Mengumpulinya Sampai Engkau Membayar Maskawinya Adam Bertanya Maskawinya Apa Allah Menjawab Aku Melarangmu Mendekati Pohon Lithah Atau Gandum Engkau Jangan Memakan Buahnya Itulah Maskawinya Menurut Sebuah Riwayat Allah Subhanahu Berfirman Berikanlah Dahulu Maskawinya Adam Bertanya Maskawinya Apa Allah Pun Berfirman Maskawinya Adalah Salawat Kepada Nabiku Dan Kekasihku Yaitu Muhammad Adam Pun Bertanya Siapa Gerangan Muhammad Itu Allah Berfirman Dia Adalah Salah Satu Dari Anakmu Dia Adalah Nabi Terakhir Seandainya Tidak Ada Dia Tentu Aku Tidak Akan Menciptakan Mahluk Selanjutnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengusap Mugung Adam Dari Adam Dia Mengeluarkan Keturunannya Yang Banyak Sekali Seperti Debu Ada Yang Putih Ada Yang Hitam Adalah Laki-laki Dan Ada Juga Yang Wanita Dia Mengalirkan Cahaya Kepada Mereka Dari Cahayanya Barang Siapa Yang Menangkap Cahaya Itu Maka Dia Menjadi Orang Yang Beriman Dan Orang Yang Tidak Mengambilnya Maka Menjadi Kafir Di Antara Mereka Ada Orang-orang Yang Mendapatkan Cahaya Yang Berkilau Adam Bertanya Wahai Tuhanku Siapakah Mereka Itu Allah Pun Menjawab Mereka Adalah Para Nabi Dari Keturunan Mu Wahai Adam Kemudian Allah Pun Mengawinkan Adam Dengan Hawa Itu Terjadi Pada Hari Jumat Menjelang Sore Hari Oleh Karena Itu Disunahkan Akad Nikah Dilaksanakan Di Hari Jumat Menurut Sebuah Riwayat Adam Itu Lebih Menawan Daripada Hawa Tetapi Hawa Lebih Lembut Kemudian Allah Subhanahu Wata'ala Memberitahkan Malekat Terituan Curug Kunci Surga Untuk Mendekorasi Gedung Dan Mendandani Wildan Anak-anak Yang Ada Di Surga Dan Para Bidadari Adam Diberi Kuda Yang Diciptakan Dari Minyak Kasturi Yang Sangat Harum Baunya Yang Diberi Nama Maimun Yang Larinya Cepat Bagikan Kilat Yang Menyambar Ketika Kuda Itu Sudah Ada Di Hadapan Adam Maka Adam Pun Menunggang Hawa Diberi Unta Dari Surga Yang Di Atasnya Ada Haudah Dari Permata Hawa Pun Naik Ke Haudah Yang Ada Di Atas Unta Itu Selanjutnya Jibril Memegang Kendali Kuda Mikael Berjalan Di Sebelah Kanannya Dan Isrofil Di Sebelah Kirinya Mereka Membawanya Jalan-jalan Ke Semua Pelosok Langit Setiap Melewati Malekat Adam Memberikan Salam Kepada Mereka Dan Malekat Pun Berkata Betapa Mulianya Makhluk Allah Ini Hawa Ikut Bersamanya Tetapi Dia Menunggang Unta Para Malekat Membawa Mereka Berkeliling Sampai Akhirnya Mereka Datang Ke Pintu Surga Mereka Berhenti Sejenak Di Depan Pintu Surga Allah Subhanahu Wata'ala Mewahyukan Kepada Adam Inilah Surgaku Dan Rumah Kemuliaanku Masuklah Kalian Berdua Kedalamnya Dan Makanlah Kalian Berdua Makanan Makanan Yang Banyak Lagi Baik Dimana Saja Yang Kalian Berdua Sukai Dan Janganlah Kalian Berdua Dekati Pohon Ini Yang Menyebabkan Kalian Berdua Termasuk Orang Orang Yang Zalim Quran Surat Al-Baqarah Ayat 35 Kisah Nabi Adam Kali ini Akan Menceritakan Dengan Lengkap Bagaimana Sejarah Penciptaan Nabi Adam Al-Hissalam Dan Perjalanan Hidupnya Hingga Wafat Suatu Ketika Allah Berbicara Di hadapan Para Malaikat Isi Pembicaraan Berkisar Tentang Penciptaan Adam Leluhur Manusia Adam Dan Keturnanya Ini Kelak Akan Menjadi Halifah Atau Wakil Allah Di Bumi Tugas Mereka Memakmurkan Bumi Mendengar Penjelasan Itu Para Malaikat Heran Kenapa Harus Adam Dan Anak Cucunya Yang Menjadi Halifah Mestinya Malaikat Yang Diberi Kehormatan Seperti Itu Bukankah Malaikat Senantiasa Bertasbih Kepada Allah Bumi Akan Aman Bila Dihudi Malaikat Tak Akan Ada Kerusakan Dan Pertumbuhan Darah Para Malaikat Merasa Penasaran Mungkinkah Mereka Oleh Karena Itu Allah Berkendak Menciptakan Mahluk Yang Lebih Baik Mereka Khawatir Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan Adam Itu Lantaran Kelalaian Mereka Atau Ada Kesalahan Yang Mereka Lakukan Tanpa Disadari Muncul Juga Keraguan Di Kalangan Malaikat Mempukah Manusia Mengembang Tugas Berat Itu Sebab Sebelumnya Bumi Pernah Dihuni Oleh Kalangan Jin Banyak Terjadi Pertumpahan Darah Kemaksiatan Dan Kerusakan Disana Bukan Tidak Mungkin Adam Dan Anak Cucunya Juga Akan Melakukan Hal Yang Sama Keraguan Para Malaikat Sebenarnya Tidak Beralasan Sebab Adam Mempunyai Beberapa Keistimewaan Adam Diciptakan Langsung Oleh Tangan Allah Ruhnya Juga Langsung Ditiupkan Olehnya Selain Itu Adam Juga Dikaruniai Akal Berkat Akal Inilah Adam Bisa Mengamati Mempelajari Dan Memahami Benda Akal Inilah Yang Memungkinkan Adam Dan Anak Cucunya Bisa Menjalankan Tugas Sebagai Halifah Di Bumi Keistimewaan Ini Benar-benar Terbukti Sobat Adam Mampu Mengungkapkan Nama-nama Benda Kemampuan Ini Ternyata Tidak Dimiliki Para Malaikat Mereka Bungkam Ketika Disuruh Untuk Melakukan Hal Yang Sama Akhirnya Para Malaikat Pun Mengakui Keistimewaan Adam Kata Adam Berasal Dari Adim Adimul Ardli Berarti Permukaan Bumi Nama Adam Erat Kaitannya Dengan Bahan Penciptaan Adam Diciptakan Dari Tanah Yang Ada Di Permukaan Bumi Setelah Mati Adam Dan Anak Cucunya Juga Akan Dikuburkan Di Dalam Tanah Akhirnya Wujud Adam Menjadi Sempurna Allah Kemudian Meniupkan Ruh Kepadanya Setelah Ruh Ditiupkan Allah Menyampaikan Sebuah Titah Kepada Para Malaikat Titah Itu Juga Berlaku Bagi Makhluk Lain Yang Saat Itu Berada Dekat Dengan Para Malaikat Isi Titah Menyebutkan Agar Para Malaikat Bersujud Kepada Adam Suatu Penghormatan Yang Tak Diberikan Kepada Makhluk Selainya Alhasil Para Malaikat Patuh Kepada Titah Sang Pencipta Mereka Bersujud Kepada Adam Namun Ada Makhluk Yang Membangkang Dialah Si Sombong Iblis Makhluk Dari Kalangan Bangsa Chin Ini Merasa So Hebat Dia Merasa Lebih Mulia Ketimbang Api Sedangkan Adam Dari Tanah Api Lebih Baik Daripada Tanah Sifat Sombong Sang Iblis Terlihat Dari Dua Sikap Pertama Iblis Memandang Rendah Adam Di Mata Iblis Adam Hanyalah Makhluk Kemarin Sore Sedangkan Dia Sudah Ada Jauh Sebelum Adam Ada Lalu Adam Pun Diciptakan Dari Tanah Sedangkan Dia Diciptakan Dari Api Masa Dia Harus Hormat Kepada Makhluk Seperti Adam Itu Kedua Iblis Menolak Kebenaran Iblis Menolak Untuk Bersucut Kepada Adam Padahal Dia Tahu Bahwa Yang Memberi Titah Itu Adalah Allah Subhanahu Wa ta'ala Penolakan Iblis Jelas Merupakan Kedurhakaan Allah Murka Kepadanya Akibatnya Dia Diusir Dari Surga Tak Hanya Itu Sobat Iblis Juga Mendapat Laknat Allah Sampai Hari Kiamat Ciri Orang Yang Mendapat Laknat Allah Ialah Tak Bisa Keluar Dari Kesesatan Itulah Sebabnya Iblis Selamanya Berada Dalam Kesesatan Bermula Dari Kesombongan Selanjutnya Muncul Kedengkian Iblis Merasa Tidak Nyaman Lagi Pasalnya Ada Makhluk Yang Mendapat Kemuliaan Lebih Darinya Dia Tak Terima Tidak Boleh Ada Makhluk Lain Yang Mengunggulinya Oleh Karena Itu Dia Ingin Membuktikan Kalau Adam Itu Tidak Ada Apa Apanya Caranya Dia Akan Berusaha Menyesatkan Adam Dan Anak Cucunya Maka Kadung Mendapat Laknat Iblis Meminta Tempo Dia Meminta Umur Panjang Tak Tanggung Tanggung Sobat Sampai Hari Kiamat Umur Selama Itu Akan Dipergunakannya Untuk Membalas Dendam Iblis Tidak Ingin Sendirian Berada Di Neraka Dia Ingin Membawa Adam Dan Keturunannya Turut Serta Hidup Seorang Diri Tidaklah Mengenakan Hal Ini Juga Dirasakan Adam Tak Ada Teman Curhat Tak Ada Kawan Berbagi Baik Dalam Suka Maupun Duga Pendek Kata Adam Merasakan Kesepian Ia Membutuhkan Seorang Pendamping Kemudian Hawa Diciptakan Bahannya Diambil Dari Tulang Rusuk Adam Ketika Itu Adam Yang Sedang Terlap Tidur Allah Mengambil Tulang Rusuk Yang Sebelah Kiri Walau Diambil Tulang Rusuk Adam Tak Merasakan Sakit Sekiranya Merasakan Sakit Tentu Adam Tidak Akan Sayang Kepada Hawa Setelah Hawa Tercipta Para Malaikat Bertanya Adam Siapa Yang Ada Di Samping Kau Seorang Perempuan Siapa Namanya Hawa Untuk Apa Allah Menciptakan Hawa Untuk Mendampingi Saya Memberi Saya Kebahagiaan Dan Memenuhi Keperluan Hidup Saya Sesuai Dengan Kehandak Allah Kebahagiaan Semakin Lenyap Allah Menyeruh Adam Dan Hawa Tinggal Di Surga Kehidupan Di Sana Serba Enak Apa Saja Boleh Dilakukan Mereka Bebas Mencicipi Apa Saja Sepuasnya Namun Ada Satu Pantangan Adam Dan Hawa Tidak Boleh Mendekati Pohon Larangan Larangan Ini Harus Dipatuhi Jika Tidak Mereka Bisa Celaka Di Surga Adam Tidak Perlu Mencari Nafkah Segala Keperluan Sudah Tersedia Singkat Cerita Adam Dan Hawa Tidak Akan Kelaparan Kehausan Dan Kelelahan Sungguh Menyenangkan Semua Boleh Dilakukan Yang Penting Tidak Dekat Dengan Pohon Larangan Mudah Bukan Sejak Membangkang Iblis Tidak Diperkenankan Lagi Tinggal Di Surga Perasaan Dendam Dan Denggi Iblis Semakin Menjadi Jadi Iblis Tidak Senang Melihat Adam Dan Hawa Bahagia Oleh Karena Itu Iblis Selalu Mencari Cari Kesempatan Dia Ingin Memperdaya Mereka Pokoknya Adam Juga Harus Keluar Dari Surga Kesempatan Itu Kini Ada Pohon Larangan Adam Dan Hawa Dilarang Mendekati Pohon Itu Ini Peluang Emas Tidak Boleh Disiasiakan Iblis Pun Merasa Sangat Senang Inilah Saat Untuk Membuktikan Adam Dan Hawa Akan Menjadi Pecundang Apapun Caranya Adam Dan Hawa Harus Berhasil Dijermuskan Segala Tipu Daya Mesti Dilakukan Berbagai Muslihat Direncanakan Pertama Iblis Harus Mendapat Kepercayaan Dia Pun Melakukan Pendekatan Dia Berpura-pura Menganggap Adam Dan Hawa Sebagai Teman Tutur Katanya Menawan Bermacam Rayuan Dibisikan Iblis Dikatakan Bahwa Dia Ingin Memberi Nasihat Ada Rahasia Besar Yang Ingin Disampaikan Rahasia Supaya Adam Dan Hawa Bisa Hidup Kekal Akhirnya Hawa Takuasa Menahan Diri Hawa Memakan Buah Pohon Larangan Tersebut Hawa Pulang Dengan Perasaan Senang Diceritakannya Pengalaman Tadi Kepada Adam Adam Begitu Tertarik Ia Juga Ingin Mencicipi Pohon Itu Kemudian Didekati Buahnya Dipetik Dan Adam Memakan Buahnya Lengkap Sudah Adam Dan Hawa Melabrak Larangan Tersebut Tak Hanya Mendekati Pohon Larangan Tetapi Juga Memakan Buahnya Tak Lama Kemudian Adam Dan Hawa Merasakan Akibatnya Aurat Mereka Terbuka Perasaan Malu Begitu Saja Membuncah Mereka Berusaha Mencari Kedadaunan Maksudnya Untuk Menutupi Aurat Mereka Namun Pohon Pohon Surga Menjauh Untungnya Ada Satu Pohon Yang Merasa Kasihan Yaitu Pohon Tin Mau Memberikan Daun Daun Aurat Mereka Pun Bisa Tertutupi Adam Dan Hawa Sangat Malu Tak Hanya Karena Aurat Mereka Terbuka Tetapi Juga Karena Teguran Allah Kepada Mereka Adam Dan Hawa Sangat Menyesal Mereka Telah Berbuat Kesalahan Sambil Menitikan Air Mata Mereka Pun Memancatkan Doa Tuhan Kami Kami Telah Menzalimi Diri Kami Sekiranya Engkau Tidak Berkenan Mengampuni Dan Menyayangi Kami Niscaya Kami Termasuk Orang-orang Yang Merugi Allah Subhanahu Wata'ala Maha Ampun Lagi Maha Penyayang Tobat Adam Dan Hawa Diterima Kesalahan Mereka Diampuni Adam Dan Hawa Pun Merasa Tenang Ampunan Allah Membuat Hati Mereka Terasa Lega Pengalaman Itu Menjadi Pelajaran Berharga Adam Dan Hawa Pun Sabar Iblis Benar-benar Musuh Musuh Yang Harus Senantiasa Diwaspadai Segala Mesti Dijauhi Hidup Kekal Ternyata Musrihat Iblis Akibat Perdayah Kini Adam Dan Hawa Harus Pindah Mereka Tak Bisa Lagi Tinggal Di Surga Allah Subhanahu Wata'ala Menyuruh Mereka Turun Ke Bumi Sekarang Adam Dan Hawa Tinggal Di Bumi Mengeban Tugas Menjadi Khalifah Namun Perseteruan Iblis Dan Adam Terus Berlanjut Iblis Akan Terus Berusaha Mewujudkan Janjinya Janji Untuk Menyesatkan Adam Demikian Adam Dan Iblis Menjadi Musuh Bebuyutan Permusuhan Ini Juga Berlaku Untuk Keturunan Adam Dan Iblis Permusuhan Akan Terus Berlangsung Sampai Hari Kiamat Kenikmatan Surga Tinggal Kenangan Dulu Di Surga Serba Ada Mau Makan Tinggal Makan Mau Minum Tinggal Minum Namun Di Bumi Adam Dan Hawa Tak Bisa Berpangku Tangan Mencari Sesuap Nasi Dan Menjadi Tugas Mereka Harus Bekerja Keras Saat Diturunkan Ke Bumi Adam Dan Hawa Terpisah Hawa Diturunkan Di Daerah Jeddah Saudi Arabia Kata Jeddah Berarti Nenek Hawa Adalah Nenek Seluruh Umat Manusia Sementara Itu Adam Diturunkan Di Daerah Hindustan Keduanya Bertemu Di Jabal Rahmah Di Dataran Arafah Oleh Karena Itu Jabal Rahmah Kerap Dijadikan Simbol Cinta Oleh Para Pesiaro Perasaan Bahagia Begitu Membunca Betapa Tidak Sekian Lama Berpisah Akhirnya Bertemu Juha Hidup Menjadi Lebih Bersemangat Sekarang Keduanya Bisa Berkumpul Berjuang Bersama Lebih Mudah Daripada Sendiri Sendiri Bisa Saling Menjaga Dan Saling Menasehati Adam Dan Hawa Hidup Bersama Lagi Mereka Adalah Pasangan Suami Istri Pertama Keduanya Beranak Pinak Setiap Kelahiran Selalu Kembar Laki Laki Dan Perempuan Persalinan Pertama Lahirlah Kabil Dan Iklima Lalu Persalinan Kedua Lahirlah Habil Dan Labuba Adam Dan Hawa Keluarga Semakin Bertambah Semua Ini Berkat Kehadiran Anak Anak Mereka Anak Anak Yang Menumbuhkan Harapan Ada Penerus Perjuangan Selanjutnya Anak Anak Berketurunan Lagi Mereka Melahirkan Cucu Dan Seterusnya Jumlah Keturunan Adam Terus Bertambah Semakin Lama Semakin Banyak Kabil Habil Iklima Dan Labuda Beranjak Remaja Mereka Tumbuh Di bawah Asuhan Orang Tua Sifat-sifat Mereka Mulai Kelihatan Kabil Berperangai Kasar Sedangkan Habil Berperangai Santun Iklima Tumbuh Menjadi Gadis Yang Cantik Sedangkan Labuda Biasa-biasa Saja Tugas-tugas Adam Dan Hawa Mulai Berkurang Anak-anak Mereka Sudah Bisa Diandalkan Labuda Dan Iklima Membantu Urusan Rumah Tangga Sedangkan Kabil Dan Habil Menekuni Bidang Pertanian Sedangkan Habil Di Bidang Peternakan Keempat Putra Putri Adam Tumbuh Dewasa Masing-masing Sudah Memiliki Ketertarikan Terhadap Lawan Jenis Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Memberikan Adam Petunjuk Putra Putri Adam Harus Segera Dikahkan Dengan Ketentuan Masing-masing Tidak Boleh Dikahkan Dengan Saudara Kembarnya Artinya Kabil Harus Menikahi Labuda Sedangkan Habil Harus Menikahi Iklima Ketentuan Itu Kemudian Disampaikan Adam Berharap Putra Putrinya Tak Keberatan Sebab Ini Merupakan Ketentuan Allah Tak Boleh Ada Yang Menolak Semua Pihak Harus Setuju Demikian Adam Memberi Penegasan Ternyata Tak Disangka Sobat Kabil Menolak Ketentuan Itu Ia Bersikeras Untuk Menikah Dengan Iklima Adik Kembarnya Iklima Memang Gadis Yang Cantik Kabil Sangat Tertarik Menolak Dinekahkan Dengan Labuda Alasannya Labuda Tidak Cantik Kabil Merasa Lebih Berhak Untuk Menikahi Iklima Toh Iklima Adiknya Sendiri Kabil Tidak Relah Kalau Iklima Dinekahi Habil Kabil Bersikukuh Tegas Tegas Ia Menolak Dinekahkan Dengan Iklima Melihat Gelagat Kurang Baik Ini Adam Berusaha Mencari Jalan Keluar Jalan Keluar Yang Disepakati Oleh Pihak Yang Dikecewakan Perselisihan Harus Dihindarkan Sebab Perselisihan Akan Mengusik Ketenangan Akhirnya Adam Pun Mendapatkan Jalan Keluar Sobat Menurut Adam Persoalan Jodoh Harus Diserahkan Kepada Allah Apapun Keputusannya Semua Harus Pasrah Adam Mengusulkan Agar Kabil Dan Habil Berkurban Siapa Yang Kurbannya Diterima Ia Berhak Menikahi Secantik Iklima Kabil Dan Habil Setuju Mereka Sepakat Yang Menang Itulah Yang Berhak Mendapatkan Iklima Kemudian Masing-masing Mempersiapkan Diri Kabil Semakin Rajin Setiap Hari Ia Mengurus Ladangnya Habil Juga Tak Mau Kala Ia Bertambah Giat Setiap Hari Ia Mengembalakan Ternak Ternak Hari Yang Ditentukan Pun Tiba Sobat Kabil Bergegas Menuju Ladang Ladang Gandumnya Sangat Lebat Hasil Timbullah Sifat Kikir Dalam Hati Kabil Ia Memilih Milih Gandum Yang Akan Dijadikan Kurban Ia Sengaja Memilih Gandum Yang Kurang Baik Setelah Karung Terisi Kabil Membawanya Ke Sebuah Bukit Gandum Itu Kemudian Diletakkan Di Atas Bukit Itu Di Tempat Yang Berbeda Habil Juga Sedang Sibuk Ia Berjalan Kesana Kemari Memilih Milih Kambing Yang Paling Baik Kambing Yang Paling Kemuk Dan Yang Paling Sehat Setelah Didapat Habil Membawanya Ke Bukit Yang Sama Kabil Dan Habil Sudah Meletakkan Kurbanya Dari Tempat Yang Jauh Mereka Memandangi Bukit Itu Mata Mereka Terus Tertuju Ke Arah Bukit Anggota Keluarga Yang Lain Justru Menyaksikan Hati Mereka Berdebar Kurban Siapa Gerangan Yang Akan Diterima Selang Beberapa Saat Api Besar Turun Dari Langit Api Itu Kemudian Menyambar Kambing Habil Bersyukur Kurbannya Diterima Dalam Tempo Singkat Kambing Habil Pun Lenyap Si Cegom Merah Melahap Sementara Itu Gandum Kabil Masih Utuh Sedikit Pun Tidak Berkurang Alhasil Habil Menjadi Pemenangnya Kurbannya Diterima Sesuai Dengan Kesepakatan Ia Berhak Mempersunting Si Cantik Iklima Hati Habil Pun Berbunga Bunga Ia Sangat Bahagia Lain Halnya Dengan Sang Kakak Kabil Merasa Sangat Kecewa Kurbannya Tak Diterima Ia Gagal Menikahi Iklima Kabil Tidak Bisa Menolak Dengan Perasaan Kecewa Ia Pun Menerima Keputusan Habil Dinekah Dengan Iklima Kabil Benar Benar Kecewa Harapannya Pupus Dia Tak Bisa Menikah Dengan Iklima Kecewaannya Semakin Menjadi Jadi Lambat Lahun Tumbuhlah Perasaan Dengki Dengki Melahirkan Dendam Dendam Memunculkan Nia Jahat Akhirnya Kabil Pertekat Menghabisi Habil Suatu Ketika Adam Hendak Berpergian Sebelum Berangkat Adam Menyampaikan Amanat Kepada Kabil Untuk Menjaga Semua Anggota Keluarga Kerukunan Harus Dipelihara Kabil Mengangguk Ia Berjanji Untuk Menjalankan Amanat Itu Dengan Sebaik Baiknya Dalam Hati Kabil Pertawa Ia Merasa Sangat Senang Senang Bukan Karena Mendapat Kepercayaan Dari Sang Ayah Tetapi Ia Merasa Mendapat Kesempatan Ya Sempatan Untuk Membalas Dendam Adam Berangkat Dengan Hati Tenang Dengan Sepenuh Hati Ia Percaya Kabil Kabil Yang Dituakan Tak Lama Setelah Adam Berangkat Kabil Pun Bersiap Siap Ia Akan Menyatroni Peternakan Sesampainya Di Sana Kabil Segera Menghampiri Habil Aku Datang Untuk Membunuh Kau Kabil Menghardik Penuh Kebencian Apa Salah Saya Mengapa Kaka Hendak Membunuh Saya Karena Kau Telah Merampas Harapanku Kau Telah Merebut Iklima Allah Yang Menentukan Kak Saya Hanya Berusaha Saya Juga Berusaha Bentak Kabil Ketahuilah Allah Hanya Menerima Kurban Dari Orang Berhati Tulus Orang Yang Berhati Tulus Akan Memilih Kurban Yang Paling Baik Kenapa Kakak Memilih Gandum Yang Busu Jelas Saja Kurban Kakak Tidak Diterima Alah Sudahlah Kau Jangan Nyerocos Terus Tidak Usah Repet-repet Memberi Nasihat Aku Tetap Akan Membunuh Kau Kata Kabil Berang Bukannya Kakak Juga Telah Setuju Dengan Penyelesaian Seperti Itu Sadarlah Kak Kak Jangan Terperdaya Oleh Setan Ingat Setan Adalah Mesuk Kita Setan Yang Telah Mengakibatkan Ayahanda Dan Ibu Keluar Dari Surga Berpikirlah Sebelum Bertindak Kak Jangan Sampai Kak Menyesal Diam Aku Akan Membunuh Kau Jika Kakak Bersekeras Aku Tidak Akan Membalas Saya Takut Kepada Allah Saya Tidak Akan Melakukan Perbuatan Zalim Semua Saya Serahkan Kepada Allah Masuk Telinga Kiri Keluar Telinga Kanan Nasihat Habil Sama Sekali Tak Ada Artinya Sobat Yang Terjadi Malah Kabil Semakin Marah Dendam Semakin Tak Tertahan Rasanya Ia Ingin Segera Menghabisi Nyawa Adiknya Itu Iblis Ternyata Tak Menyanyiakan Kesempatan Itu Ia Terus Menerus Membisikkan Kejahatan Sebenarnya Kabil Sendiri Kebingungan Tak Tahu Apa Yang Harus Dilakukan Belum Terfikirkan Bagaimana Membunuh Habil Saat Kabil Kebingungan Iblis Pun Menjelmah Di Hadapan Kabil Iblis Mencontohkan Iblis Menghantam Kepala Sekor Burung Dengan Batu Darah Segar Pun Muncrat Kepala Burung Itu Pecah Sesaat Burung Itu Menggelepar Gelepar Lalu Mati Kabil Mendapatkan Ide Sekarang Ia Tahu Apa Yang Harus Dilakukan Tinggal Menunggu Saat Yang Tepat Saat Itu Habil Sedang Terlep Tidur Kabil Pun Berjalan Ia Menghampiri Sang Adik Batu Besar Menghantam Kepala Habil Saking Keras Hantaman Batu Tak Lama Kemudian Habil Menghempuskan Nafas Terakhir Peristiwa Ini Merupakan Pembunuhan Yang Pertama Kali Dilakukan Manusia Di Bumi Ini Bingung Demikian Yang Dialami Kabil Setelah Membunuh Sang Adik Tak Tahu Apa Yang Harus Dilakukan Mayat Habil Lama Tergeletak Sampai Sampai Mengeluarkan Bau Busuk Kabil Hanya Bisa Mondar Mandir Beberapa Lama Kemudian Datanglah Dua Ekor Burung Gagak Kedua Burung Ini Berkelahi Salah Satunya Kemudian Mati Lalu Si Pemenang Pun Menggali Tanah Dengan Cakarnya Setelah Cukup Bangkai Burung Gagak Itu Dimasukkan Bangkai Burung Gagak Itu Dikuburkan Kedalam Lubang Melihat Kejadian Itu Kabil Termenung Lalu Ia Baru Menyadari Kedunguannya Bodoh Sekali Aku Ini Masa Aku Kalah Pintar Sama Burung Gagak Itu Kerutunya Burung Gagak Telah Mengajari Kabil Hal Yang Sama Kemudian Dilakukan Oleh Kabil Sebuah Lubang Digali Setelah Cukup Dalam Ia Memasukkan Mayat Kabil Kedalam Nya Beberapa Hari Kemudian Adam Pun Pulang Ia Ingin Segera Bertemu Dengan Keluarganya Terbayang Keluarganya Hidup Rukun Tak ada Perselesihan Sampai Di rumah Adam Beristirahat Sejenak Anggota Keluarga Berkumpul Dekatnya Usai Melepas Lelah Adam Menanyakan Perihal Habil Karena Memang Dari Tadi Habil Tak Kelihatan Dimana Habil Tanyanya Saya Tidak Tahu Kamu Yang Diberi Amanat Untuk Menjaga Sebuah Anggota Keluarga Kan Kemana Habil Saya Tidak Tahu Saya Tidak Mungkin Menjaga Habil Setiap Saat Jawab Kabil Ketus Pasti Telah Terjadi Sesuatu Pikir Adam Tapi Kemana Gerangan Harus Mencari Habil Akhirnya Adam Pun Tahu Habil Telah Dibunuh Pelakunya Siapa Lagi Kalau Bukan Kabil Adam Sangat Berduga Terbayang Bagaimana Habil Dianiaya Tekanian Sang Kakak Disuruh Menjaga Malah Membunuh Gara Gara Dengki Hubungan Keluarga Jadi Dirusak Seorang Kakak Bahkan Tega Membunuh Adik Kandungnya Sendiri Sungguh Menyedihkan Ya Sobat Setan Telah Memanfaatkan Kesempatan Adam Hanya Berserah Diri Kepada Allah Semua Ia Terima Sebagai Kehendaknya Kepedihan Ia Hadapi Dengan Kesabaran Bahkan Ia Tetap Memohonkan Ampun Untuk Anaknya Kabil Nabi Adam Terus Berdakwah Di kalangan Anak Cucunya Mengajak Mereka Mengamalkan Ajaran Allah Untuk Menyembahnya Berbuat Baik Kepada Sesama Jujur Dan Saling Menolong Dalam Riwayat Nabi Adam Muafat Dalam Usia Seribu Tahun Setelah Sebelumnya Menderita Penyakit Selama Sebelas Hari Setahun Kemudian Hawa Pun Meninggal Sebagian Riwayat Menyatakan Nabi Adam Dimakamkan Di Kota Mekah Dan Hawa Dimakamkan Di Kota Jeddah Bumi Yang kita Pijak Saat Ini Usianya Sudah Milyaran Tahun Sebelum Akhirnya Dihuni Oleh Manusia Pertama Yakni Nabi Adam Bumi Menurut Ahli Tafsir Sudah Ditinggali Oleh Beberapa Mahluk Mengenai Penciptaan Adam Mayoritas Ulama Islam Percaya Bahwa Adam Dan Hawa Telah Diciptakan Di Surga Yang Kemudian Dipaksa Ke Bumi Setelah Mereka Memakan Buah Yang Terlarang Menurut Para Ahli Pada Saat Bumi Berumur 8000 Tahun Keadaannya Masih Kosong Disini Sudah Terdapat Banyak Biji Sawi Putih Dan Kemudian Allah Subhanahu Ta'ala Pun Menciptakan Seekor Unggas Yang Bernama Tabirun Nasar Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Kepadanya Hai Unggas Tabirun Nasar Makanlah Olehmu Biji Sawi Itu Apabila Habis Biji Sawi Itu Engkau Akan Kematikan Sang Unggas Pun Kemudian Memakan Biji Bijian Itu Kemudian Cara Memakannya Diatur Pertama Sehari Satu Biji Yang Dimakan Setelah Semakin Berkurang Maka Kini Dimakannya Hanya Satu Biji Sebulan Biji Sawi Itu Semakin Berkurang Saja Saking Takutnya Terhadap Kematian Sang Unggas Hanya Memakan Satu Biji Dalam Setahun Namun Akhirnya Habislah Biji Biji Sawi Itu Tabirun Nasar Pun Akhirnya Mati Setelah Kematian Tersebut Allah Subhanahu Wata'ala Menciptakan Makhluk Lain Sebagai Penghuni Bumi Yaitu 70 Orang Laki-laki Namun Tidak Semuanya Langsung Diciptakan Melainkan Satu Persatu Allah Subhanahu Wata'ala Menciptakannya Apabila Seorang Yang Meninggal Maka Langsung Diciptakan Yang Lain Masing-masing Dari Mereka Berumur 70 10.000 Tahun Konon Setahun Pada Masa Itu Sama Dengan Seribu Tahun Pada Masa Sekarang Tadkala Telah Mati 70 Lelaki Itu Kemudian Allah Ciptakan Jin Allah Pun Berfirman Dan Dia Menciptakan Jin Dari Nyala Api Sebagian Dari Jin-jin Itu Ada Yang Berkaki Empat Berkaki Dua Dan Ada Yang Terbang Kemudian Allah Subhanahu Ta'ala Mengutus Salah Satu Seorang Di Antara Mereka Yang Bernama Yusuf Untuk Memberikan Pengajaran Ilmu Dan Syariat Agama Namun Jin-jin Jin-jin Itu Banyak Yang Mendostakan Ajaran Ajaran Tersebut Dan Akhirnya Allah Subhanahu Ta'ala Pun Mematikan Semuanya Penghuni Berikutnya Adalah Suatu Makhluk Yang Berpasangan Rupanya Seperti Binatang Dan Keluar Dari Dalam Neraka Dahulu Kala Ketika Zaman Bani Adam Belum Ada Sedangkan Bumi Yang Baru Dihuni Oleh Penghuni Pertama Yang Diciptakan Dari Cahayanya Tuhan Telah Membuat Makhluk Baru Yang Berada Di Sisinya Yang Bernama Abu Ja'an Atau Bapak Seluruh Jin Abu Ja'an Adalah Awal Mula Dari Banul Ja'an Atau Anak Jin Baik Yang Lalu Sampai Akhir Zaman Banul Ja'an Adalah Penghuni Kedua Sebelum Bangsa Manusia Lahir Ke Bumi Iblis Ketika Itu Belum Melahir Ke Bumi Kelahiran Iblis Generasi Ke Empat Kenabian Dari Bangsa Jin Tuhan Bertitah Kepada Abu Ja'an Dengan Apa Kamu Meminta Kepadaku Wahai Abu Ja'an Dengan Kasih Sayang Engkau Terhadap Hamba Tuhan Maka Dari Hamba Pun Akin Berterima Kasih Sayang Dengan Keturunan Hamba Kata Abu Ja'an Apa Yang Kamu Minta Dariku Wahai Abu Ja'an Apakah Kamu Tahu Bahwasanya Kamu Baru Saja Aku Ciptakan Dari Jenis Api Tubuhmu Dari Inti Api Dan Ruhmu Dari Cahaya Karena Setiap Roh Yang Bernyawa Aku Ciptakan Dari Cahaya Dari Sisiku Terima Kasih Oh Tuhanku Yang Selalu Hamba Agungkan Hamba Meminta Tubuh Hamba Tidak Bisa Dilihat Oleh Seluruh Makhluk Kecuali Yang Engkau Kehendaki Saja Yang Bisa Melihat Hamba Dan Keturunan Hamba Kata Abu Ja'an Akan Aku Kabulkan Permintaan Selain Itu Apalagi Wahy Abu Ja'an Apakah Hamba Akan Hidup Di Surga Yang Hamba Tempati Saat Ini Wahy Tuhanku Kamu Bisa Menempati Surga Ini Begitu Juga Untuk Dirimu Saja Bisa Terbang Sesuka Hatimu Dan Tinggal Sesuka Hatimu Sampai Aku Perintahkan Dirimu Turun Ke Bumi Dan Ketika Itu Keturunan Tidak Akan Sanggup Mendatangi Tempat Surga Pengangkatan Makhluk Hanya Dirimu Saat Ini Yang Kuat Setelah Kamu Menyentuh Tanah Di Bumi Maka Kamu Menjadi Makhluk Bumi Dan Kamu Akan Akan Membuat Keturunan Dan Mati Di Bumi Namun Hanya Kamu Seorang Yang Bisa Terbang Di Langit Dunia Ketika Tinggal Di Bumi Langit Dunia Adalah Tata Suria Seluruh Pelosok Joget Raya Ini Sehingga Sana Tuhan Berada Di Luar Tata Suria Yang Berada Di Tempat Kosong Tidak Ada Benda Apapun Itulah Disebut Sebagai Arsinya Tuhan Karena Tempatnya Sangat Tinggi Tidak Ada Makhluk Yang Bisa Kesana Bicuali Yang Dikehendaki Oleh Tuhan Yang Maha Esa Karena Tuhan Maha Berkehendak Maka Iblis Pun Tidak Akan Sanggup Bolehkah Hamba Meminta Sesuatu Ya Tuhanku Apa Itu Permintaan Mu Wahai Abu Jan Jika Hamba Engkau Angkat Sebagai Pemimpin Seluruh Makhluk Di Bumi Pada Masa Maka Hamba Meminta Salah Satu Keturunan Hamba Nantinya Yang Bernama Iblis Agar Tuhan Berkenan Dia Tinggal Di Surga Wahai Tuhanku Jadikanlah Dirinya Penggantikan Hamba Dan Berikanlah Kecerdasannya Seperti Yang Hamba Punya Saat Ini Baiklah Jika Nanti Iblis Lahir Di Bumi Maka Akan Aku Angkat Dia Di Sisiku Dan Akan Aku Beri Hikmah Dari Ilmuku Sehingga Dia Pun Pandai Kekuatannya Sendiri Penghuni Pertama Dan Kecerdasannya Melebihi Mahlukku Yang Nanti Aku Ciptakan Maka Abu Jalan Turun Dengan Kekasihnya Menghasilkan Keturunan Yang Sangat Banyak Sambil Beribadah Kepada Tuhan Beliau Juga Menjadi Guru Bagi Anak Keturunannya Sampai Beliau Wafat Setelah Keturunannya Bertambah Banyak Generasi Inilah Yaitu Generasi Banul Jalan Yang Kuat Kuat Dan Cerdas Cerdas Ilmunya Sangat Hebat Karena Zaman Dari Abu Jalan Sampai Banul Jalan Yang Kuat Belum Ada Pembina Saan Dari Tuhan Jadi Ilmu Mereka Bertahan Terus Sesuai Bertambahnya Umur Mereka Ketika Generasinya Iblis Lahir Di Bumi Para Banul Jalan Berkoloni Menjadi Beberapa Bagian Maka Terciptalah Delapan Kerajaan Di Bumi Dan Satu Kerajaan Di Surga Total Kerajaan Itu Adalah Delapan Kerajaan Yang Sangat Besar Dan Megah Di Bumi Sedangkan Iblis Belum Mempunyai Kerajaan Walaupun Dia Disebut Seorang Raja Karena Dia Mendiami Surga Pengangkat Makhluk Zaman Dahulu Kala Ketika Zaman Pertengahan Banul Jalan Bumi Masih Kering Dan Tandus Zaman Ini Sendiri Ketika Bumi Belum Terbentuk Seperti Sekarang Seperti Air Laut Yang Melimpah Dan Oksigen Yang Banyak Air Tawar Pun Masih Sedikit Namun Air Di Laut Melimpah Tapi Tidak Semelimpah Seperti Sekarang Yang Sangat Melimpah Bahkan Saat Ini Laut Nya Lebih Luas Dibandingkan Dengan Tanah Nya Sendiri Dahulu Oksigen Sangat Tipis Karena Banul Jalan Adalah Makhluk Yang Menghirup Oksigen Sangat Sedikit Walaupun Bagaimanapun Jika api Ingin Menyala Tetap Saja Membutuhkan Udara Walaupun Itu Sangat Sedikit Sekalipun Begitulah Kehidupan Banul Jalan Yang Membutuhkan Sedikit Oksigen Untuk Bernafas Berbeda Dengan Manusia Yang Boros Sekali Dengan Udara Dan Air Setelah Kerajaan Terbentuk Menjadi Delapan Kerajaan Yaitu Kerajaan Kakak Kakaknya Iblis Karena Iblis Sendiri Diangkat Ke Surga Seperti Permintaan Bapaknya Iblis Kerajaan Ini Dibagi Menjadi Delapan Wilayah Di Muka Bumi Yaitu Kerajaan Bagian Selatan Kerajaan Bagian Utara Kerajaan Bagian Timur Kerajaan Bagian Barat Kerajaan Bagian Bawah Atau Dasar Bumi Karena Mereka Bisa Menembus Ke Tanah Bahkan Memandikan Dengan Magma Pun Tidak Apa- Apa Karena Tubuhnya Lebih Panas Dibandingkan Dengan Magma Bumi Kerajaan Bagian Atas Atau Langit Bumi Yaitu Yang Tinggal Di Sekitar Atmosfer Bagian Atas Bumi Kerajaan Bagian Darat Atau Di Atas Tanah Dan Kerajaan Di Air Seperti Di Laut Danau Dan Aliran Sungai Dan Yang Kesembilan Kerajaan Iblis Yaitu Berada Di Sisi Tuhan Tepatnya Surga Pengangkatan Makhluk Kerajaan Iblis Di Luar Alam Semesta Dunia Namun Sungguh Ironi Sobat Kerajaan Badul Jaan Di Muka Bumi Sungguh Disayangkan Mereka Sangat Suka Perang Dan Saling Membantai Dengan Yang Lainya Tidak Hanya Itu Mereka Suka Membantai Makhluk Lain Di Bumi Kerajaan Satu Dengan Kerajaan Yang Lainya Saling Menyerang Mereka Berkeinginan Menguasai Kerajaan Yang Lain Beribu Ribu Tahun Kerajaan Ini Melakukan Peperangan Dan Penindasan Dengan Kerajaan Lain Ketika Terjadi Peperangan Dari Delapan Kerajaan Ini Iblis Yang Keturunannya Paling Dimuliakan Dari Mereka Lahir Kedunia Dan Seketika Itu Juga Iblis Diangkat Kesurganya Tuhan Iblis Pun Hidup Di Surga Dengan Para Penghuni Pertama Karena Penghuni Pertama Telah Diciptakan Dari Cahaya Penghuni Pertama Juga Menempati Dari Bumi Sampai Langit Paling Atas Kehidupan Mereka Mengabdi Kepada Tuhannya Salah Satunya Adalah Mengangkat Arshinya Agar Menggantung Inilah Yang Akan Ditiru Oleh Iblis Dengan Istana Yang Menggantung Di Atas Permukaan Bumi Yang Salah Satunya Berada Di Seketiga Permuda Iblis Sangat Cerdas Dan Pandai Sobat Dia Mempunyai Kehebatan Yang Luar Biasa Tidak Tandingannya Tentunya Selain Tuhan Sendiri Bahkan Penghuni Pertama Merasa Takjub Dengan Kehebatan Yang Dimiliki Oleh Iblis Nah Suatu Ketika Mereka Dua Golongan Yaitu Iblis Dengan Golongan Pertama Pun Mengadakan Paling Lama Ibadahnya Kepada Tuhan Misalnya Jika Golongan Pertama Kuat Puasa Satu Hari Tanpa Makan Maka Iblis Kuat Dalam Tujuh Hari Tanpa Makan Bayangkan Sobat Ibadah Iblis Kepada Tuhannya Sungguh Alim Luar Biasa Karena Alimnya Dia Maka Ilmu Ilmu Kegaiban Maupun Ilmu Materi Dikuasai Iblis Sangat Cepat Iblis Bersumpah Di dalam Darahnya Dan Jiwanya Bahwasannya Dia akan Bersumpah Menjadi Pendahulu Bagi Seluruh Makhluk Di Alam Semesta Dia Terus Berusaha Mencari Ilmu Ilmu Baru Dan Mencoba Ilmu Itu Sampai Mana Keberhasilan Dalam Mencapai Ilmu Tersebut Ilmu Iblis Yang Paling Disukai Dari Sekian Dari Ilmunya Adalah Ilmu Untuk Mengetahui Masa Depan Dari Alam Semesta Ini Bahkan Dia pun Tahu Dengan Ilmu Ini Jika Nantinya Bakalan Ada Penghulu Baru Menggantikan Bangsanya Diam Diam Dia Mempelajari Dan Mengumpulkan Informasi Siapa Dia Sebenarnya Dan Kehebatan Apa Yang Dimilikinya Maupun Kelemahan Yang Dia Itu Apa Saja Memang Iblis Adalah Makhluk Yang Pandai Bahkan Dia Bisa Memprediksi Apa Yang Terjadi Terjadi Di Bumi Bagi Kerajaan Kakak Kakak Di Bawah Sana Kerajaan Kerajaan Banul Jaan Kebanyakan Hancur Bahkan Akan Menjadi Neraka Bagi Bangsa Chin Yang Tidak Tahu Apa Mereka Adalah Bangsa Yang Tergolong Lemah Dan Menjadi Budak Dari Bangsa Chin Yang Lebih Kuat Kehancuran Mereka Adalah Peperangan Dan Penindasan Yang Tidak Akan Pernah Berakhir Kesaliman Mereka Di Luar Batas Bahkan Mereka Tidak Mengakui Jika Ada Tuhan Yang Menciptakan Mereka Sungguh Durhaka Mereka Kepada Tuhannya Yang Telah Mengasihi Mereka Selama Ini Yaitu Tidak Adanya Kebinasaan Bagi Mereka Tuhan Pun Telah Marah Bumi Bergoyang Hebat Disebabkan Akan Hancurnya Bumi Itu Oleh Siksaan Para Balul Jaan Yang Telah Mengotori Bumi Dari Kedurhakaan Maka Tuhan Mengutus Penghuni Pertama Untuk Menghukum Mereka Dan Membantai Mereka Delapan Kerajaan Ini Telah Diserang Dan Diporak Perandakan Oleh Penghuni Pertama Seluruh Pengikut Delapan Kerajaan Ini Melarikan Diri Bahkan Ada Yang Melawan Penghuni Pertama Mereka Pun Telah Dikalahkan Pada Saat Itu Banyak Yang Mati Di Antara Mereka Tubuh Mereka Yang Mati Dibuang Ketengah Laut Bahkan Ada Yang Dibuang Kepulau Pulau Kecil Sedangkan Pendul Jaan Yang Pintar Yang Telah Melarikan Diri Bersembunyi Di Pulau Pulau Yang Kecil Beriklim Tropis Seperti Untuk Saat Ini Bersembunyi Di Wilayah Indonesia Karena Negaranya Berpulau Untungnya Yang Bersembunyi Ini Selamat Walaupun Tidak Mempunyai Kerajaan Lagi Karena Kerajaan Mereka Sudah Hancur Lulu Sedangkan Bangsa Jin Yang Lemah Mereka Diberi Kebebasan Untuk Hidup Mereka Hidup Damai Dan Tenang Dengan Terlepasnya Bangsa Banul Jaan Yang Lebih Kuat Dan Sombong Walaupun Mereka Dimantai Akan Tetapi Dari Bersembunyi Dari Incaran Para Penghuni Pertama Mereka Selalu Berpatroli Mengitari Bumi Untuk Mengetahui Keberadaan Para Banul Jaan Yang Durhaka Untuk Melawan Kepada Tuhan Banul Jaan Yang Pintar Pandai Sekali Berkamuflase Sesuai Dengan Kepandaian Mereka Mengubah Bentuk Apapun Kebanyakan Mereka Berubah Bentuk Menyerupai Hewan Di Masa Itu Dan Juga Menyerupai Tumbuh Tumbuhan Yang Rimbun Pada Waktu Banul Jaan Yang Durhaka Dihukum Oleh Tuhan Semesta Alam Iblis Ketika Itu Melihat Mereka Dari Singgasananya Yaitu Di Luar Alam Semesta Dia Melihat Bangsanya Yang Telah Dibantai Iblis Tampak Sedih Karena Walau Bagaimanapun Mereka Yang Menguasai Delapan Kerajaan Adalah Kakak Kak Iblis Yang Sangat Pintar Dan Juga Kuat Maka Sejak Saat Itu Iblis Bersumpah Jika Nanti Ada Bangsa Lain Yang Lebih Rendah Kemampuan Darinya Maka Dia Tidak Akan Mengakui Sebagai Penghulunya Karena Saat Ini Iblis Mengakui Dirinya Sendiri Sebagai Penghulu Atau Pemimpin Bagi Seluruh Mahluk Tuhan Dinasti Kerajaan Para Banul Janan Telah Hancur Dan Musnah Sobat Mereka Terpecah Menjadi Beberapa Golongan Dan Tidak Mempunyai Pemimpin Yang Kuat Mereka Menjadi Kelompok Kerjaan Yang Kecil Kecil Wilayahnya Pun Menjadi Sempit Seperti Kelompok Suku Banul Janan Yang Pintar Dan Pandai Telah Musnah Karena Kepintaran Dan Kepandainya Bagi Mereka Ditentukan Dengan Umur Barang Siapa Yang Umurnya Paling Panjang Maka Dialah Yang Paling Kuat Karena Bagi Mereka Setiap Detiknya Mengasah Kemampuan Menjadi Yang Terkuat Selama Ribuan Tahun Itu Para Banul Janan Yang Terkuat Telah Musnah Mereka Telah Tergantikan Dengan Bangsa Jin Yang Lebih Kecil Kemampuannya Dan Juga Kemampuan Kegaibannya Tidak Seberapa Mereka Adalah Generasi Yang Lemah Karena Mereka Masih Muda Dan Umurnya Tidak Panjang Sepanjang Umur Banul Jaal Yang Lama Jika Para Penghuni Delapan Kerajaan Dahulu Umurnya Beribu Tahun Sekarang Hanya Ribuan Tahun Saja Kebanyakan Seribu Tahun Itu Pun Dianggap Permaja Sedangkan Umur 400 Tahun Dianggap Ukuran Manusia Sekitar 10 Sampai 14 Tahun Betapa Masih Kecilnya Mereka Ya Sobat Nah Kemudian Untuk Menjadi Yang Terkuat Pun Susah Karena Mereka Adalah Generasi Baru Tidak Seperti Generasi Lama Namun Generasi Lama Yang Bisa Menyelamatkan Diri Dari Kebinasaan Telah Bersembunyi Untuk Menyelamatkan Diri Sehingga Mereka Bisa Hidup Dan Selamat Umurnya Juga Sangat Panjang Dibandingkan Dengan Generasi Baru Dari Keturunan Bangsa Jin Sekarang Banul Jan Yang Selamat Ini Masa Lalunya Tidak Mempunyai Kekuasaan Sekarang Mereka Bisa Bernafas Lega Karena Mereka Membawahi Jin-jin Yang Baru Lahir Dan Masih Bodoh Bangsa Jin Sekarang Tidak Seperti Mereka Yang Ilmunya Sangat Banyak Terutama Ilmu Kegaiban Namun Tidak Ada Yang Seperti Iblis Sobat Apalagi Menandingi Kekuatannya Pada zaman Kemusnahan Saudaranya Karena Dia Adalah Satu-satunya Penguasa Kerajaan Yang Mesti Utuh Apalagi Dia Menguasai Kerajaan Di Surga Bersama Dengan Penghuni Pertama Iblis Saat Ini Adalah Golongan Benul Janan Yang Paling Kuat Dari Penguasa Jin Setelah Kehancuran Delapan Kerajaan Yang Berada Di Buka Bumi Delapan Pemimpin Kerajaan Beserta Para Menteri Dan Penduduknya Pun Musnah Sebagian Kecil Saja Yang Selamat Itu Pun Dianggap Lemah Pada Samanya Iblis Mengetahui Kejadian Ini Karena Dia Pandai Meramal Dan Berhitung Apa Yang Akan Terjadi Di Masa Yang Akan Datang Untuk Masa Depan Nantinya Seperti Apa Ramalan Iblis Itu Jauh Dari Kesempurnaan Karena Sifatnya Bisa Benar Dan Juga Bisa Salah Namun Ramalan Iblis Hebat Karena Dialah Raja Dari Segala Raja Jin Ketika Dia Sedang Meramal Untuk Masa Depan Itu Dia Masih Berada Di Singkasan Nanya Dekat Dengan Tuhan Dan Penghuni Pertama Setelah Puas Dengan Ramalan Ramalan Yang Dia Punyai Dan Yang Dia Ketahui Nantinya Seperti Apa Maka Iblis Turun Ke Bumi Untuk Melihat Delapan Kerajaan Banul Janan Di Bumi Yang Telah Hancur Dia Telah Menemukan Kesenangan Dan Kebahagiaan Yang Luar Biasa Berada Di Bumi Mulai Saat Itu Yang Dinantikannya Yaitu Ketika Kakinya Menginjakan Ke Bumi Maka Iblis Telah Meninggalkan Tahta Kerajaan Dan Menanggalkan Mahkota Raja Di Surga Pengangkat Makhluknya Dia Merasa Bangga Di Muka Bumi Karena Makhluk Yang Sama Dengan Dia Yang Nantinya Dapat Dijadikan Pasukan Serta Anak Buah Dari Golongannya Diam Diam Tanpa Sepengetahuan Tuhan Dan Penghuni Pertama Iblis Membuat Kerajaan Baru Di Muka Bumi Kerajaan Iblis Menggantung Di Atas Air Kerajaannya Sangat Besar Sobat Dan Sangat Luar Biasa Megahnya Walaupun Begitu Tuhan Tahu Juga Karena Tuhan Adalah Maha Tahu Karena Kebesaran Dan Kekuatan Karisma Yang Dimiliki Iblis Maka Seluruh Jin Di Muka Bumi Baik Itu Jin Masa Lampau Yang Umurnya Sangat Tua Dan Mempunyai Kehebatan Yang Tidak Patut Lagi Di Pertanyakan Sampai Jin Yang Muda Muda Yang Lemah Dan Pengalaman Hidupnya Masih Sedikit Walaupun Itu Umurnya Ratusan Tahun Pada Saat Itu Seluruh Bangsa Jin Pun Tunduk Dan Tahluk Di Hadapan Iblis Mereka Berikhrar Akan Selalu Setia Kedepannya Mereka Pun Merasa Terhormat Jika Bersama Dengan Iblis Karena Iblis Kesohar Sebagai Keturunan Banul Janan Satu-satunya Yang Berada Di Luar Alam Semesta Seluruh Bangsa Jin Merasa Bangga Dan Gembira Jika Mengangkat Iblis Sebagai Raja Baru Mereka Dialah Junjungan Yang Bisa Menyatukan Seluruh Jin Menjadi Kerajaan Jin Yang Baru Di Muka Bumi Karena Kerajaan Di Surga Kosong Maka Tuhan Semesta Alam Menciptakan Makhluk Baru Lagi Untuk Menggantikan Iblis Sebagai Raja Baru Kepemimpinan Bangsa Jin Di Muka Bumi Yang Nantinya Akan Membawahi Seluruh Makhluk Di Bumi Karena Iblis Tidak Terima Dengan Keputusan Tuhan Maka Iblis Tuhan Semesta Alam Seketika Itu Bangsa Jin Terpecah Menjadi Dua Golongan Yaitu Golongan Yang Pertama Menjadi Pengikut Iblis Yang Mempunyai Kekuasaan Dan Kekuatan Maupun Kerajaan Yang Sangat Besar Sedangkan Golongan Yang Kedua Melepaskan Diri Dari Pengaruh Iblis Mereka Menjadi Golongan Jin Yang Lembah Dan Telah Mempunyai Kerajaan Yang Kecil Dan Yang Lebih Kuat Peperangan Di Antara Dua Golongan Saling Berkecamuk Karena Berbeda Keyakinan Dan Ideologi Dari Bangsa Jin Sampai Akhir Zaman Ingatlah Ketika Tuhan Memberfirman Pada Malaikat Sesungguhnya Aku Hendak Menjadikan Seorang Halifah Di Muka Bumi Kemudian Mereka Berkata Mengapa Engkau Hendak Menjadikan Halifah Di Bumi Itu Orang Yang Akan Membuat Kerusakan Padanya Dan Menubahkan Darah Padahal Kami Senantiasa Bertasbih Dengan Memuji Engkau Dan Mensucikan Engkau Tuhan Pun Berfirman Sesungguhnya Aku Mengetahui Apa Yang Tidak Kamu Ketahui Quran Surat Al-Baqarah Ayat 30 Pertanyaan Para Malaikat Ini Menunjukkan Bahwasannya Dahulu Ada Makhluk Sebelum Nabi Adam Bahwasannya Allah Subhanahu Telah Mengabarkan Hal Tersebut Sebagaimana Yang Telah Dijelaskan Oleh Sebagian Ahli Tafsir Termasuk Tasfir An-Nasahat Al-Makiyah Al-Asiyawi Adam Dan Nuhawa Itu Dahulu Ditempatkan Di Surga Sobat Lalu Allah Subhanahu Wata'ala Melemparkannya Ke Bumi Lantaran Berbuat Kesalahan Bumi Yang Dipijak Keduanya Memang Sudah Ada Jauh Sebelum Penciptaan Nabi Adam Dan Juga Hawa Lalu Siapa Penghuni Sebelum Adam Nah Beberapa Ulama Mencoba Memberi Penafsiran Seperti Dalam Tafsir Al-Quran Azim Dimana Ibnu Katsir Mengemukakan Beberapa Pendapat Dari Sahabat Tabiin Dan Para Ulama Dari Pendapat Ibnu Abbas Diterangkan Yang Pertama Menempati Bumi Adalah Bang Sajin Lalu Mereka Berbuat Kerusakan Dan Saling Membunuh Lalu Allah Subhanahu Wata'ala Mengutus Iblis Membunuh Mereka Dan Bangsanya Hingga Mereka Terpojok Ke Daerah Pegunungan Dan Laut Kemudian Allah Menciptakan Adam Untuk Ditempatkan Di Muka Bumi Ada Ada Pula Pendapat Dari Muhajid Dan Abdullah Bin Amar Mereka Berkata Jika Jin Dan Keturnanya Tinggal Di Bumi 2000 Tahun Sebelum Diciptakannya Adam Mereka Melakukan Kerusakan Di Bumi Dan Saling Membunuh Lalu Allah Subhanahu Wata'ala Mengutus Tentara Dari Bangsa Malaikat Dan Memerangi Mereka Hingga Mereka Terpojok Di Lautan Oleh Karena Itu Malaikat Bertanya Hal Itu Saat Allah Subhanahu Wata'ala Akan Memberitahu Akan Menciptakan Manusia Seperti Pada Quran Surat Al-Baqarah Ayat 30 Jauh Sebelum Adam Tercipta Sobat Allah Telah Menciptakan Tiga Umat Di Muka Bumi Mereka Adalah Banul Jan'an Banul Ba'an Dan Dan Ijazil Mereka Semua Dari Bangsa Jin Abu Jan'an Adalah Awal Mula Dari Banul Jan Atau Anak Jin Baik Banul Jan Adalah Penghuni Kedua Sebelum Bangsa Manusia Iblis Ketika Itu Belum Lahir Ke Bumi Kelahiran Iblis Generasi Keempat Kenapian Dari Bangsa Jin Jin Diciptakan Dari Sejenis Api Tubuhnya Tidak Bisa Dilihat Oleh Seluruh Makhluk Kecuali Yang Dikehendaki Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Bisa Terbang Sesuka Hati Awal Kehidupannya Di Surga Dan Sampai Akhirnya Hidup Dan Mati Di Bumi Ijazil Adalah Bangsa Iblis Dari Jin Inilah Keturunan Iblis Lahir Dengan Diberi Kelebihan Kepandayan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ada Dua Kelompok Jin Yang Bertempur Situasi Yang Membuat Malaikat Di Langit Menjadi Gusar Mereka Lalu Bertanya Kepada Allah Bahwasannya Apakah Selalu Menciptakan Halifah Yang Hanya Berbuat Kerusakan Di Bumi Akhirnya Allah Subhanahu Wata'ala Memberi Perintah Kepada Ajazil Memimpin Pertempuran Ditemani Oleh Malaikat Jibril Mikail Israel Dan Bantuan Para Malaikat Lainnya Dalam Misi Menaklukan Kelompok Jin Yang Bertikai Di Bumi Keduanya Setelah Ditaklukan Akhirnya Allah Menciptakan Nabi Adam Di Antara Ajazil Malaikat Dan Adam Diberikan Ilmu Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Karena Tujuannya Untuk Menjadikan Halifah Di Bumi Setelah Di Uji Ternyata Yang Lulus Adalah Nabi Adam Alayhi Salam Akhirnya Semuanya Diberitah Allah Untuk Sujud Penghormatan Kepada Adam Akhirnya Semua Sujud Kecuali Azajil Atau Bangsa Iblis Mereka Sombong Dan Kemudian Membangkang Berdasarkan Ajaran-Ajaran Agama Baik Kitab Suci Dan Riwayat Riwayat Tidak Terdapat Keraguan Bahwa Pertama Seluruh Manusia Yang Ada Pada Masa Sekarang Ini Adalah Berasal Dari Nabi Adam Dan Dialah Manusia Pertama Dari Generasi Yang Hidup Sekarang Ini Ingat Yang Bisa Kita Saksikan Hidup Sekarang Ini Kedua Sebelum Nabi Adam Terdapat Generasi Atau Beberapa Generasi Yang Serupa Dengan Manusia Yang Disebut Sebagai Insan Atau Nisnas Video Sebelumnya Sudah Kita Bahas Bahwa Hampir Bersamaan Dengan Bangsa Nisnas Terdapat Empat Jenis Makhluk Lain Nah Bangsa Nisnas Inilah Yang Dalam Ayat Al-Quran Dipertanyakan Dan Ditakutkan Oleh Para Malaikat Kalau Mereka Akan Menumpahkan Darah Sebab Bangsa Jin Tidak Mungkin Menumpahkan Darah Karena Mereka Tidak Memiliki Darah Ada Dua Kemungkinan Bangsa Ninas Bertarung Dengan Bangsa Jin Hingga Bangsa Ninas Banyak Yang Terbunuh Hingga Darahnya Tertumpah Atau Bangsa 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 Ninas Saling Bertarung Bersama Bangsa Nisnas Dan Inilah Yang Disebut Dengan Saling Menumpahkan Darah Karena Itu Mungkin Saja Tatkala Adam Sebelum Atau Baru Diciptakan Di Muka Bumi Masih Terdapat Sisa Sisa Beberapa Orang Dari Generasi Sebelumnya Atau Golongan Yang Memenangkan Pertempuran Sebagaimana Sebagian Ulama Menyebutkan Hal ini Ketika Menjelaskan Pernikahan Anak-anak Adam Pernikahan Anak-anak Adam Khususnya Yang Diusir Dari Lingkungan Keluarga Sudah Sedikit Banyak Kita Singgung Di Video Sebelumnya Video Ini Berusaha Menjawab Siapa Tetangga Keluarga Adam Yang Belum Pernah Ada Di Tanah Not Khusususnya Istri Dari Kobil Selebihnya Akan Kita Bahas Di Video Yang Lain Berdasarkan Hal Itu Kita Janganlah Kaget Kalau Ada Klaim Bahwa Nabi Adam Adalah Manusia Kedelapan Di Muka Bumi Terdapat Beberapa Riwayat Yang Menjelaskan Bahwa Generasi Nabi Adam Adalah Setelah Tujuh Periode Dan Tujuh Generasi Semenjak Penciptaan Adam Namun Boleh Jadi Riwayat Riwayat Ini Tengah Menyinggung Banyaknya Periode Periode Masa Lalu Mengingat Penyebutan Tujuh Dalam Kajian Tasawuf Adalah Tak Terhingga Syekh Syahduk Dalam Al-Hishyal Mariwayatkan Dari Imam Bakir Yang Mengatakan Semenjak Allah Menciptakan Bumi Menciptakan Tujuh Alam Yang Ada Di Dalamnya Kemudian Punah Dimana Tidak Satupun Dari Alam Alam Ini Berasal Dari Generasi Adam Bapak Manusia Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa Menciptakan Mereka Di Muka Bumi Dan Mengadakan Generasi Demi Generasi Dan Alam Demi Alam Muncul Hingga Akhirnya Menciptakan Adam Bapak Manusia Dan Keturunannya Berasal Darinya Jika Jika Ada Pertanyaan Apakah Mereka Juga Merupakan Nabi Atau Termasuk Sebagai Manusia Manusia Pintar Atau Tidak Akan Ditemukan Penjelasan Tentang Hal Ini Baik Dalam Ayat Al-Quran Maupun Riwayat Riwayat Namun Mengingat Banyak Masa Dengan Kita Maka Tentu Saja Mereka Memiliki Kecerdasan Dan Sangat Boleh Jadi Dapat Dikatakan Bahwa Untuk Membimbing Mereka Juga Diutuslah Nabi Atau Nabi Nabi Kepada Mereka Alamah Tabatabain Berkata Dalam Sejarah Yahudi Disebutkan Bahwa Usia Jenis Manusia Semenjak Diciptakan Hingga Kini Tidak Lebih Dari 7000 Tahun Lamanya Namun Para Ilmuwan Geologi Meyakini Bahwa Usia Genus Manusia Lebih Dari Jutaan Tahun Lamanya Mereka Menyuguhkan Sejumlah Argumen Dari Fosil Fosil Yang Menyebutkan Bahwa Terdapat Peninggalan Manusia Manusia Pada Fosil Fosil Tersebut Disamping Itu Mereka Juga Membeberkan Dalil Dalil Tengkorak Yang Telah Membatu Milik Manusia Manusia Berbakala Yang Usianya Masing-masing Dari Fosil Itu Ditaksir Berdasarkan Kriteria Kriteria Ilmiah Kira-kira Lebih dari 500 ribu Tahun Demikianlah Keyakinan Mereka Namun Dalil-dalil Yang mereka Suguhkan Tidak Memuaskan Tidak ada Dalil yang Dapat Menetapkan Bahwa Fosil-fosil Ini Adalah Badan Yang Telah Membatu Milik Nenek Moyang Manusia Manusia Hari Ini Demikian Juga Tidak ada Dalil Yang Dapat Menolak Kemungkinan Ini Bahwa Tengkorak Tengkorak Yang Telah Membatu Ini Berhubungan Dengan Salah Satu Dari Periode Manusia Manusia Yang Hidup Di Muka Bumi Artinya Periode Kita Manusia Manusia Boleh Jadi Tidak Bersambung Dengan Periode Periode Fosil-fosil Yang Telah Disebutkan Bahkan Boleh Jadi Berhubungan Dengan Manusia Manusia Yang Hidup Di Muka Bumi Sebelum Penciptaan Adam Bapak Manusia Dan Kemudian Punah Demikian Juga Kemunculan Manusia Manusia Yang Kepunahannya Berulang Hingga Setelah Beberapa Periode Tibalah Giliran Generasi Manusia Masa Kini Karena Itu Dapat Disimpulkan Bahwa Terdapat Manusia Sebelum Penciptaan Adam Dan Setelah Manusia Adam Ditemukan Kemudian Malaikat Ditugaskan Untuk Sujud Kepadanya Sebagian Ayat Al-Quran Mendengarai Bahwa Sebelum Penciptaan Adam Terdapat Manusia Yang Hidup Dimana Para Malaikat Dengan Ingatan Pikiran Mereka Tentang Manusia Mereka Bertanya Kepada Allah Apakah Engkau Akan Menjadikan Halifah Di Muka Bumi Yang Akan Membuat Kerusaka Di Dalamnya Dan Menumpahkan Darah Di Ayat Ini Jelas Dapat Disimpulkan Bahwa Terdapat Masa Yang Telah Berlalu Sebelum Penciptaan Nabi Adam Namun Terdapat Beberapa Riwayat Yang Menegaskan Bahwa Sebelum Generasi Ini Terdapat Generasi Generasi Sebelumnya Yang Telah Punah Dan Riwayat Riwayat Ini Menetapkan Periode Periode Manusia Sebelum Periode Yang Ada Sekarang Ini Sebagai Contoh Ada Sebuah Hadis Berikut Ini Apabila Malaikat Malaikat Tidak Melihat Makhluk Makhluk Bumi Sebelumnya Yang Menumpahkan Darah Lantas Dari Manakah Mereka Dapat Berkata Kalau Manusia Itu Akan Mengulangi Perbuatan Merusak Dan Menumpahkan Darah Syekh Saduk Dalam Kitab Tauhid Mengutip Riwayat Dari Imam Sadik Kalian Mengira Bahwa Allah Tidak Menciptakan Manusia Lain Selain Kalian Bahkan Allah Menciptakan Ribuan Ribuan Adam Dimana Kalian Adalah Generasi Terakhir Adam Dari Generasi Generasi Adam Lainnya Demikian Juga Dalam Al-Hissal Diriwayatkan Dari Imam Sadik Allah Menciptakan 12.000 Alam Yang Masing-masing Dari 12.000 Alam Itu Lebih Besar Dari 7 Petala Langit Dan 7 Petala Bumi Tidak Satupun Dari Penghuni Satu Alam Pernah Berfikir Bahwa Allah Menciptakan Alam Lainya Selain Alam Yang Ia Huni Akan Tetapi Sebagaimana Yang Kita Perhatikan Riwayat Terakhir Menyinggung Tentang Penciptaan Alam Alam Dan Boleh Jadi Alam Alam Tersebut Berada Di Luar Planet Bumi Dan Kita Dapat Memandang Riwayat Riwayat Yang Menyebutkan Tentang 7 Periode Sebelumnya Di Muka Bumi Itu Tidak Bertentangan Dengan Satu Sama Lain Namun Dengan Asumsi Adanya Manusia Manusia Sebelum Adam Apakah Tatkala Penciptaan Nabi Adam Manusia Dari Generasi Manusia Sebelumnya Masih Tersisa Dengan Memperhatikan Beberapa Indikasi Bukan Bukan Mustahil Bahwa Pada Masa Penciptaan Adam Terdapat Orang-orang Dari Generasi Generasi Sebelumnya Yang Masih Tersisa Dan Tengah Mengalami Kepunahan Artinya Mereka Masih Tetap Ada Pada Masa Penciptaan Adam Sebagaimana Disebutkan Oleh Sebagian Ulama Salah Satu Ulama Kontemporer Terkait Dengan Pernikahan Anak-anak Adam Berkata Disini Juga Terdapat Kemungkinan Lain Bahwa Anak-anak Adam Menikah Dengan Manusia-manusia Yang Tersisa Dari Generasi Sebelum Adam Karena Sesuai Dengan Riwayat Adam Bukanlah Manusia Pertama Yang Hidup Di Muka Bumi Penelitian Ilmiah Manusia Hari Ini Menunjukkan Bahwa Genus Manusia Kemungkinan Telah Hidup Di Muka Bumi Semenjak Beberapa Juta Tahun Sebelumnya Padahal Sejarah Kemunculan Adam Hingga Masa Sekarang Ini Tidak Terlalu Lama Itu Kurang Lebih 7000 Tahun Karena Itu Kita Harus Menerima Bahwa Sebelum Adam Terdapat Manusia-manusia Lainnya Yang Hidup Di Muka Bumi Yang Tadkala Kemunculan Adam Tengah Mengalami Kepunahan Apa Halangannya Anak-anak Adam Menikah Dengan Manusia Dari Salah Satu Generasi Sebelumnya Yang Masih Tersisa Mengenai Pernikahan Anak-anak Nabi Adam Sudah Kita Jelaskan Dalam Video Sebelumnya Selanjutnya Bukti lain Kalau Adam Bukanlah Satu-satunya Adalah Sebagai Berikut Sesungguhnya Kami Telah Menempatkan Kamu Sekalian Di Muka Bumi Dan Kami Adakan Bagimu Di Muka Bumi Sumber Penghidupan Amat Sedikit Telah Kamu Bersyukur Sesungguhnya Kami Telah Menciptakan Kalian Lalu Kami Bentuk Tubuh Kalian Kemudian Kami Katakan Pada Para Malaikat Bersujudlah Kamu Kepada Adam Maka Maka Mereka 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 Bersujud Kecuali Iblis Dia Tidak Termasuk Mereka Yang Bersujud Ayat Ini Mendekaskan Bahwa Bumi Adalah Tempat Yang Sengaja Diciptakan Untuk Menjadi Tempat Manusia Mencari Penghidupan Kemudian Dikatakan Menciptakan Kalian Lalu Kami Bentuk Tubuh Kalian Ayat Ini Menggunakan Kata Gantikum Yang Berarti Kalian Atau Bentuk Jamak Bukankah Atau Kamu Seorang Namun Para Musafir Selalu Menerjemahkan Dan Menafsirkan Kata Menciptakan Kamu Sekalian Dengan Menciptakan Kamu Seorang Disinilah Letak Kerajuan Jika Ada Pembahasan Manusia Selain Adam Kemudian Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 30 Yang Sudah Sering Kita Bahas Ini Sering Dijadikan Sebagai Rujukan Bahwa Adam Itu Adalah Manusia Pertama Di Muka Bumi Padahal Dalam Ayat Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menggunakan Kata Jailun Atau Menjadikan Bukan Kata Holikum Atau Menciptakan Yang Umumnya Digunakan Saat Berbicara Soal Penciptaan Biologis Manusia Ayat Ini Tidak Berbicara Soal Penciptaan Biologis Adam Sebagai Manusia Pertama Tetapi Soal Menjadikan Adam Sebagai Halifah Atau Pemimpin Di Antara Manusia Manusia Lain Di Muka Bumi Jika Kata Menciptakan Berarti Mengadakan Sesuatu Dari Tidak Ada Kepada Ada Maka Kata Menjadikan Adalah Memilih Sesuatu Yang Sudah Ada Kemudian Dijadikan Atau Difungsikan Menjadi Seorang Halifah Bukan Sebagai Manusia Pertama Penegasan Adam Sebagai Manusia Pilihan Dan Bukan Manusia Pertama Terdapat Pada Surat Ali Imran Ayat 33 Sesungguhnya Allah Telah Memilih Adam Nuh Keluarga Ibrahim Dan Keluarga Imran Melebihi Segala Umat Di Masa Mereka Masing Masing Disini Jelas Adam Dipilih Sebagai Orang Yang Melebihi Umat Di Masanya Siapa Umat Adam Di Masanya Kalau Dia Sendirian Adam Dipilih Dari Segian Banyak Manusia Dan Dijadikan Seorang Halifah Tentu Saja Dalam Rangkah Menata Dan Menjaga Kehidupan Umat Manusia Pada Zamannya Agar Tercipta Kehidupan Janah Di Muka Bumi Dengan Kata Lain Adam Adalah Manusia Pilihan Sebagaimana Nabi Dan Rasul Yang Lainnya Untuk Bangsa Dan Zamannya Masing-masing Jika Adam Adalah Manusia Pilihan Berarti Dia Bukanlah Satu-satunya Manusia Yang Ada Pada Saat Itu Jika Adam Manusia Pertama Dan Satu-satunya Manusia Saat Itu Maka Allah Tidak Perlu Memilih Dan Dialog Pada Surat Al-Baqarah Ayat 30 Tidak Akan Terjadi Di Tengah Kehandingan Yang Melingkupi Bumi Sebuah Misi Suci Dilaksanakan Oleh Nabi Adam Dan Hawa Pasangan Suci Yang Merupakan Manusia Pertama Dan Juga Penjaga Amanah Ilahi Yang Agung Bumi Yang Saat Itu Masih Sepi Dan Belum Dipenuhi Oleh Keramaian Keturunan Manusia Dipilih Sebagai Tempat Berdirinya Sebuah Rumah Ibadah Yang Megah Dan Penuh Berkah Yaitu Ka'bah Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Sesungguhnya Rumah Ibadah Pertama Yang Dibangun Untuk Manusia Iyalah Baitullah Yang Dibakah Yang Diberkahi Dan Menjadi Petunjuk Bagi Seluruh Alam Quran Surat Ali Imran Ayat 96 Langit Menyaksikan Tanah Merasakan Dan Angin Membisikan Syahdu Ketika Kaki-kaki Suci Ini Melangkah Mengambil Tanah Dari Lima Gunung Yang Penuh Keberkahan Yakni Lubnan Turizaita Turusina Judi Dan Hero Dengan Dengan Bimbingan Dan Petunjuk Dari Malaika Jibril Dan Didorong Oleh Kasih Dan Kepatuhan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Memulai Tugas Mulai Ini Dengan Tangan Penuh Ketulusan Mereka Meracik Tanah Dan Air Memadukan Doa Dan Harapan Membentuk Bata-bata Yang Akan Menjadi Dinding Suci Berdiri Teguh Menyongsong Takdir Zaman Angin Pasir Berhembus Lembut Melalui Lembah Tandus Baka Di Tengah Keheningan Dan Ketenangan Yang Meluas Langit Biru Mendaungi Sepasang Manusia Yang Telah Diturunkan Ke Bumi Untuk Memulai Sebuah Peradaban Baru Nabi Adam Berdiri Tegak Merasakan Berat Tanggung Jawab Yang Telah Diletakkan Di Pundak Nya Oleh Allah Subhan Wata Di Sisinya Hawa Wanita Pertama Berdiri Dengan Kelembutan Dan Keteguhan Siap Mendukung Dan Berbagi Dalam Tugas Ini Adam Inilah Saat Kita Harus Memulai Tugas Dari Allah Kata Hawa Dengan Lembut Tanah Ini Akan Menjadi Saksi Bisu Dari Apa Yang Akan Kita Rintis Dan Kaabah Akan Menjadi Sibol Keimanan Dan Ketakuan Kita Kepada Allah Adam Mengangguk Matanya Menatap Kecakrawala Mencari Titik Dimana Mereka Akan Memulai Pembangunan Ya 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 Hawa Allah Telah Memilih Kita Untuk Tugas Yang Mulia Ini Dengan Bantuannya Kita Akan Membangun Sebuah Rumah Untuk Menyembahnya Yang Akan Dihormati Dan Dikunjungi Oleh Jutaan Jiwa Sebagai Tempat Suci Sebuah Cahaya Bersinar Di Kejauhan Dan Malaika Jibril Tiba Dengan Keagungan Dan Ketenangan Yang Memenuhi Lembah Salam Adam Dan Hawa Allah Telah Mengutusku Untuk Membantu Dan Membimbing Kalian Dalam Tugas Suci Ini Kata Jibril Dengan Suara Yang Penuh Kasih Dan Ketenangan Adam Dan Hawa Menjawab Salam Dengan Hormat Dan Rasa Syukur Wahai Jibril Kami Bersyukur Atas Bimbingan Tujukanlah Kami Bagaimana Cara Terbaik Untuk Memulai Ujar Adam Dengan Suara Yang Penuh Tawakal Jibril Menunjukkan Kepada Mereka Cara Mengambil Tanah Dari Gunung Suci Dan Cara Mencampurnya Dengan Air Dia Menjelaskan Dengan Detail Dan Sabar Sementara Adam Dan Hawa Mendengarkan Dengan Penuh Perhatian Dan Hushu Jibril Apakah Rumah Yang Kami Bangun Ini Akan Mampu Menahan Berbagai Ujian Waktu Dan Keadaan Tanya Hawa Dengan Perasaan Yang Bercampur Aduk Hawa Rumah Ini Akan Menjadi Tempat Yang Penuh Dengan Keberkahan Dan Hidayah Walau Mungkin Akan Diuji Oleh Waktu Namun Esensinya Akan Tetap Abadi Itulah Kehendak Allah Jawab Jibril Dengan Penuh Keyakinan Jibril Menyampaikan Wahyu Allah Jadikan Kaabah Sebagai Tempat Yang Suci Agar Manusia Bisa Berkumpul Disana Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 97 Dialog Dialog Penuh Hikmah Ini Mengisi Udara Mengajarkan Kepada Mereka Tentang Kepercayaan Dan Pengabdian Kepada Kehandak Allah Dengan Mimpinan Malaika Jibril Nabi Adam Dan Hawa Mulai Tugas Mereka Dengan Hati Yang Penuh Keikhlasan Dan Harapan Mengukir Sejarah Baru Dalam Kanvas Kehidupan Bumi Matahari Terbit Membawa Harapan Dan Cahaya Baru Pada Hari Itu Setelah Tertidur Pulas Karena Lelah Nabi Adam Dan Hawa Bersama Malaika Jibril Melanjutkan Tugas Mereka Dengan Semangat Dan Dedikasi Yang Tinggi Langit Langit Luas Membentangkan Sayap Keberkahannya Sementara Bumi Dengan Pasir Dan Tanahnya Menjadi Saksi Bisu Dari Perjuangan Dan Doa Mereka Di Tepi Gunung Lubnan Angin Sepoy Berbisik Membawa Pesan Dan Energi Dari Tempat Yang Penuh Misteri Dan Keindahan Jibril Berkata Adam Ambillah Tanah Dari Gunung Ini Ini Adalah Salah Satu Dari Lima Gunung Yang Dipilih Oleh Allah Untuk Memberi Kekuatan Dan Berkah Pada Rumah Yang Kalian Bangun Adam Mengambil Tanah Dengan Kedua Tangannya Merasakan Kehangatan Dan Energi Suci Yang Memancarkan Darinya Ini Bukan Tanah Biasa Wah Aku Merasakan Keberkahan Yang Mengalir Dari Dalamnya Subhanallah Ujar Adam Dengan Suara Penuh Kagum Hawa Menuturkan Setiap Putir Tanah Ini Menyimpan Cerita Dan Hikmah Yang Tak Terhitung Dan Allah Telah Memilihnya Untuk Menjadi Bagian Dari Rumah Yang Suci Pada 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 Hari Berikutnya Mereka Menuju Gunung Turizaita Ditemani Oleh Jibril Mereka Berdialog Tentang Misteri Dan Keagungan Alam Serta Tentang Rahasia Yang Terkandung Dalam Setiap Partikel Bumi Yang Mereka Gunakan Di Setiap Gunung Dialog Antara Mereka Berlanjut Membangun Pemahaman Yang Mendalam Tentang Tujuan Dan Arti Dari Setiap Elemen Yang Digunakan Dalam Pembangunan Kaabah Jibril Berkata Adam Hawa Setiap Gunung Setiap Butir Tanah Dan Setiap Tetes Air Yang Kalian Gunakan Adalah Penuh Dengan Hikmah Dan Berkah Allah Gunung Gunung Ini Adalah Saksi Dari Sejarah Dunia Dan Sekarang Mereka Akan Berkontribusi Dalam Pembangunan Simbol Ketakwaan Kepada Allah Jibril Setiap Langkah Dalam Perjalanan Ini Telah Membuka Mata Kami Untuk Melihat Kebesaran Allah Dan Hikmah Dalam Setiap Ciptaan Ujar Hawa Dengan Penuh Kegaguman Ketika Mereka Menyelesaikan Pengambilan Tanah Dari Gunung Terakhir Yaitu Gunung Hero Mereka Merasakan Sebuah Ikatan Yang Kuat Dan Suci Dengan Bumi Yang Semua Elemen Yang Telah Berkontribusi Dalam Tugas Mereka Dengan Penuh Rasa Syukur Dan Harapan Mereka Kembali Ketempat Pembangunan Kaabah Siap Untuk Memasuki Fase Baru Dari Misi Suci Mereka Dengan Mimbingan Jibril Dan Dengan Kekuatan Dan Berkah Dari Tanah Gunung Suci Adam Dan Hawa Melanjutkan Untuk Membangun Rumah Allah Dengan Kasih Dan Ketulusan Meninggalkan Jejak Yang Akan Diingat Selamanya Dalam Sejarah Keberadaan Manusia Sebuah Hari Baru Menyingsing Membawa Hembusan Angin Yang Lembut Seakan Berbisik Penuh Keberkahan Kepada Adam Dan Hawa Yang Tengah Bertekun Dalam Tugas Suci Mereka Langit Bakah Dihiasi Awan Yang Berarak Indah Menjadi Penanda Bahwa Setiap Tangan Yang Bergerak Setiap Doa Yang Terucap Dan Setiap Niat Yang Terkandung Dalam Hati Sedang Mendapat Kesaksian Dari Langit Dan Bumi Minggu Minggu Berlalu Dengan Penuh Perjuangan Dan Pengabdian Ka Dengan Megahnya Merefleksikan Cahaya Keimanan Dan Ketakwaan Setiap Hari Adam Dan Hawa Menghabiskan Waktu Mereka Dalam Doa Ibadah Dan Kerja Keras Terus Menabah Keindahan Dan Keteguhan Baitullah Langit Dan Bumi Seolah Menyatu Merespon Dengan Hikmah Dan Rahmat Yang Tak Terhingga Suatu Hari Ketika Angin Kencang Mulai Tertiup Dan Awan Gelap Mulai Menggumpal Di Langit Jibril Datang Dengan Wajah Yang Penuh Ketenangan Adam Hawa Allah Akan Menguji Kekuatan Dan Keteguhan Rumah Yang Telah Kalian Bangun Ujian Ini Adalah Tanda Dari Kepercayaan Dan Kasih Sayang Allah Kepada Kalian Kata Jibril Dengan Suara Lembut Namun Penuh Ketegasan Adam Dan Hawa Dengan Keimanan Yang Kokoh Dalam Hati Mempersiapkan Diri Mereka Berdoa Dan Bertawakal Menghadapkan Diri Mereka Pada Kehendak Allah Dengan Penuh Kepasraan Angin Topan Mulai Menyapu Baka Mengguncang Setiap Struktur Merobohkan Banyak Yang Lemah Tetapi Kaabah Tetap Berdiri Dengan Gagah Meski Goyah Oleh Hembusan Angin Kencang Adam Dan Hawa Berdiri Didekat Kaabah Memancatkan Doa Dan Memohon Pertolongan Dari Allah Ya Allah Tempat Ini Kami Bangun Dengan Cinta Dan Dedikasi Kepadamu Kami Mohon Lindungilah Rumah Ini Dari Segala Bencana Dan Musibah Doa Adam Dengan Suara Yang Penuh Harap Hawa Dengan Mata Yang Berkaca Kaca Menggenggam Tangan Adam Erat Ya Allah Berikanlah Kami Kekuatan Untuk Melewati Ujian Mu Ini Setiap Hembusan Angin Ini Membawa Keberkahan Dan Kekuatan Bagi Kami Dan Bagi Rumah Mu Yang Suci Ini Angin Berhenti Dan Kedamaian Pun Mulai Menyelimuti Bakah Kaabah Masih Berdiri Teguh Membuktikan Kekuatan Iman Jibril Datang Dan Mengucapkan Kata-kata Penuh Hikmah Adam Hawa Allah Telah Menunjukkan Bahwa Dalam Ujian Terbesar Sekalipun Keimanan Dan Ketegunan Kalian Adalah Dasar Yang Kuat Kaabah Ini Akan Tetap Menjadi Lambang Dari Kepercayaan Dan Keteguhan Iman Dengan Hati Yang Penuh Syukur Adam Dan Hawa Memandang Kaabah Melihat Hasil Dari Pengorbanan Dan Kerja Keras Mereka Dan Mereka Merasakan Kedamaian Yang Dalam Kaabah Yang Telah Melalui Ujian Kini Bersinar Lebih Terang Menjadi Saksi Bisu Dari Dari Perjuangan Ketekunan Dan Keimanan Mereka Dalam Menghadapi Ujian Dari Allah Tahun-tahun Berlalu Dan Bahkan Kini Menjadi Pusat Ibadah Bagi Manusia Umat Manusia Dari Berbagai Penjuru Datang Untuk Beribadah Menunaikan Sholat Dan Tawaf Di Sekitar Kaabah Mereka Datang Dengan Harapan Doa Dan Penghormatan Mencari Ketenangan Dan Kedekatan Dengan Allah Di Suatu Senja Yang Indah Adam Dan Hawa Duduk Di Tepi Kaabah Menetap Umat Manusia Yang Berdatangan Keduanya Berdiam Menyerap Setiap Detik Dari Pemandangan Yang Begitu Sakral Ini Hawa Dengan Mata Yang Berkaca Kaca Berkata Suamiku Lihatlah Apa Yang Telah Kita Bangun Bersama Kaabah Bukan Hanya Sebuah Struktur Fisik Ini Adalah Lambang Keimanan Pengorbanan Dan Cinta Kepada Allah Ini Adalah Warisan Yang Akan Kita Tinggalkan Bagi Keturunan Kita Adam Mengangguk Merasa Terharu Istriku Ketika Kita Memulai Pembangunan Ini Kita Hanya Mengikuti Perintah Allah Tanpa Tahu Apa Yang Akan Terjadi Tetapi Kini Melihat Semuanya Ini Aku Menyadari Bahwa Setiap Tetesan Keringat Setiap Doa Setiap Saat Yang Kita Habiskan Semuanya Memiliki Magna Yang Mendalam Jibril Jibril Muncul Dengan Sinar Yang Menyelaukan Dengan Wajah Yang Penuh Kasih Hai Adam Hawa Apa Yang Kalian Bangun Disini Akan Terus Hidup Sepanjang Zaman Umat Manusia Akan Terus Datang Kesini Mencari Ketenangan Meminta Petunjuk Dan Menunaikan Ibadah Kaabah Adalah Bukti Abadi Dari Ketulusan Dan Keimanan Kalian Adam Dan Hawa Berdiri Menghadap Kaabah Dan Bersama Sama Memancatkan Doa Ya Allah Semoga Kaabah Ini Selalu Menjadi Tempat Suci Yang Melindungi Dan Memberkahi Setiap Jiwa Yang Datang Kesini Semoga Ini Menjadi Saksi Dari Kecintaan Kami Kepadamu Dan Menjadi Inspirasi Bagi Setiap Generasi Yang Akan Datang Dengan Senja Yang Perlahan Memudar Adam Dan Hawa Berjalan Perlahan Meninggalkan Bakah Meninggalkan Warisan Tak Ternilai Bagi Umat Manusia Setelah Terbunuhnya Putra Adam Yang Bernama Habil Bukan Main Rasa Sedih Yang Dialami Oleh Nabi Adam Isak Tangis Pun Terdengar Bertahun Tahun Mengiringi Kepergiannya Pada Akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pun Memberikan Pengganti Seorang Anak Bernama Syij Artinya Adalah Pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Menggantikan Habil Setelah Syij Beranjak Dewasa Nabi Adam Pun Memberikan Kepercayaan Kepada Syij Serta Memberikan Semua Ilmunya Kepadanya Bahkan Ketika Akan Wafat Pun Nabi Adam Alihissalam Memberikan Wasiat Kepada Syij Untuk Menggantikan Dalam Memimpin Anak Keterunannya Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah Hidup Selama 960 Tahun Dan Sudah Pula Memiliki Banyak Keterunan Tibalah Saatnya Nabi Adam Alihissalam Untuk Bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ibnu Kasir Berkata Para Ahli Sejarah Telah Menceritakan Bahwa Adam Alihissalam Tidak Akan Meninggal Kecuali Sudah Melihat Keturunannya Dari Anak Cucu Cicit Terus Kebawah Yang Jumplahnya Mencapai 400 Ribu Jiwa Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Hai Sekalian Manusia Bertakwalah Kepada Tuhanmu Yang Telah Menciptakan Kamu Dari Seorang Diri Dan Daripadanya Allah Menciptakan Istri Dan Daripada Keduanya Allah Memperkembang Biakan Laki-laki Dan Perempuan Yang Banyak Dan Bertakwalah Kepada Allah Yang Telah Mempergunakan Namanya Kamu Saling Meminta Satu Sama Lain Dan Peliharalah Hubungan Silaturahmi Sesungguhnya Allah Selalu Menjaga Dan Mengawasi Kamu Penjelasan Ayat Satu Maksud Daripadanya Menurut Cumuhur Mufasirin Ialah Dari bagian Tubuh Tulang Rusuk Adam Alihissalam Berdasarkan Hadis Rewet Bukhari Dan Muslim Disamping Itu Ada Pula Yang Menafsirkan Daripadanya Ialah Dari Unsur Yang Serupa Yagni Tanah Yang Daripadanya Adam Alihissalam Diciptakan Dua Menurut Kebiasaan Orang Arab Apabila Mereka Menanyakan Sesuatu Atau Memintanya Kepada Orang Lain Mereka Mengucapkan Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti As Alu Kapillah Artinya Saya Bertanya Atau Meminta Kepadamu Dengan Nama Allah Konon Nabi Adam Alihissalam Jatuh Sakit Beberapa Hari Hingga Pada Hari Jumat Datanglah Malaikat Untuk Mencabut Nyawanya Sekalian Bertaziah Mengungkapkan Belasungkawa Kepada Pemegang Wasiat Yaitu Sij Obay bin Ka'ab Merewayatkan Sesungguhnya Ketika Akan Datang Wafat Nabi Adam Alihissalam Berkata Kepada Anak 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 Sesungguhnya Aku Menginginkan Buah Dari Surga Maka Pergilah Anak Anak Beliau Untuk Mencari Buah Dari Surga Ketika Dalam Perjalanan Mereka Bertemu Dengan Para Malaikat Yang Membawa Kain Kafan Ramuan Minyak Wangi Untuk Mayat Kapak Cangkul Dan Kenanda Para Malaikat Itu Berkata Kepada Anak Nabi Adam Alihissalam Wahai Anak Nabi Adam Alihissalam Apa Yang Kalian Kehendaki Dan Apa Yang Kalian Cari Kemudian Salah Salah Satu Anak Nabi Adam Berkata Bapak Kami Sedang Sakit Ia Menginginkan Buah Dari Surga Kemudian Malaikat Pun Menjawabnya Kembalilah Kalian Sengguh Saat Ini Telah Datang Keputusan Kematian Bagi Bapak Mu Sesaat Kemudian Malaikat Sudah Mendatangi Nabi Adam Alihissalam Ketika Mereka Tiba Di Rumah Siti Hawa Kaget Sesaat Sebelum Akhirnya Mengerti Maksud Kedatangan Malaikat Tersebut Wahai Adam Minta Tangguh Lah Kematian Kata Siti Hawa Pergilah Engkau Dariku Sungguh Aku Diciptakan Sebelummu Biarkan Nyawaku Dicabut Oleh Para Malaikat Robku Kata Nabi Adam Alihissalam Akhirnya Para Malaikat Mencabut Nyawa Nabi Adam Alihissalam Pada Hari Jumat Para Malaikat Memandikannya Mengkaufani Menggoleskan Ramuan Minyak Wangi Serta Menggali Liang Kubur Untuk Adam Alihissalam Selanjutnya Mereka Menyolatinya Lalu Memasukkannya Ke Liang Kubur Dan Menempatkannya Di Liang Lahat Malaikat Kemudian Berkata Wahai Anak Adam Inilah Sunnah Kalian Hadis Riwat Al-Hakib Dan Dia Mengatakan Hadis Ini Sahih Dan Disepakati Oleh Az-Zahabi Ibnu Kasir Mengatakan Inasnya Sahih Kepadanya Syekh Hamid Ahmad At-Tayhir Al-Bashuni Menjelaskan Ada Beberapa Pendapat Mengenai Tempat Terkuburnya Nabi Adam Al-Islam Namun Menurut Pendapat Yang Masyur Dia Dikebumikan Di Gunung Yang Terletak Di Daerah India Tempat Dimana Dia Diturunkan Ke Bumi Menurut Sebuah Hadis Yang Dikeluarkan Al-Buhuri Dalam Bat Ulkal Dan Muslim Dalam Al-Iman Dari Anas Tentang Hadis Mi'raj Bahwa Nabi Sallallahu Bersabda Kemudian Tanganku Dipegang Jibril Dan Aku Dinaikkan Ke Langit Dunia Jibril Pun Berkata Kepada Penjaga Langit Dunia Bukalah Penjaga Itu Bertanya Siapa Ini Jibril Menjawab Ini Jibril Penjaga Pitu Pertanya Apakah Engkau Bersama Seseorang Jibril Menjawab Ya Saya Bersama Muhammad Sallallahu Sallam Penjaga Langit Pertanya Lagi Apakah Allah Mengutus Semu Kepadanya Jibril Menjawab Ya Maka Pitu Pun Dibukakan Nabi Sallallahu Sallam Pun Bersabda Ketika Kami Berada Di Langit Dunia Ternyata Ada Orang Yang Di Sebelah Kanannya Dan Sebelah Kirinya Beliau Bersabda Apabila Dia Menoleh Ke Kanan Dia Tertawa Dan Apabila Dia Menoleh Ke Kiri Dia Menangis Dia Dia Berkata Selamat Selamat Datang Wahai Nabi Yang Soleh Dan Anak Yang Soleh Beliau Pun Bersabda Saya Bertanya Wahai Jibril Siapa Orang Ini Jibril Pun Menjawab Ini Adam Malai Salam Dan Di Sebelah Kanan Dan Kirinya Adalah Keturunannya Yang Di Sebelah Kanan Adalah Penghuni Surga Dan Yang Di Sebelah Kiri Adalah Penghuni Neraka Apabila Menoleh Ke Kanan Dia Tertawa Dan Apabila Menoleh Ke Kiri Dia Menangis Dari Kisah Ini Rupanya Nabi Adam Al-Hissalam Mempersiapkan Pelajaran Berharga Bagi Generasi Berikutnya Tentang Bagaimana Semestinya Memperlakukan Orang Meninggal Manusia Tak hanya Dihormati Ketika Masih Hidup Tapi Juga Saat Mereka Mati Standar Penghormatan Pun Tak Berlebihan Tak Ada Prosesi Pembakaran Mayat Mutilasi Tubuh Menempeli Jenazah Dengan Perhiasan Atau Semacamnya Namun Semua Pelajaran Tersebut Cukup Menggambarkan Bahwa Manusia Itu Pada Dasarnya Mulia Namun Kehidupan Duniawi Pasti Berujung Fana Dari Tanah Kembali Ketanah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selama Di Surga Adam Dan Hawa Tidak Melakukan Hubungan Intim Baru Pada Saat Diturunkannya Ke Dunia Jibril Mengajarkan Kepada Adam Bagaimana Mendatangi Istrinya Nabi Adam Dan Siti Hawa Tidak Pernah Melakukan Hubungan Intim Selama Di Surga Begitu Bunyi Sebuah Hadis Yang Dikutip Ibnu Qasir Menerangkan Hanya Sejarawan Mesir Muhammad Bin Ilyas Mengungkapkan Hal Yang Berbeda Menurut Dia Adam Menggauli Hawa Di Tempat Khusus Yang Ada Di Surga Firdaus Ibnu Qasir Dalam Bukunya Berjudul Abidayah Menjelaskan Bahwa Selama Berada Di Surga Adam Sama 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 Bersabda Adam Dan Hawa Turun Dari Surga Kebumi Dalam Keadaan Telanjang Dan Keduanya Hanya Mengenakan Beberapa Helai Daun Dari Surga Untuk Menutup Auratnya Kemudian Adam 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 Merasa Panas Hingga Dia Duduk Menangis Sembari Berkata Kepada Istrinya Wahai Hawa Sungguh Hawa Panas Ini Telah Membuatku Sakit Maka Datanglah Jibril Kepada Adam Dengan Membawa Kapas Dan Memerintahkan Kepada Hawa Untuk Memintalnya Setelah Mengajarkan Cara Memintal Kepadanya Setelah Itu Jibril Memerintahkan Kepada Adam Untuk Menenun Dan Mengajarkan Padanya Cara Menenun Dia Juga Menambahkan Adam Belum Pernah Menggaul Istrinya Selama Di Surga Hingga Keduanya Turun Dari Surga Dikarenakan Kesalahan Mereka Memakan Buah Pohon Kuldi Disebutkan Juga Dan Keduanya Tidur Sendiri Sendiri Salah Seorang Dari Keduanya Tidur Di Satu Sisi Sedangkan Yang Lainya Tidur Di Sisi Yang Lain Hingga Mendatangi Istrinya Ditambahkan Dan Jibril Juga Mengajarkan Kepadanya Bagaimana Mendatangi Istrinya Setelah Adam Mendatangi Istrinya Jibril Menjumpainya Lagi Dan Bertanya Kepadanya Bagaimana Dengan Istrimu Adam Menjawab Dia Orang Baik Sedangkan Syih Muhammad Bin Ahmad Bin Ilyas Dalam Karyanya Yang Diterjemahkan Oleh Abdul Halim Yang Berjudul Kisah Penciptaan Dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman Menuturkan Tatkala Adam Dan Hawa Diantar Malaikat Sampai Kesurga Firdaus Mereka Berdua Lihat Ranjang Dari Permata Yang Mempunyai 700 Kaki Dari Yakut Merah Dan Diatasnya Ada Kasur Dari Sutra Hijau Malaikat Berkata Wahai Adam Tinggal Di Sini Bersama Hawa Maka Keduanya Turun Dan Duduk Di Atas Ranjang Tersebut Lalu Mereka Berdua Disuguhi Dua Petikan Anggur Satu Petikannya Panjang Sama Dengan Menempuh Perjalanan Sehari Semalam Mereka Berdua Makan Minum Dan Bermain Main Di Taman Surga Apabila Adam Ingin Bersenggama Dengan Hawa Maka Dia Masuk Dalam Kubah Yang Terbuat Dari Permata Dari Zabar Zud Mereka Berdua Ditutupi Oleh Satir Yang Terbuat Dari Sutra Dan Apabila Hawa Berjalan Jalan Di Dalam Istana Maka Di Belakangnya Diiringi Oleh Bidadari Yang Tidak Terhitung Jumlahnya Tulis Syih Muhammad Bin Ahmad Bin Ilyas Muhammad Ibn Ilyas 1448 Hingga 1522 Adalah Salah Satu Sejarawan Terpenting Dalam Sejarah Mesir Modern Dia Adalah Saksi Mata Invasi Osmaniyah Kem Mesir Pernikahan Adam Dan Hawa Syih Muhammad Bin Ahmad Bin Ilyas Menuturkan Setelah Adam Turun Dari Mimbar Dia Duduk Di Antara Para Malaikat Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan Dia Tertidur Karena Di Dalam Tidur Itu Ada Ketenangan Bagi Badan Ketika Tidur Dia Melihat Hawa Di Dalam Mimpinya Padahal Hawa Belum Diciptakan Dia Tertarik Kepadanya Ketika Melihatnya Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Keluarkan Dari Tulang Rusuk Yang Sebelah Kiri Dari Tulang Rusuk Itu Diciptakan Hawa Sama Seperti Bentuk Adam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan Hawa Dengan Seidah Indahnya Dan Memberikannya Seribu Keindahan Bidadari Maka Jadilah Hawa Wanita Tercantik Diantara Sekian Wanita Yang Kemudian Menjadi Anak Anaknya Hingga Hari Kiamat Dia Memiliki 700 Kepangan Rambut Tingginya Sebanding Dengan Adam Dia Diberikan Pakaian Dan Perhiasan Dari Surga Sehingga Dia Sangat Bersinar Lebih Terang Daripada Matahari Karena Mepi itu Adam Terbangun Dari Tidurnya Dan Ternyata Dia Mendapatkan Hawa Telah Berada Disampingnya Dan Membuatnya Takjub Adam Terasuki Syahwat Kepadanya Maka Dikatakan Kepada Adam Janganlah Engkau Lakukan Mengumpulinya Sampai Engkau Membayar Maskawinya Adam Adam Bertanya Maskawinya Apa Allah Menjawab Aku Melarangmu Mendekati Pohon Lithah Atau Gandum Engkau Jangan Memakan Buahnya Itulah Maskawinya Menurut Sebuah Riwayat Allah Berfirman Berikanlah Dahulu Maskawinya Adam Bertanya Maskawinya Apa Allah Pun Berfirman Maskawinya Adalah Salawat Kepada Nabiku Dan Kekasihku Yaitu Muhammad Adam Pun Bertanya Siapa Gerangan Muhammad Itu Allah Berfirman Dia Adalah Salah Satu Dari Anakmu Dia Adalah Nabi Terakhir Seandainya Tidak Ada Dia Tentu Aku Tidak Akan Menciptakan Mahluk Selanjutnya Allah Mengusap Punggung Adam Dari Adam Dia Mengeluarkan Keturunannya Yang Banyak Sekali Seperti Debu Ada Yang Putih Ada Yang Hitam Adalah Laki Laki Dan Ada Juga Yang Wanita Dia Mengalirkan Cahaya Kepada Mereka Dari Cahayanya Barang Siapa Yang Menangkap Cahaya Itu Maka Dia Menjadi Orang Yang Beriman Dan Orang Yang Tidak Mengambilnya Maka Menjadi Kafir Di 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 Antara Mereka Ada Orang Yang Mendapatkan Cahaya Yang Berkilau Adam Bertanya Wahai Tuhanku Siapakah Mereka Itu Allah Pun Menjawab Mereka Adalah Para Nabi Dari Keturunan Mu Wahai Adam Kemudian Allah Pun Mengawinkan Adam Dengan Hawa Itu Terjadi Pada Hari Jumat Menjelang Sore Hari Oleh Karena Itu Disunahkan Akad Nikah Dilaksanakan Di Rawan Daripada Hawa Tetapi Hawa Lebih Lembut Kemudian Allah Subhanahu Wata'ala Memberitahkan Malekat Terituan Curu kunci Surga Untuk Mendekorasi Gedung Dan Mendandani Wildan Anak-anak Yang Ada Di Surga Dan Para Bidadari Adam Diberi Kuda Yang Diciptakan Dari Minyak Kasturi Yang Sangat Harum Baunya Yang Diberi Nama Maimun Yang Larinya Cepat Bagikan Kilat Yang Adam Pun Menungganginya Hawa Diberi Unta Dari Surga Yang Di Atasnya Ada Haudah Dari Permata Hawa Pun Naik Ke Haudah Yang Ada Di Atas Unta Itu Selanjutnya Jibril Memegang Kendali Kuda Mikael Berjalan Di Sebelah Kanannya Dan Isrofil Di Sebelah Kirinya Mereka Membawanya Jalan-Jalan Kesemua Pelosok Langit Setiap Melewati Malekat Adam Memberikan Salam Kepada Mereka Dan Malekat Pun Berkata Betapa Mulianya Makhluk Allah Ini Hawa Ikut Bersamanya Tetapi Dia Menunggangi Unta Para Malekat Membawa Mereka Berkeliling Sampai Akhirnya Mereka Datang Ke Pintu Surga Mereka Berhenti Sejenak Di Depan Pintu Surga Allah Subhanahu Wata'ala Mewahyukan Kepada Adam Inilah Surgaku Dan Rumah Kemuliaanku Dan Makanlah Kalian Berdua Makanan Makanan Yang Banyak Lagi Baik Dimana Saja Yang Kalian Berdua Sukai Dan Janganlah Kalian Berdua Dekati Pohon Ini Yang Menyebabkan Kalian Berdua Termasuk Orang-orang Yang Zalim Quran Surat Al-Baqarah Ayat 35 Kisah Nabi Adam Kali Ini Akan Menceritakan Dengan Lengkap Bagaimana Sejarah Penciptaan Nabi Adam Dan Dan Perjalanan Hidupnya Hingga Wafat Suatu Ketika Allah Berbicara Di hadapan Para Malaikat Isi Pembicaraan Berkisar Tentang Penciptaan Adam Leluhur Manusia Adam Dan Keturnanya Ini Kelak Akan Menjadi Halifah Atau Wakil Allah Di Bumi Tugas Mereka Memakmurkan Bumi Mendengar Penjelasan Itu Para Malaikat Heran Kenapa Harus Adam Dan Anak Cucunya Yang Malaikat Yang Diberi Kehormatan Seperti Itu Bukankah Malaikat Senantiasa Bertasbih Kepada Allah Bumi Akan Aman Bila Dihuni Malaikat Tak Akan Ada Kerusakan Dan Pertumbuhan Darah Para Malaikat Merasa Penasaran Mungkinkah Selama Ini Allah Kurang Berkenan Dengan Peribadatan Mereka Oleh Karena Itu Allah Berkendak Menciptakan Makhluk Yang Lebih Baik Mereka Khawatir Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan Adam Itu Lantaran Kelalaian Mereka Atau Ada Kesalahan Yang Mereka Lakukan Tanpa Disadari Muncul Juga Keraguan Di Kalangan Malaikat Mempukah Manusia Mengembang Tugas Berat Itu Sebab Sebelumnya Bumi Pernah Dihuni Oleh Kalangan Jin Ternyata Mereka Sering Berbuat Keonaran Banyak Terjadi Pertumpahan Darah Kemaksiatan Dan Kerusakan Bukan Tidak Mungkin Adam Dan Anak Cucunya Juga Akan Melakukan Hal Yang Sama Keraguan Para Malaikat Sebenarnya Tidak Beralasan Sebab Adam Mempunyai Beberapa Keistimewaan Adam Diciptakan Langsung Oleh Tangan Allah Ruhnya Juga Langsung Ditiupkan Olehnya Selain Itu Adam Juga Dikaruniai Akal Berkat Akal Inilah Adam Bisa Mengamati Mempelajari Dan Memahami Benda Akal Inilah Yang Memungkinkan Adam Dan Anak Cucunya Bisa Menjalankan Tugas Sebagai Halifah Di Bumi Keistimewaan Ini Benar-benar Terbukti Sobat Adam Mampu Mengungkapkan Nama-nama Benda Kemampuan Ini Ternyata Tidak Dimiliki Para Malaikat Mereka Bungkam Ketika Disuruh Untuk Melakukan Hal Yang Sama Akhirnya Para Malaikat Pun Mengakui Keistimewan Adam Kata Adam Berasal Dari Adim Adimul Ardli Berarti Permukaan Bumi Nama Adam Erat Kaitannya Dengan Bahan Penciptaan Adam Diciptakan Dari Tanah Yang Ada Di Permukaan Bumi Setelah Mati Adam Dan Anak Cucunya Juga Akan Dikuburkan Di Dalam Tanah Akhirnya Wujud Adam Menjadi Sempurna Allah Kemudian Meniupkan Ruh Kepadanya Setelah Ruh Ditiupkan Allah Menyampaikan Sebuah Titah Kepada Para Malaikat Titah Itu Juga Berlaku Bagi Makhluk Lain Yang Saat Itu Berada Dekat Dengan Para Malaikat Isi Titah Menyebutkan Agar Para Malaikat Bersujud Kepada Adam Suatu Penghormatan Yang Tak Diberikan Kepada Makhluk Selainya Alhasil Para Malaikat Patuh Kepada Titah Sang Pencipta Mereka Bersujud Kepada Adam Namun Ada Makhluk Yang Membangkang Dialah Si Sombong Iblis Makhluk Dari Kalangan Bangsa Jin Ini Merasa So Hebat Dia Merasa Lebih Mulia Ketimbang Adam Alasannya Iblis Diciptakan Dari Api Sedangkan Adam Dari Tanah Api Lebih Baik Daripada Tanah Sifat Sombong Sang Iblis Terlihat Dari Dua Sikap Pertama Iblis Memandang Rendah Adam Di Mata Iblis Adam Hanyalah Makhluk Kemarin Sore Sedangkan Dia Sudah Ada Jauh Sebelum Adam Ada Lalu Adam Pun Diciptakan Dari Tanah Sedangkan Dia Diciptakan Dari Api Masa Dia Harus Hormat Kepada Makhluk Seperti Adam Itu Kedua Iblis Menolak Kebenaran Iblis Menolak Untuk Bersucut Kepada Adam Padahal Dia Tahu Bahwa Yang Memberi Titah Itu Adalah Allah Subhanahu Ta'ala Penolakan Iblis Jelas Merupakan Kedurhakaan Allah Murka Kepadanya Akibatnya Dia Diusir Dari Surga Tak Hanya Itu Sobat Iblis Juga Mendapat Laknat Allah Sampai Hari Kiamat Jadi Orang Yang Mendapat Laknat Allah Ialah Tak Bisa Keluar Dari Kesesatan Itulah Sebabnya Iblis Selamanya Berada Dalam Kesesatan Bermula Dari Kesombongan Selanjutnya Muncul Kedengkian Iblis Merasa Tidak Nyaman Lagi Pasalnya Ada Makhluk Yang Mendapat Kemuliaan Lebih Darinya Dia Tak Terima Tidak Boleh Ada Makhluk Lain Yang Mengunggulinya Oleh Karena Itu Dia Ingin Membuktikan Kalau Adam Itu Tidak Ada Apa -apanya Berusaha Menyesatkan Adam Dan Anak Cucunya Maka Kadung Mendapat Laknat Iblis Meminta Tempo Dia Meminta Umur Panjang Tak Tanggung Tanggung Sobat Sampai Hari Kiamat Umur Selama Itu Akan Dipergunakannya Untuk Membalas Dendam Iblis Tidak Ingin Sendirian Berada Di Neraka Dia Ingin Membawa Adam Dan Keturunannya Turut Serta Hidup Seorang Diri Tidak Alah Mengenakan Hal Ini Juga Dirasakan Adam Tak Ada Teman Curhat Tak Ada Kawan Berbagi Baik Dalam Suka Maupun Duka Pendek Kata Adam Merasakan Kesepian Ia Membutuhkan Seorang Pendamping Kemudian Hawa Diciptakan Bahannya Diambil Dari Tulang Rusuk Adam Ketika Itu Adam Yang Sedang Terlep Tidur Allah Mengambil Tulang Rusuk Yang Sebelah Kiri Walau Diambil Tulang Rusuk Adam Tak Merasakan Sakit Sekiranya Merasakan Sakit Tentu Adam Tidak Akan Sayang Kepada Hawa Setelah Hawa Tercipta Para Malekat Bertanya Adam Siapa Yang Ada Di Samping Kau Seorang Perempuan Siapa Namanya Hawa Untuk Apa Allah Menciptakan Hawa Untuk Mendampingi Saya Memberi Saya Kebahagiaan Dan Memenuhi Keperluan Hidup Saya Sesuai Dengan Kehandak Allah Kebahagiaan Semakin Lenyap Allah Menyeruh Adam Dan Hawa Tinggal Di Surga Kehidupan Di Sana Serba Enak Apa Saja Boleh Dilakukan Mereka Bebas Mencicipi Apa Saja Sepuasnya Namun Ada Satu Pantangan Adam Dan Hawa Tidak Boleh Mendekati Pohon Larangan Larangan Ini Harus Dipatuhi Jika Tidak Mereka Bisa Celaka Di Surga Adam Tidak Perlu Mencari Nafkah Segala Keperluan Sudah Tersedia Singkat Cerita Adam Dan Hawa Tidak Akan Kelaparan Kehausan Dan Kelelahan Sungguh Menyenangkan Semua Boleh Dilakukan Yang Penting Tidak Dekat Dengan Pohon Larangan Mudah Bukan Sejak Sejak Membangkang Iblis Tidak Diperkenankan Lagi Tinggal Di Surga Perasaan Dendam Dan Denggi Iblis Semakin Menjadi Jadi Iblis Tidak Senang Melihat Adam Dan Hawa Bahagia Oleh Karena Itu Iblis Selalu Mencari Cari Kesempatan Dia Ingin Memperdaya Mereka Pokoknya Adam Juga Harus Keluar Dari Surga Kesempatan Itu Kini Ada Pohon Larangan Adam Dilarang Mendekati Pohon Itu Ini Peluang Emas Tidak Boleh Disiasiakan Iblis Pun Merasa Sangat Senang Inilah Saat Untuk Membuktikan Adam Dan Hawa Akan Menjadi Pecundang Apapun Caranya Adam Dan Hawa Harus Berhasil Dijerumuskan Segala Tipu Daya Mesti Dilakukan Berbagai Muslihat Direncanakan Pertama Iblis Harus Mendapat Kepercayaan Dia Pun Melakukan Pendekatan Dia Berpura-pura Menganggap Adam Dan Hawa Sebagai Teman Tutur Katanya Menawan Bermacam Rayuan Dibisikan Iblis Dikatakan Bahwa Dia Ingin Memberi Nasihat Ada Rahasia Besar Yang Ingin Disampaikan Rahasia Supaya Adam Dan Hawa Bisa Hidup Kekal Akhirnya Hawa Takuasa Menahan Diri Hawa Adam 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 Begitu Tertarik Ia Juga Ingin Mencicipi Pohon Itu Kemudian Didekati Buahnya Dipetik Dan Adam Memakan Buahnya Lengkap Sudah Adam Dan Hawa Melabrak Larangan Tersebut Tak Hanya Mendekati Pohon Larangan Tetapi Juga Memakan Buahnya Tak Lama Kemudian Adam Dan Hawa Merasakan Akibatnya Aurat Mereka Terbuka Perasaan Malu Begitu Saja Membuncah Mereka Berusaha Mencari-cari Kededaunan Maksudnya Untuk Menutupi Aurat Mereka Namun Pohon-pohon Surga Menjauh Untungnya Ada Satu Pohon Yang Merasa Kasihan Yaitu Pohon Aurat Mereka Pun Bisa Tertutupi Adam Dan Hawa Sangat Malu Tak Hanya Karena Aurat Mereka Terbuka Tetapi Juga Karena Teguran Allah Kepada Mereka Adam Dan Hawa Sangat Menyesal Mereka Telah Berbuat Kesalahan Sambil Menitikan Air Mata Mereka Pun Memanjatkan Doa Tuhan Kami Kami Telah Menzalimi Diri Kami Sekiranya Engkau Tidak Berkenan Mengampuni Yang Merugi Allah Subhanahu Wata'ala Maha Ampun Lagi Maha Penyayang Taubat Adam Dan Hawa Diterima Kesalahan Mereka Diampuni Adam Dan Hawa Pun Merasa Tenang Ampunan Allah Membuat Hati Mereka Terasa Lega Pengalaman Itu Menjadi Pelajaran Berharga Adam Dan Hawa Pun Sabar Iblis Benar-benar Musuh Musuh Yang Harus Senantiasa Diwaspadai Segala Bujuk Rayunya Mesti Dijauhi Hidup Kekal Ternyata Musrihat Iblis Akibat Perdaya Kini Adam Dan Hawa Harus Pindah Mereka Tak Bisa Lagi Tinggal Di Surga Allah Subhanahu Wata'ala Menyuruh Mereka Turun Ke Bumi Sekarang Adam Dan Hawa Tinggal Di Bumi Mengeban Tugas Menjadi Khalifah Namun Perseteruan Iblis Dan Adam Terus Berlanjut Iblis Akan Terus Berusaha Mewujudkan Janjinya Janji Untuk Menyesatkan Adam Demikian Adam Dan Iblis Menjadi Musuh Bebuyutan Permusuhan Ini Juga Berlaku Untuk Keturunan Adam Dan Iblis Permusuhan Akan Terus Berlangsung Sampai Hari Kiamat Kenikmatan Surga Tinggal Kenangan Dulu Di Surga Serba Ada Mau Makan Tinggal Makan Mau Minum Tinggal Minum Namun Di Bumi Adam Dan Hawa Tak Bisa Berpanggut Tangan Mencari Sesuap Nasi Dan Menjadi Tugas Mereka Harus Bekerja Keras Saat Diturunkan Ke Bumi Adam Dan Hawa Terpisah Hawa Diturunkan Di Daerah Jeddah Saudi Arabia Kata Jeddah Berarti Nenek Hawa Adalah Nenek Seluruh Umat Manusia Sementara Itu Adam Diturunkan Di Daerah Hindustan Keduanya Bertemu Di Jabal Rahmah Di Dataran Arafah Oleh Karena Itu Jabal Rahmah Kerap Dijadikan Simbol Cinta Oleh Para Pesiaro Perasaan Bahagia Begitu Mempunca Betapa Tidak Sekian Lama Berpisah Akhirnya Bertemu Juwa Hidup Menjadi Lebih Bersemangat Sekarang Keduanya Bisa Berkumpul Lagi Sobat Berjuang Bersama Lebih Mudah Daripada Sendiri Sendiri Bisa Saling Menjaga Dan Saling Menasehati Adam Dan Hawa Hidup Bersama Lagi Mereka Adalah Pasangan Suami Istri Pertama Keduanya Beranak Pinak Setiap Kelahiran Selalu Kembar Laki Laki Dan Perempuan Persalinan Pertama Lahirlah Kabil Dan Iklima Lalu Persalinan Kedua Lahirlah Habil Dan Labuba Adam Dan Hawa Sangat Bahagia Kehangatan Keluarga Semakin Bertambah Semua Ini Berkat Kehadiran Anak 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 Yang Juangan Selanjutnya Anak Anak Berketurunan Lagi Mereka Melahirkan Cucu Dan Seterusnya Jumlah Keturunan Adam Terus Bertambah Semakin Lama Semakin Banyak Kabil Habil Iklima Dan Labuda Beranjak Remaja Mereka Tumbuh Di bawah Asuhan Orang Tua Sifat Sifat Mereka Mulai Kelihatan Kabil Berperangai Kasar Sedangkan Habil Berperangai Santun Iklima Tumbuh Menjadi Gadis Yang Cantik Sedangkan Labuda Biasa Biasa Saja Tugas Tugas Adam Dan Hawa Mulai Berkurang Anak Anak Mereka Sudah Bisa Diandalkan Labuda Dan Iklima Membantu Urusan Rumah Tangga Sedangkan Kabil Dan Habil Menekuni Bidang Pertanian Sedangkan Habil Di Bidang Peternakan Keempat Putera Putri Adam Tumbuh Dewasa Masing Masing Sudah Memiliki Ketertarikan Terhadap Kemudian Memberikan Adam Petunjuk Putera Putri Adam Harus Segera Dnikahkan Dengan Ketentuan Masing-masing Tidak Boleh Dnikahkan Dengan Saudara Kembarnya Artinya Kabil Harus Menikahi Labuda Sedangkan Habil Harus Menikahi Iklima Ketentuan Itu Kemudian Disampaikan Adam Berharap Putera Putrinya Tak Keberatan Sebab Ini Merupakan Ketentuan Allah Tak Boleh Ada Yang Menolak Semua Pihak Harus Setuju Demikian Adam Memberi Penegasan Ternyata Tak Disangka Sobat Kabil Menolak Ketentuan Itu Ia Bersikeras Untuk Menikah Dengan Iklima Adik Kembarnya Iklima Memang Gadis Yang Cantik Kabil Sangat Tertarik Dengan Kata Lain Kabil Menolak Dnikahkan Dengan Labuda Alasannya Labuda Tidak Cantik Kabil Merasa Lebih Berhak Untuk Menikahi Iklima Toh Iklima Adiknya Sendiri Kabil Tidak Relah Kalau Iklima Dnikah Habil Kabil Bersikukuh Tegas Tegas Ia Menolak Dnikahkan Dengan Iklima Melihat Gelagat Kurang Baik Ini Adam Berusaha Mencari Jalan Keluar Jalan Keluar Yang Disepakati Oleh Semua Pihak Tidak Boleh Ada Pihak Yang Dikecewakan Perselisihan Harus Dihindarkan Sebab Perselisihan Akan Mengusik Ketenangan Akhirnya Adam Pun Mendapatkan Jalan Keluar Sobat Menurut Adam Persoalan Jodoh Harus Diserahkan Kepada Allah Apapun Keputusannya Semua Harus Pasrah Adam Mengusulkan Agar Kabil Dan Habil Berkurban Siapa Yang Kurbannya Diterima Ia Berhak Menikahi Secantik Iklima Kabil Dan Habil Setuju Mereka Sepakat Yang Menang Itulah Yang Berhak Mendapatkan Iklima Kemudian Masing-masing Mempersiapkan Diri Kabil Semakin Rajin Setiap Hari Ia Mengurus Ladangnya Kabil Juga Tak Mau Kala Ia Bertambah Giat Setiap Hari Ia Mengembalakan Ternak Ternak Hari Yang Ditentukan Pun Tiba Sobat Kabil Bergegas Menuju Ladang Ladang Gandumnya Sangat Lebat Hasil Jerih Payahnya Selama Ini Timbullah Sifat Kikir Dalam Hati Kabil Ia Memilih Milih Gandum Yang Akan Dijadikan Kurban Ia Sengaja Memilih Gandum Yang Kurang Baik Setelah Karung Terisi Kabil Membawanya Ke Sebuah Bukit Gandum Itu Kemudian Diletakkan Di Atas Bukit Itu Di Tempat Yang Berbeda Habil Juga Sedang Sibuk Ia Berjalan Kesana Kemari Memilih Kambing Yang Paling Baik Kambing Yang Paling Kemuk Dan Yang Paling Sehat Setelah Didapat Habil Membawanya Ke Bukit Yang Sama Kabil Dan Habil Sudah Meletakkan Kurbannya Dari Tempat Yang Jauh Mereka Memandangi Bukit Itu Mata Mereka Terus Tertujuk Ke Bukit Anggota Keluarga Yang Lain Justru Menyaksikan Hati Mereka Berdebar Debar Kurban Siapa Gerangan Yang Akan Diterima Selang Beberapa Saat Api Besar Turun Dari Langit Api Itu Kemudian Menyambar Kambing Habil Bersyukur Kurbannya Diterima Dalam Tempo Singkat Kambing Habil Pun Lenyap Si Cegom Merah Melahap Sementara Itu Gandum Kabil Masih Utuh Sedikit Pun Tidak Berkurang Alhasil Habil Menjadi Pemenangnya Kurbannya Diterima Sesuai Dengan Kesepakatan Ia Berhak Mempersunting Si Cantik Iklima Hati Habil Pun Berbunga Bunga Ia Sangat Bahagia Lain Halnya Dengan Sang Kakak Kabil Merasa Sangat Kecewa Kurbannya Tak Diterima Ia Gagal Menikahi Iklima Kabil Tidak Bisa Menolak Dengan Perasaan Kecewa Ia Pun Menerima Keputusan Habil Dinekah Dengan Iklima Kabil Benar Benar Kecewa Harapannya Pupus Dia Tak Bisa Menikah Dengan Iklima Kecewa Dengki Dengki Melahirkan Dendam Dendam Memunculkan Niat Jahat Akhirnya Kabil Punt Bertekad Menghabisi Habil Suatu Ketika Adam Hendak Berpergian Sebelum Berangkat Adam Menyampaikan Amanat Kepada Kabil Untuk Menjaga Semua Anggota Keluarga Kerukunan Harus Dipelihara Kabil Punt Mengangguk Ia Berjanji Untuk Menjalankan Amanat Itu Dengan Sebaik Baiknya Dalam Hati Ia merasa Sangat Senang Senang Bukan Karena Mendapat Kepercayaan Dari Sang Ayah Tetapi Ia Merasa Mendapat Kesempatan Ya Kesempatan Untuk Membalas Dendam Adam Berangkat Dengan Hati Tenang Dengan Sepenuh Hati Ia Percaya Kepada Kabil Bagaimanapun Kabil Adalah Anak Sulung Kabil Yang Dituakan Tak Lama Setelah Adam Berangkat Kabil Pun Bersiap Siap Ia Akan Menyatroni Peternakan Sesampainya Disana Kabil Segera Menghampiri Habil Aku Datang Untuk Membunuh Kau Kabil Menghardik Penuh Kebencian Apa Salah Saya Mengapa Kaka Hendak Membunuh Saya Karena Kau Telah Merampas Harapanku Kau Telah Merebut Iklimah Allah Yang Menentukan Kak Saya Hanya Berusaha Saya Juga Berusaha Bentak Kabil Ketahuilah Kak Allah Hanya Menerima Kurban Dari Orang Berhati Tulus Orang Yang Berhati Tulus Akan Memilih Kurban Yang Paling Baik Kenapa Kakak Memilih Gandum Yang Busu Jelas Saja Kurban Kakak Tidak Diterima Alah Sudahlah Kau Jangan Nyerocos Terus Tidak Usah Rapat-rapat Memberi Nasihat Aku Tetap Akan Membunuh Kau Kata Kabil Berang Bukannya Kakak Juga Telah Setuju Dengan Penyelesaian Seperti Itu Sadarlah Kak Kak Jangan Terperdaya Oleh Setan Ingat Setan Adalah Mesuk Kita Setan Yang Telah Mengakibatkan Ayahanda Dan Ibu Keluar Dari Surga Berpikirlah Sebelum Bertindak Kak Jangan Sampai Kak Menyesal Kelar Diam Aku Akan Jika Kakak Bersekeras Aku Tidak Akan Membalas Saya Takut Kepada Allah Saya Tidak Akan Melakukan Perbuatan Zalim Semua Saya Serahkan Kepada Allah Masuk Telinga Kiri Keluar Telinga Kanan Nasihat Kabil Sama Sekali Tak Ada Artinya Sobat Yang Terjadi Malah Kabil Semakin Marah Dendam Semakin Tak Tertahan Rasanya Ia Ingin Segera Menghabisi Nyawa Adiknya Itu Iblis Ternyata Tak Menyanyiakan Kesempatan Itu Ia Terus Menerus Membisikkan Kejahatan Sebenarnya Kabil Sendiri Kebingungan Tak Tahu Apa Yang Harus Dilakukan Belum Terfikirkan Bagaimana Membunuh Habil Saat Kabil Kebingungan Iblis Pun Menjelmah Di Hadapan Kabil Iblis Mencontohkan Iblis Menghantam Kepala Sekor Burung Dengan Batu Darah Segar Pun Munchrat Kepala Burung Itu Pecah Sesaat Burung Itu Menggelepar Gelepar Lalu Mati Kabil Mendapatkan Ide Sekarang Ia Tahu Apa Yang Harus Dilakukan Tinggal Menunggu Saat Yang Tepat Saat Itu Habil Sedang Terlep Tidur Kabil Pun Berjalan Ia Menghampiri Sang Adik Batu Besar Menghantam Kepala Habil Saking Keras Hantaman Batu Tersebut Tak Lama Kemudian Habil Menghembuskan Nafas Terakhir Peristiwa Ini Merupakan Pembunuhan Yang Pertama Kali Dilakukan Manusia Di Bumi Ini Bingung Demikian Yang Dialami Kabil Setelah Membunuh Sang Adik Tak Tahu Apa Yang Harus Dilakukan Mayat Habil Lama Tergeletak Sampai Sampai Mengeluarkan Bau Busuk Kabil Hanya Bisa Mondar Mandir Beberapa Lama Kemudian Datanglah Dua Ekor Burung Gagak Kedua Burung Ini Berkelahi Salah Satunya Kemudian Mati Lalu Si Pemenang Pun Menggali Tanah Dengan Cakarnya Setelah Cukup Bangkai Burung Gagak Itu Dimasukkan Bangkai Burung Gagak Itu Dikuburkan Kedalam Lubang Melihat Kejadian Itu Kabil Termenung Lalu Ia Baru Menyadari Kedunguannya Bodoh Sekali Aku Ini Masa Aku Kalah Pintar Sama Burung Burung Gagak Telah Mengajari Kabil Hal Yang Sama Kemudian Dilakukan Oleh Kabil Sebuah Lubang Digali Setelah Cukup Dalam Ia Memasukkan Mayat Kabil Kedalamnya Beberapa Hari Kemudian Adam Pun Pulang Ia Ingin Segera Bertemu Dengan Keluarganya Terbayang Keluarganya Hidup Rukun Tak Ada Perselesihan Sampai Di Rumah Adam Beristirahat Sejenak Anggota Keluarga Berkumpul Didekatnya Usai Melepas Lelah Adam Menanyakan Perihal Habil Karena Memang Dari Tadi Habil Tak Kelihatan Dimana Habil Tanyanya Saya Tidak Tahu Kamu Yang Diberi Amanat Untuk Menjaga Sebuah Anggota Keluarga Kan Kemana Habil Saya Tidak Tahu Saya Tidak Mungkin Menjaga Habil Setiap Saat Jawab Kabil Ketus Pasti Telah Terjadi Sesuatu Pikir Adam Tapi Kemana Gerangan Harus Mencari Habil Akhirnya Adam Pun Tahu Habil Telah Dibunuh Pelakunya Siapa Lagi Kalau Bukan Kabil Adam Sangat Berduga Terbayang Bagaimana Habil Dianiaya Tegan Nian Sang Kakak Disuruh Menjaga Malah Membunuh Gara Gara Dengki Hubungan Keluarga Jadi Rusak Seorang Kakak Bahkan Tegan Membunuh Adik Kandungnya Sendiri Sungguh Menyedihkannya Sobat Setan Telah Memanfaatkan Kesempatan Adam Hanya Berserah Diri Kepada Allah Semua Ia Terima Sebagai Kehendaknya Kepedihan Ia Hadapi Dengan Kesabaran Bahkan Ia Tetap Memohonkan Ampun Untuk Anaknya Kabil Nabi Adam Terus Berdakwah Di kalangan Anak Cucunya Mengajak Mereka Mengamalkan Ajaran Allah Untuk Menyembahnya Berbuat Baik Kepada Sesama Jujur Dan Saling Menolong Dalam Riwayat Nabi Adam Muafat Dalam Usia Seribu Tahun Setelah Sebelumnya Menderita Penyakit Selama Sebelas Hari Setahun Kemudian Hawa Pun Meninggal Sebagian Riwayat Menyatakan Nabi Adam Dimakamkan Di Kota Mekah Dan Hawa Dimakamkan Di Kota Jeddah Bumi Yang kita Pijak Saat Ini Usianya Sudah Milyaran Tahun Sebelum Akhirnya Dihuni Oleh Manusia Pertama Yakni Nabi Adam Bumi Menurut Ahli Tafsir Sudah Ditinggali Oleh Beberapa Makhluk Mengenai Penciptaan Adam Mayoritas Ulama Islam Percaya Bahwa Adam Dan Hawa Telah Diciptakan Di Surga Yang Kemudian Dipaksa Ke Bumi Setelah Mereka Memakan Buah Yang Terlarang Menurut Para Ahli Pada Saat Bumi Berumur 8000 Tahun Keadaannya Masih Kosong Disini Sudah Terdapat Banyak Piji Sawi Putih Dan Kemudian Allah Subhanahu Ta'ala Pun Menciptakan Seekor Unggas Yang Bernama Tabirun Nasar Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Kepadanya Hai Unggas Tabirun Nasar Makanlah Olehmu Biji Sawi Itu Apabila Habis Biji Sawi Itu Engkau Akan Kematikan Sang Unggas Pun Kemudian Memakan Biji Bijian Itu Kemudian Cara Memakannya Diatur Pertama Sehari Satu Biji Yang Dimakan Setelah Semakin Berkurang Maka Kini Dimakannya Hanya Satu Biji Sebulan Biji Sawi Itu Semakin Berkurang Saja Saking Takutnya Terhadap Kematian Sang Unggas Hanya Memakan Satu Biji Dalam Setahun Namun Akhirnya Habislah Biji Biji Sawi Itu Tabirun Nasar Pun Akhirnya Mati Setelah Kematian Tersebut Allah Subhanahu Ta'ala Menciptakan Makhluk Lain Sebagai Penghuni Bumi Yaitu 70 Orang Laki-laki Namun Tidak Semuanya Langsung Diciptakan Melainkan Satu Persatu Allah Subhanahu Ta'ala Menciptakannya Apabila Seorang Yang Meninggal Maka Langsung Diciptakan Yang Lain Masing-masing Dari Mereka Berumur Berumur Ribu Tahun Konon Setahun Pada Masa Itu Sama Dengan Seribu Tahun Pada Masa Sekarang Tidak Dan Syariat Agama Namun Jinjin Itu Banyak Yang Mendostakan Ajaran Ajaran Tersebut Dan Akhirnya Allah Subhanahu Ta'ala Pun Mematikan Semuanya Penghuni Berikutnya Adalah Suatu Makhluk Yang Berpasangan Rupanya Seperti Binatang Dan Keluar Dari Dalam Neraka Dahulu Kala Ketika Zaman Bani Adam Belum Ada Sedangkan Bumi Yang Baru Dihuni Oleh Penghuni Pertama Yang Diciptakan Dari Cahayanya Tuhan Telah Membuat Makhluk Baru Yang Berada Di Sisinya Yang Bernama Abu Ja'an Atau Bapak Seluruh Jin Abu Ja'an Adalah Awal Mula Dari Banul Ja'an Atau Anak Jin Baik Yang Lalu Sampai Akhir Zaman Banul Ja'an Adalah Penghuni Kedua Sebelum Bangsa Manusia Lahir Ke Bumi Iblis Ketika Itu Belum Lahir Ke Bumi Kelahiran Iblis Generasi Keempat Kenabian Dari Bangsa Jin Tuhan Bertitah Kepada Abu Ja'an Dengan Apa Kamu Meminta Kepadaku Wahai Abu Ja'an Dengan Kasih Sayang Engkau Terhadap Hamba Tuhan Maka Dari Hamba Pun Akin Berterima Kasih Sayang Dengan Keturunan Hamba Kata Abu Ja'an Apa Yang Kamu Minta Dariku Wahai Abu Ja'an Apakah Kamu Tahu Bahwasannya Kamu Baru Saja Aku Ciptakan Dari Jenis Api Tubuhmu Dari Inti Api Dan Ruhmu Dari Cahaya Karena Setiap Roh Yang Bernyawa Aku Ciptakan Dari Cahaya Dari Sisiku Terima Kasih Oh Tuhanku Yang Selalu Hamba Agungkan Hamba Meminta Tubuh Hamba Tidak Bisa Dilihat Oleh Seluruh Makhluk Kecuali Yang Engkau Kehendaki Saja Yang Bisa Melihat Hamba Dan Keturunan Hamba Kata Abu Ja'an Akan Aku Kabulkan Permintaan Selain Itu Apalagi Wahai Abu Ja'an Apakah Hamba Akan Hidup Di Surga Yang Hamba Tempati Saat Ini Wahai Tuhanku Kamu Bisa Menempati Surga Ini Begitu Juga Untuk Dirimu Saja Bisa Terbang Sesuka Hatimu Dan Tinggal Sesuka Hatimu Sampai Aku Perintahkan Dirimu Turun Ke Bumi Dan Ketika Itu Keturunan Mu Tidak Akan Sanggup Mendatangi Tempat Surga Pengangkatan Makhluk Hanya Dirimu Saat Ini Yang Kuat Setelah Kamu Menyentuh Tanah Di Bumi Maka Kamu Menjadi Makhluk Bumi Dan Kamu Pun Akan Membuat Keturunan Dan Mati Di Bumi Namun Hanya 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 Kamu Seorang Yang Bisa Terbang Di Langit Dunia Ketika Tinggal Di Bumi Langit Dunia Adalah Tata Suria Seluruh Pelosok Cekat Raya Ini Sehingga Sana Tuhan Berada Di Luar Tata Suria Yang Berada Di Tempat Kosong Tidak Ada Benda Apapun Itulah Disebut Sebagai Arsinya Tuhan Karena Tempatnya Sangat Tinggi Tidak Ada Makhluk Yang Bisa Kesana Kecuali Yang Dikehendaki Oleh Tuhan Yang Maha Esa Karena Tuhan Maha Berkehendak Maka Iblis Pun Tidak Akan Sanggup Bolehkah Hamba Meminta Sesuatu Ya Tuhanku Apa Itu Permintaan Mu Wahai Abu Jaan Jika Hamba Engkau Angkat Sebagai Pemimpin Seluruh Makhluk Di Bumi Pada Masa Hamba Maka Hamba Meminta Salah Satu Keturunan Hamba Nantinya Yang Bernama Iblis Agar Tuhan Berkenan Dia Tinggal Di Surga Wahai Tuhanku Jadikanlah Dirinya Penggantikan Hamba Dan Berikanlah Kecerdasannya Seperti Yang Hamba Punya Saat Ini Baiklah Jika Nanti Iblis Lahir Di Bumi Maka Akan Aku Angkat Dia Di Sisiku Dan Akan Aku Beri Hikmah Dari Ilmuku Sehingga Dia Pun Pandai Kekuatannya Sendiri Penghuni Pertama Dan Kecerdasannya Melebihi Mahlukku Yang Nanti Aku Ciptakan Maka Abu Jahan Turun Dengan Kekasihnya Menghasilkan Keturunan Yang Sangat Banyak Sambil Beribadah Kepada Tuhan Beliau Juga Menjadi Guru Bagi Anda Keturunannya Sampai Beliau Wafat Setelah Keturunannya Bertambah Banyak Generasi Inilah Yaitu Generasi Banul Jahan Yang Kuat Kuat Dan Cerdas Cerdas Ilmunya Sangat Hebat Karena Zaman Dari Abu Jahan Sampai Banul Jahan Yang Kuat Belum Ada Pembina Saan Dari Tuhan Jadi Ilmu Mereka Bertahan Terus Sesuai Bertambahnya Umur Mereka Ketika Generasinya Iblis Lahir Di Bumi Para Banul Jahan Berkoloni Menjadi Beberapa Bagian Maka Terciptalah Delapan Kerajaan Di Bumi Dan Satu Kerajaan Di Surga Total Kerajaan Itu Adalah Delapan Kerajaan Yang Sangat Besar Dan Megah Di Bumi Sedangkan Iblis Belum Mempunyai Kerajaan Walaupun Dia Disebut Seorang Raja Karena Dia Mendiami Surga Pengangkat Mahluk Zaman Dahulu Kala Ketika Zaman Pertengahan Banul Jahan Bumi Masih Kering Dan Tandus Zaman Ini Sendiri Ketika Bumi Belum Terbentuk Seperti Sekarang Seperti Air Laut Yang Melimpah Dan Oksigen Yang Banyak Air Tawar Pun Masih Sedikit Namun Air Di Laut Melimpah Tapi Tidak Semelimpah Seperti Sekarang Yang Sangat Melimpah Bahkan Saat Ini Laut Nya Lebih Luas Dibandingkan Dengan Tanah Nya Sendiri Dahulu Oksigen Sangat Tipis Karena Banul Jan An Adalah Makhluk Yang Menghirup Oksigen Sangat Sedikit Walaupun Bagaimanapun Jika Api Ingin Menyala Tetap Saja Membutuhkan Udara Walaupun Itu Sangat Sedikit Sekalipun Begitulah Kehidupan Banul Jan An Yang Membutuhkan Sedikit Oksigen Untuk Bernafas Berbeda Dengan Manusia Yang Boros Sekali Dengan Udara Dan Air Setelah Kerajaan Terbentuk Kerajaan Kakak Kakak Iblis Karena Iblis Sendiri Diangkat Kesurga Seperti Permintaan Bapaknya Iblis Kerajaan Ini Dibagi Menjadi Delapan Wilayah Di Muka Bumi Yaitu Kerajaan Bagian Selatan Kerajaan Bagian Utara Kerajaan Bagian Timur Kerajaan Bagian Barat Kerajaan Bagian Bawah Atau Dasar Bumi Karena Mereka Bisa Menembus Ke Tanah Bahkan Memandikan Bapak Karena Tubuhnya Lebih Panas Dibandingkan Dengan Megma Bumi Kerajaan Bagian Atas Atau Langit Bumi Yaitu Yang Tinggal Di Sekitar Atmosfer Bagian Atas Bumi Kerajaan Bagian Darat Atau Di Atas Tanah Dan Kerajaan Di Air Seperti Di Laut Danau Dan Aliran Sungai Dan Yang Kesembilan Kerajaan Iblis Yaitu Berada Di Sisi Tuhan Tepatnya Kerajaan Iblis Di Luar Alam Semesta Dunia Namun Sungguh Ironi Sobat Kerajaan Badul Jaan Di Muka Bumi Sungguh Disayangkan Mereka Sangat Suka Perang Dan Saling Membantai Dengan Yang Lainya Tidak Hanya Itu Mereka Suka Membantai Makhluk Lain Di Bumi Kerajaan Satu Dengan Kerajaan Yang Lainya Saling Menyerang Mereka Berkeinginan Menguasai Kerajaan Yang Lain Beribu Ribu Tahun Kerajaan Ini Melakukan Peperangan Dan Penindasan Dengan Kerajaan Lain Ketika Terjadi Peperangan Dari Delapan Kerajaan Ini Iblis Yang Keterunannya Paling Dimuliakan Dari Mereka Lahir Ke Dunia Dan Seketika Itu Juga Iblis Diangkat Kesurganya Tuhan Iblis Iblis pun Hidup Di Surga Dengan Para Penghuni Pertama Karena Penghuni Pertama Telah Diciptakan Dari Cahaya Penghuni Pertama Juga Menempati Dari Bumi Sampai Langit Paling Atas Kehidupan Mereka Mengabdi Kepada Tuhannya Salah Satunya Adalah Mengangkat Arsyinya Agar Menggantung Inilah Yang Akan Ditiru Oleh Iblis Dengan Istana Yang Menggantung Di Atas Permukaan Bumi Yang Salah Satunya Berada Di Seketiga Permuda Iblis Sangat Cerdas Dan Pandai Sobat Dia Mempunyai Kehebatan Yang Luar Biasa Tidak Tandingannya Tentunya Selain Tuhan Sendiri Bahkan Penghuni Pertama Pun Merasa Takjub Dengan Kehebatan Yang Dimiliki Oleh Iblis Nah Suatu Ketika Mereka Dua Golongan Yaitu Iblis Dengan Golongan Pertama Pun Mengadakan Paling Lama Ibadahnya Kepada Tuhan Misalnya Jika Golongan Pertama Kuat Puasa Satu Hari Tanpa Makan Maka Iblis Kuat Dalam Tujuh Hari Tanpa Makan Bayangkan Bayangkan Sobat Ibadah Iblis Kepada Tuhannya Sungguh Alim Luar Biasa Karena Alimnya Dia Maka Ilmu Ilmu Kegaiban Maupun Ilmu Materi Dikuasai Iblis Sangat Cepat Iblis Bersumpah Di dalam Darahnya Dan Jiwanya Bahwasannya Dia akan Bersumpah Menjadi Pendahulu Bagi Seluruh Makhluk Di Alam Semesta Dia Terus Berusaha Mencari Ilmu Ilmu Baru Dan Mencoba Ilmu Itu Sampai Mana Keberhasilan Dalam Mencapai Ilmu Tersebut Ilmu Iblis Yang Paling Disukai Dari Sekian Dari Ilmunya Adalah Ilmu Untuk Mengetahui Masa Depan Dari Alam Semesta Ini Bahkan Dia pun Tahu Dengan Ilmu Ini Jika Nantinya Bakalan Ada Penghulu Baru Menggantikan Bangsanya Diam Diam Dia Mempelajari Dan Mengumpulkan Informasi Siapa Dia Sebenarnya Dan Kehebatan Apa Yang Dimilikinya Maupun Kelemahan Yang Dia Itu Apa Saja Memang Iblis Adalah Makhluk Yang Pandai Bahkan Dia Bisa Memprediksi Apa Yang Akan Terjadi Di Bumi Bagi Kerajaan Kakak Kakaknya Di Bawah Sana Kerajaan Kerajaan Banuljaan Kebanyakan Hancur Bahkan Akan Menjadi Neraka Bagi Bangsa Chin Yang Tidak Tahu Apa Mereka Adalah Bangsa Yang Tergolong Lemah Dan Menjadi Budak Dari Bangsa Chin Yang Lebih Kuat Kehancuran Mereka Adalah Peperangan Dan Penindasan Yang Tidak Akan Pernah Berakhir Kesaliman Mereka Diluar Batas Bahkan Mereka Tidak Mengakui Jika Ada Tuhan Yang Menciptakan Mereka Sungguh Durhaka Mereka Kepada Tuhannya Yang Telah Mengasihi Mereka Selama Ini Yaitu Tidak Adanya Kebinasaan Bagi Mereka Tuhan Pun Telah Marah Bumi Bergoyang Hebat Disebabkan Akan Hancurnya Bumi Itu Oleh Siksaan Para Baluljaan Yang Telah Mengotori Bumi Dari Kedurhakaan Maka Tuhan Mengutus Penghuni Pertama Untuk Menghukum Mereka Dan Membantai Mereka Delapan Kerajaan Ini Telah Diserang Dan Diporak Perandakan Oleh Penghuni Pertama Seluruh Pengikut Delapan Kerajaan Ini Melarikan Diri Bahkan Ada Yang Melawan Penghuni Pertama Namun Ternyata Bukan Tandingannya Untuk Melawan Penghuni Pertama Mereka Pun Telah Dikalahkan Pada Saat Itu Banyak Yang Mati Di Antara Mereka Tubuh Mereka Yang Mati Dibuang Ketengah Laut Bahkan Ada Yang Dibuang Ke Pulau Pulau Kecil Sedangkan Penelusiaan Yang Pintar Yang Telah Melarikan Diri Bersembunyi Di Pulau Pulau Yang Kecil Beriklim Tropis Seperti Untuk Saat Ini Bersembunyi Di Wilayah Indonesia Karena Yang Bersembunyi Ini Selamat Walaupun Tidak Mempunyai Kerajaan Lagi Karena Kerajaan Mereka Sudah Hancur Lulu Sedangkan Bangsa Jin Yang Lemah Mereka Diberi Kebebasan Untuk Hidup Mereka Hidup Damai Dan Tenang Dengan Terlepasnya Bangsa Banuljaan Yang Lebih Kuat Dan Sombong Walaupun Mereka Dimantai Akan Tetapi Dari Sebagian Golongan Yang Masih Kuat Mereka Selalu Berpatroli Mengitari Bumi Untuk Mengetahui Keberadaan Para Banuljaan Yang Durhaka Untuk Melawan Kepada Tuhan Banuljaan Yang Pintar Pandai Sekali Berkamuflase Sesuai Dengan Kepandaian Mereka Mengubah Bentuk Apapun Kebanyakan Mereka Berubah Bentuk Menyerupai Hewan Di Masa Itu Dan Juga Menyerupai Tumbuh Tumbuhan Yang Rimun Pada Waktu Banuljaan Yang Durhaka Dihukum Oleh Tuhan Semesta Alam Iblis Ketika Itu Melihat Mereka Dari Singgasananya Yaitu Di Luar Alam Semesta Dia Melihat Bangsanya Yang Telah Dibantai Iblis Tampak Sedih Karena Walau Bagaimanapun Mereka Yang Menguasai Delapan Kerajaan Adalah Kakak Kakak Iblis Yang Sangat Pintar Dan Juga Kuat Maka Sejak Saat Itu Iblis Bersumpah Jika Nanti Ada Bangsa Lain Yang Lebih Rendah Kemampuan Darinya Maka Dia Tidak Akan Mengakui Sebagai Penghulunya Karena Saat Ini Iblis Mengakui Dirinya Sendiri Sebagai Penghulu Atau Pemimpin Bagi Seluruh Mahluk Tuhan Dinasti Kerajaan Para Banul Janaan Telah Hancur Dan Musnah Sobat Mereka Terpecah Belah Menjadi Beberapa Golongan Dan Tidak Mempunyai Pemimpin Yang Kuat Mereka Menjadi Kelompok Kerjaan Yang Kecil Kecil Wilayah Pun Menjadi Sempit Seperti Kelompok Suku Benul Jahan Yang Pintar Dan Pandai Telah Musnah Karena Kepintaran Dan Kepandainya Bagi Mereka Ditentukan Dengan Umur Barang Siapa Yang Umurnya Paling Panjang Maka Dialah Yang Paling Kuat Karena Bagi Mereka Setiap Detiknya Mengasah Kemampuan Menjadi Yang Terkuat Selama Ribuan Tahun Itu Para Banul Jahan Yang Terkuat Telah Musnah Mereka Telah Tergantikan Dengan Bangsa Jin Yang Lebih Kecil Kemampuannya Dan Juga Kemampuan Kegaibannya Tidak Seberapa Mereka Adalah Generasi Yang Lemah Karena Mereka Masih Muda Dan Umurnya Tidak Panjang Sepanjang Umur Banul Jaal Yang Lama Jika Para Penghuni Delapan Kerajaan Dahulu Umurnya Beribu Tahun Sekarang Hanya Ribuan Tahun Saja Kebanyakan Seribu Tahun Itu Pun Dianggap Remaja Sedangkan Umur 400 Tahun Dianggap Ukuran Manusia Sekitar 10 Sampai 14 Tahun Betapa Masih Kecilnya Mereka Ya Sobat Nah Kemudian Untuk Menjadi Yang Terkuat Pun Susah Karena Mereka Adalah Generasi Baru Tidak Seperti Generasi Lama Namun Generasi Lama Yang Bisa Menyelamatkan Diri Dari Kebinasaan Telah Bersembunyi Untuk Menyelamatkan Diri Sehingga Mereka Bisa Hidup Dan Selamat Umurnya Juga Sangat Panjang Dibandingkan Dengan Generasi Baru Dari Keturunan Bangsa Jin Sekarang Banul Janan Yang Selamat Ini Masa Lalunya Tidak Mempunyai Kekuasaan Sekarang Mereka Bisa Bernafas Lega Karena Mereka Membawahi Jin Jin Yang Baru Lahir Dan Masih Bodoh Bangsa Jin Sekarang Tidak Seperti Mereka Yang Ilmunya Sangat Banyak Terutama Ilmu Kegaiban Namun Tidak Ada Yang Seperti Iblis Sobat Apalagi Menandingi Kekuatannya Pada Zaman Kemusnahan Saudaranya Karena Dia Adalah Satu-satunya Penguasa Kerajaan Yang Masih Utuh Apalagi Dia Menguasai Kerajaan Di Surga Bersama Dengan Penghuni Pertama Iblis Saat Ini Adalah Golongan Benul Janan Yang Paling Kuat Dari Penguasa Jin Setelah Kehancuran Delapan Kerajaan Yang Berada Di Buka Bumi Delapan Pemimpin Kerajaan Beserta Para Menteri Dan Penduduknya Pun Musnah Sebagian Kecil Saja Yang Selamat Itu Pun Dianggap Lemah Pada Samanya Iblis Mengetahui Kejadian Ini Karena Dia Pandai Meramal Dan Berhitung Apa Yang Akan Terjadi Di Masa Yang Akan Datang Walaupun Dia Bisa Berhitung Untuk Masa Depan Nantinya Seperti Apa Ramalan Iblis Itu Jauh Dari Kesempurnaan Karena Sifatnya Bisa Benar Namun Ramalan Iblis Hebat Karena Dialah Raja Dari Segala Raja Jin Ketika Dia Sedang Meramal Untuk Masa Depan Itu Dia Masih Berada Di Singkasananya Dekat Dengan Tuhan Dan Penghuni Pertama Setelah Puas Dengan Ramalan Ramalan Yang Dia Punyai Dan Yang Dia Ketahui Nantinya Seperti Apa Maka Iblis Turun Ke Bumi Untuk Melihat Delapan Kerajaan Banul Bumi Yang Telah Hancur Dia Telah Menemukan Kesenangan Dan Kebahagiaan Yang Luar Biasa Berada Di Bumi Mulai Saat Itu Yang Dinantikannya Yaitu Ketika Kakinya Menginjakan Ke Bumi Maka Iblis Telah Meninggalkan Tahta Kerajaan Dan Menanggalkan Mahkota Raja Di Surga Pengangkat Makhluknya Dia Merasa Bangga Di Muka Bumi Karena Makhluk Yang Sama Dengan Pasukan Serta Anak Buah Dari Golongannya Diam Diam Tanpa Sepengetahuan Tuhan Dan Penghuni Pertama Iblis Membuat Kerajaan Baru Di Muka Bumi Kerajaan Iblis Menggantung Di Atas Air Kerajaannya Sangat Besar Sobat Dan Sangat Luar Biasa Megahnya Walaupun Begitu Tuhan Tahu Juga Karena Tuhan Adalah Maha Tahu Karena Kebesaran Dan Kekuatan Karisma Yang Dimiliki Iblis Maka Seluruh Jin Di Muka Bumi Baik Itu Jin Masa Lampau Yang Umurnya Sangat Tua Dan Mempunyai Kehebatan Yang Tidak Patut Lagi Di Pertanyakan Sampai Jin Yang Muda Muda Yang Lemah Dan Pengalaman Hidupnya Masih Sedikit Walaupun Itu Umurnya Ratusan Tahun Pada Saat Itu Seluruh Bangsa Jin Pun Tunduk Dan Tahluk Di Hadapan Iblis Mereka Berikhrar Akan Selalu Setia Kedepannya Mereka Pun Merasa Terhormat Jika Bersama Dengan Iblis Karena Iblis Kesohor Sebagai Keturunan Banul Jan Satu-satunya Yang Berada Di Luar Alam Semesta Seluruh Bangsa Jin Merasa Bangga Dan Gembira Jika Mengangkat Iblis Sebagai Raja Baru Mereka Dialah Junjungan Yang Bisa Menyatukan Seluruh Jin Menjadi Kerajaan Jin Yang Baru Di Muka Bumi Karena Kerajaan Di Surga Kosong Maka Tuhan Semesta Alam Menciptakan Makhluk Baru Lagi Untuk Menggantikan Iblis Sebagai Raja Baru Kepemimpinan Bangsa Jin Di Muka Bumi Yang Nantinya Akan Membawahi Seluruh Makhluk Di Bumi Karena Iblis Tidak Terima Dengan Keputusan Tuhan Maka Iblis Beserta Para Pengikutnya Yang Setia Mendapatkan Kutukan Dari Tuhan Semesta Alam Seketika Itu Bangsa Jin Terpecah Menjadi Dua Golongan Yaitu Golongan Yang Pertama Menjadi Pengikut Iblis Yang Mempunyai Kekuasaan Dan Kekuatan Maupun Kerajaan Yang Sangat Besar Sedangkan Golongan Yang Kedua Melepaskan Diri Dari Pengaruh Iblis Mereka Menjadi Golongan Jin Yang Lembah Dan Telah Mempunyai Kerajaan Yang Kecil Dan Suku Suku Mereka Sering Dijajah Dengan Pengikut Iblis Yang Lebih Kuat Peperangan Di Antara Dua Golongan Saling Berkecamuk Karena Berbeda Keyakinan Dan Ideologi Dari Bangsa Jin Sampai Akhir Zaman Ingatlah Ketika Tuhan Memu Berfirman Pada Malaikat Sesungguhnya Bumi Kemudian Mereka Berkata Mengapa Engkau Hendak Menjadikan Halifah Di Bumi Itu Orang Yang Akan Membuat Kerusakan Padanya Dan Menubahkan Darah Padahal Kami Senantiasa Bertasbih Dengan Memuji Engkau Dan Mensucikan Engkau Tuhan Pun Berfirman Sesungguhnya Aku Mengetahui Apa Yang Tidak Kamu Ketahui Quran Surat Al-Baqarah Ayat 30 Pertanyaan Para Malaikat Ini Menunjukkan Bahwasannya Dahulu Ada Makhluk Sebelum Nabi Adam Bahwasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Mengabarkan Hal Tersebut Sebagaimana Yang Telah Dijelaskan Oleh Sebagai Ahli Tafsir Termasuk Tasfir An-Nas Sahad Al-Makiyyah Al-Asiyawi Adam Dan Nuhawa Itu Dahulu Ditempatkan Di Surga Sobat Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melemparkannya Ke Bumi Lantaran Berbuat Kesalahan Bumi Yang Dipijak Keduanya Memang Sudah Ada Jauh Sebelum Penciptaan Nabi Adam Dan Juga Hawa Lalu Siapa Penghuni Sebelum Adam Nah Beberapa Ulama Mencoba Memberi Penafsiran Seperti Dalam Tafsir Al-Quran Azim Dimana Ibnu Qatsir Mengemukakan Beberapa Pendapat Dari Sahabat Tabi'in Dan Para Ulama Dari Pendapat Ibnu Abbas Diterangkan Yang Pertama Menempati Bumi Adalah Bangsa Jin Lalu Mereka Berbuat Kerusakan Dan Saling Membunuh Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengutus Iblis Membunuh Mereka Dan Bangsanya Hingga Mereka Terpojok Ke Daerah Pegunungan Dan Laut Kemudian Allah Menciptakan Adam Untuk Ditempatkan Di Muka Bumi Ada Pula Pendapat Dari Muhajid Dan Abdullah Bin Amar Mereka Berkata Jika Jin Dan Keturnanya Tinggal Di Bumi 2000 Tahun Sebelum Diciptakannya Adam Mereka Melakukan Kerusakan Di Bumi Dan Saling Membunuh Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengutus Tentara Dari Bangsa Malaikat Dan Memerangi Mereka Hingga Mereka Terpojok Di Lautan Oleh Karena Itu Malaikat Bertanya Hal Itu Saat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Memberitahu Akan Menciptakan Manusia Seperti Pada Quran Surat Al-Baqarah Ayat 30 Jauh Sebelum Adam Tercipta Sobat Allah Telah Menciptakan Tiga Umat Di Muka Bumi Mereka Adalah Banul Jan'an Banul Ba'an Dan Dan Ijazil Mereka Semua Dari Bangsa Jin Abu Jan'an Adalah Awal Mula Dari Banul Jan'an Atau Anak Jin Ba'ik Banul Jan Adalah Penghuni Kedua Sebelum Bangsa Manusia Iblis Ketika Itu Belum Lahir Ke Bumi Kelahiran Iblis Generasi Keempat Kenabian Dari Bangsa Jin Jin Diciptakan Dari Sejenis Api Tubuhnya Tidak Bisa Dilihat Oleh Seluruh Makhluk Kecuali Yang Dikehendaki Oleh Allah Subhanahu Bisa Terbang Sesuka Hati Awal Kehidupannya Di Surga Dan Sampai Akhirnya Hidup Dan Mati Di Bumi Ijazil Adalah Bangsa Iblis Dari Jin Indillah Keterunan Iblis Lahir Dengan Diberi Kelebihan Kepandayan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Ada Dua Kelompok Jin Yang Bertempur Situasi Yang Membuat Malaikat Di Langit Menjadi Gusar Mereka Lalu Bertanya Kepada Bawasannya Apakah Selalu Menciptakan Halifah Yang Hanya Berbuat Kerusakan Di Bumi Akhirnya Allah Subhanahu Ta'ala Memberi Perintah Kepada Ajazil Memimpin Pertempuran Ditemani Oleh Malaikat Jibril Mikail Israel Dan Bantuan Para Malaikat Lainnya Dalam Misi Menaklukkan Kelompok Jin Yang Bertikai Di Bumi Keduanya Setelah Ditaklukkan Akhirnya Allah Menciptakan Nabi Adam Di Antara Ajazil Malaikat Dan Adam Diberikan Ilmu Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Karena Tujuannya Untuk Menjadikan Halifah Di Bumi Setelah Di Uji Ternyata Yang Lulus Adalah Nabi Adam Alayhi Salam Akhirnya Semuanya Diperintah Allah Untuk Sujud Penghormatan Kepada Adam Akhirnya Semua Sujud Kecuali Azajil Atau Bangsa Iblis Mereka Sombong Dan Kemudian Membangkang Berdasarkan Ajaran Ajaran Agama Baik Kitab Suci Dan Riwayat Riwayat Tidak Terdapat Keraguan Bahwa Pertama Seluruh Manusia Yang Ada Pada Masa Sekarang Ini Adalah Berasal Dari Nabi Adam Dan Dialah Manusia Pertama Dari Generasi Yang Hidup Sekarang Ini Ingat Yang Bisa Kita Saksikan Hidup Sekarang Ini Kedua Sebelum Nabi Adam Terdapat Generasi Atau Beberapa Generasi Yang Serupa Dengan Manusia Yang Disebut Sebagai Insan Atau Nisnas Video Sebelumnya Sudah Kita Bahas Bahwa Hampir Bersamaan Dengan Bangsa Nisnas Terdapat Empat Jenis Makhluk Lain Nah Bangsa Nisnas Inilah Yang Dalam Ayat Al-Quran Dipertanyakan Dan Ditakutkan Oleh Para Malaikat Kalau Mereka Akan Menumpahkan Darah Sebab Bangsa Jin Tidak Mungkin Menumpahkan Darah Karena Mereka Tidak Memiliki Darah Ada Dua Kemungkinan Bangsa Ninas Bertarung Dengan Bangsa Jin Hingga Bangsa Ninas Banyak Yang Terbunuh Hingga Darahnya Tertumpah Atau Bangsa Ninas Saling Bertarung Bersama Bangsa Nisnas Dan Inilah Yang Disebut Dengan Saling Menumpahkan Darah Karena Itu Mungkin Saja Tatkala Adam Sebelum Atau Baru Diciptakan Di Buka Bumi Masih Terdapat Sisa Sisa Beberapa Orang Dari Generasi Sebelumnya Atau Golongan Yang Memenangkan Pertempuran Sebagaimana Sebagian Ulama Menyebutkan Hal Ini Ketika Menjelaskan Pernikahan Anak-anak Adam Pernikahan Anak-anak Adam Khususnya Yang Diusir Dari Lingkungan Keluarga Sudah Sedikit Banyak Kita Singgung Di Video Sebelumnya Video Ini Berusaha Menjawab Siapa Tetangga Keluarga Adam Yang Belum Pernah Ada Di Tanah Not Khususnya Istri Dari Kobil Selebihnya Akan Kita Bahas Di Video Yang Lain Berdasarkan Hal Itu Kita Janganlah Kaget Kalau Ada Klaim Bahwa Nabi Adam Adalah Manusia Kedelapan Di Muka Bumi Terdapat Beberapa Riwayat Yang Menjelaskan Bahwa Generasi Nabi Adam Adalah Setelah Tujuh Periode Dan Tujuh Generasi Semenjak Penciptaan Adam Namun Boleh Jadi Riwayat Riwayat Ini Tengah Menyinggung Banyaknya Periode Periode Masa Lalu Mengingat Penyebutan Tujuh Dalam Kajian Tasawuf Adalah Tak Terhingga Syekh Syeduk Dalam Al-Hishyal Meriwayat Dari Imam Bakir Yang Mengatakan Semenjak Allah Menciptakan Bumi Menciptakan Tujuh Alam Yang Ada Di Dalamnya Kemudian Punah Dimana Tidak Satupun Dari Alam Alam Ini Berasal Dari Generasi Adam Bapak Manusia Dan Allah S.W.T. Senantiasa Menciptakan Mereka Di Muka Bumi Dan Mengadakan Generasi Demi Generasi Dan Alam Demi Alam Muncul Hingga Akhirnya Menciptakan Adam Bapak Manusia Dan Keturunannya Berasal Darinya Jika Ada Pertanyaan Apakah Mereka Juga Merupakan Nabi Atau Termasuk Sebagai Manusia Manusia Pintar Atau Tidak 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 Ditemukan Penjelasan Tentang Hal Ini Baik Dalam Ayat Ayat Al-Quran Maupun Riwayat Riwayat Namun Mengingat Banyak Masa Dengan Kita Maka Tentu Saja Mereka Memiliki Kecerdasan Dan Sangat Boleh Jadi Dapat Dikatakan Bahwa Untuk Membimbing Mereka Juga Diutus Selah Nabi Atau Nabi Nabi Kepada Mereka Yahudi Disebutkan Bahwa Usia Jenis Manusia Semenjak Diciptakan Hingga Kini Tidak Lebih Dari 7000 Tahun Lamanya Namun Para Ilmuwan Geologi Meyakini Bahwa Usia Genus Manusia Lebih Dari Jutaan Tahun Lamanya Mereka Menyuguhkan Sejumlah Argumen Dari Fosil Fosil Yang Menyebutkan Bahwa Terdapat Peninggalan Manusia Manusia Pada Fosil Fosil Tersebut Disamping Itu Mereka Juga Membeberkan Dalil Dalil Tengkorak Yang Telah Membatu Milik Manusia Manusia Berbakala Yang Usianya Masing Dari Fosil Itu Ditaksir Berdasarkan Kriteria Kriteria Ilmiah Kira Kira Lebih Dari 500 Ribu Tahun Demikianlah Keyakinan Mereka Namun Dalil Dalil Yang Mereka Suguhkan Tidak Memuaskan Tidak Ada Dalil Yang Dapat Menetapkan Bahwa Fosil Fosil Ini Adalah Badan Yang Telah Membatu Milik Nenek Moyang Manusia Manusia Hari Ini Demikian Juga Tidak Ada Dalil Yang Dapat Menolak Kemungkinan Ini Bahwa Tengkorak Tengkorak Yang Telah Membatu Ini Berhubungan Dengan Salah Satu Dari Periode Manusia Manusia Yang Hidup Di Muka Bumi Artinya Periode Kita Manusia Manusia Boleh Jadi Tidak Bersambung Dengan Periode Periode Fosil Fosil Yang Telah Disebutkan Bahkan Boleh Jadi Berhubungan Dengan Manusia Manusia Yang Hidup Di Muka Bumi Sebelum Penciptaan Adam Bapak Manusia Dan Kemudian Punah Demikian Juga Kemunculan Manusia Manusia Yang Kepunahannya Berulang Hingga Setelah Beberapa Periode Tibalah Giliran Generasi Manusia Masa Kini Karena Itu Dapat Disimpulkan Bahwa Terdapat Manusia Sebelum Penciptaan Adam Dan Setelah Manusia Adam Ditemukan Kemudian Malaikat Ditugaskan Untuk Sujud Kepadanya Sebagian Ayat Al-Quran Mendengarai Bahwa Sebelum Penciptaan Adam Terdapat Manusia Yang Hidup Dimana Para Malaikat Dengan Ingatan Pikiran Mereka Tentang Manusia Mereka Bertanya Kepada Allah Apakah Engkau Akan Menjadikan Halifah Di Muka Bumi Yang Akan Membuat Kerusakan Di Dalamnya Dan Menumpahkan Darah Di Ayat Ini Jelas Dapat Disimpulkan Bahwa Terdapat Masa Yang Telah Berlalu Sebelum Penciptaan Nabi Adam Namun Terdapat Beberapa Riwayat Yang Menegaskan Bahwa Sebelum Generasi Ini Terdapat Generasi Generasi Sebelumnya Yang Telah Punah Dan Riwayat Riwayat Ini Menetapkan Periode Periode Manusia Sebelum Periode Yang Ada Sekarang Ini Sebagai Contoh Ada Sebuah Hadis Berikut Ini Apabila Malaikat Malaikat Tidak Melihat Makhluk Makhluk Bumi Sebelumnya Yang Menumpahkan Darah Lantas Dari Manakah Mereka Dapat Berkata Kalau Manusia Itu Akan Mengulangi Perbuatan Merusak Dan Menumpahkan Darah Syed Saduk Dalam Kitab Dari Imam Sadik Kalian Mengira Bahwa Allah Tidak Menciptakan Manusia Lain Selain Kalian Bahkan Allah Menciptakan Ribuan Ribuan Adam Dimana Kalian Adalah Generasi Terakhir Adam Dari Generasi Adam Lainnya Demikian Juga Dalam Al-Hissal Diriwayat Dari Imam Sadik Allah Menciptakan 12.000 Alam Yang Masing-masing Dari 12.000 Alam Itu Lebih Besar Dari Tujuh Petala Langit Dan Tujuh Petala Bumi Tidak Satupun Dari Penghuni Satu Alam Pernah Berfikir Bahwa Allah Menciptakan Alam Lainya Selain Alam Yang Iyah Huni Akan Tetapi Sebagaimana Yang Kita Perhatikan Riwayat Terakhir Menyinggung Tentang Penciptaan Alam Alam Dan Boleh Jadi Alam Alam Tersebut Berada Di Luar Planet Bumi Dan Kita Dapat Memandang Riwayat Riwayat Yang Menyebutkan Tentang Tujuh Periode Sebelumnya Di Muka Bumi Itu Tidak Bertentangan Dengan Satu Sama Lain Namun Dengan Asumsi Adanya Manusia Manusia Sebelum Adam Apakah Tatkala Penciptaan Nabi Adam Manusia Dari Generasi Manusia Manusia Sebelumnya Masih Tersisa Dengan Memperhatikan Beberapa Indikasi Bukan Mustahil Bahwa Pada Masa Penciptaan Adam Terdapat Orang-orang Dari Generasi Generasi Sebelumnya Yang Masih Tersisa Dan Tengah Mengalami Kepundahan Artinya Mereka Masih Tetap Ada Pada Masa Penciptaan Adam Sebagaimana Disebutkan Oleh Sebagian Ulama Salah Satu Ulama Kontemporer Terkait Dengan Pernikahan Anak-anak Adam Berkata Disini Juga Terdapat Kemungkinan Lain Bahwa Anak-anak Adam Menikah Dengan Manusia Manusia Yang Tersisa Dari Generasi Sebelum Adam Karena Sesuai Dengan Riwayat Adam Bukanlah Manusia Pertama Yang Hidup Di Muka Bumi Penelitian Ilmiah Manusia Hari Ini Menunjukkan Bahwa Genus Manusia Kemungkinan Telah Hidup Di Muka Bumi Semenjak Beberapa Juta Tahun Sebelumnya Padahal Sejarah Kemunculan Adam Hingga Masa Sekarang Ini Tidak Terlalu Lama Itu Kurang Lebih 7000 Tahun Karena Itu Kita Harus Menerima Bahwa Sebelum Adam Terdapat Manusia Manusia Lainnya Yang Hidup Di Muka Bumi Yang Tetkala Kemunculan Adam Tengah Mengalami Kepunahan Apa Halangannya Anak-anak Adam Menikah Dengan Manusia Dari Salah Satu Generasi Sebelumnya Yang Masih Tersisa Mengenai Pernikahan Anak-anak Nabi Adam Sudah Kita Jelaskan Dalam Video Sebelumnya Selanjutnya Bukti Lain Kalau Adam Bukanlah Satu-satunya Adalah Sebagai Berikut Sesungguhnya Kami Telah Menempatkan Kamu Sekalian Di Muka Bumi Dan Kami Adakan Bagimu Di Muka Bumi Sumber Penghidupan Amat Sedikit Telah Kamu Bersyukur Sesungguhnya Kami Telah Menciptakan Kalian Lalu Kami Bentuk Tubuh Kalian Kemudian Kami Katakan Pada Para Malaikat Bersujud Telah Kamu Kepada Adam Maka Mereka Pun Bersujud Kecuali Iblis Dia Tidak Termasuk Mereka Yang Bersujud Ayat Ini Menegaskan Bahwa Bumi Adalah Tempat Yang Sengaja Diciptakan Untuk Menjadi Tempat Manusia Mencari Penghidupan Kemudian Dikatakan Menciptakan Kalian Lalu Kami Bentuk Tubuh Kalian Ayat Ini Menggunakan Kata Gantikum Yang Berarti Kalian Atau Bentuk Jamak Bukankah Atau Kamu Seorang Namun Para Musafir Selalu Menerjemahkan Dan Menafsirkan Kata Menciptakan Kemu Sekalian Dengan Menciptakan Kemu Seorang Disinilah Letak Rancuan Jika Ada Pembahasan Manusia Selain Adam Kemudian Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 30 Yang Sudah Sering Kita Bahas Ini Sering Dijadikan Sebagai Rujukan Bahwa Adam Itu Adalah Manusia Pertama Di Muka Bumi Padahal Dalam Ayat Ini Allah Subhan Wata'ala Menggunakan Kata Jailun Atau Menjadikan Bukan Kata Holikum Atau Menciptakan Yang Umumnya Digunakan Saat Berbicara Soal Penciptaan Biologis Manusia Ayat Ini Tidak Berbicara Soal Penciptaan Biologis Adam Sebagai Manusia Pertama Tetapi Soal Menjadikan Adam Sebagai Halifah Atau Pemimpin Di Antara Manusia Manusia Lain Di Muka Bumi Jika Kata Menciptakan Berarti Mengadakan Sesuatu Dari Tidak Ada Kepada Ada Maka Kata Menjadikan Adalah Memilih Sesuatu Yang Sudah Ada Kemudian Dijadikan Atau Difungsikan Menjadi Seorang Halifah Bukan Sebagai Manusia Pertama Penegasan Adam Sebagai Manusia Pilihan Dan Bukan Manusia Pertama Terdapat Pada Surat Al-Imran Ayat 33 Sesungguhnya Allah Telah Memilih Adam Nuh Keluarga Ibrahim Dan Keluarga Imran Melebihi Segala Umat Di Masa Mereka Masing Masing Disini Jelas Adam Dipilih Sebagai Orang Yang Melebihi Umat Di Masanya Siapa Umat Adam Di Masanya Kalau Dia Sendirian Adam Dipilih Dari Sekian Banyak Manusia Dan Dijadikan Seorang Halifah Tentu Saja Dalam Rangka Menata Dan Menjaga Kehidupan Umat Manusia Pada Zamannya Agar Tercipta Kehidupan Janah Di Muka Bumi Dengan Kata Lain Adam Adalah Manusia Pilihan Sebagaimana Nabi Dan Rasul Yang Lainnya Untuk Bangsa Dan Zamannya Masing Masing Jika Jika Adam Adalah Manusia Pilihan Berarti Dia Bukanlah Satu-satunya Manusia Yang Ada Pada Saat Itu Jika Adam Manusia Pertama Dan Satu-satunya Manusia Saat Itu Maka Allah Tidak Perlu Memilih Dan Dialog Pada Surat Al-Baqarah Ayat 30 Tidak Akan Terjadi Di Tengah Kehandingan Yang Melingkupi Bumi Sebuah Misi Suci Dilaksanakan Oleh Nabi Adam Dan Hawa Pasangan Suci Yang Merupakan Manusia Pertama Dan Juga Penjaga Amanah Ilahi Yang Agung Bumi Yang Saat Itu Masih Sepi Dan Belum Dipenuhi Oleh Keramaian Keturunan Manusia Dipilih Sebagai Tempat Berdirinya Sebuah Rumah Ibadah Yang Megah Dan Penuh Berkah Yaitu Ka'bah Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Sesungguhnya Rumah Ibadah Pertama Yang Dibangun Untuk Manusia Iyalah Baitullah Yang Dibakah Yang Diberkahi Dan Menjadi Petunjuk Bagi Seluruh Alam Quran Surat Ali Imran Ayat 96 Langit Menyaksikan Tanah Merasakan Dan Angin Membisikan Syahdu Ketika Kaki-kaki Suci Ini Melangkah Mengambil Tanah Dari Lima Gunung Yang Penuh Keberkahan Yakni Lubnan Turizaita Turusina Judi Dan Hero Dengan Bimbingan Dan Petunjuk Dari Malaika Jibril Dan Didorong Oleh Kasih Dan Kepatuhan Kepada Allah Subhanahu Mereka Memulai Tugas Mulai Ini Dengan Tangan Benuh Ketulusan Mereka Meracik Tanah Dan Air Memadukan Doa Dan Harapan Membentuk Bata-bata Yang Akan Menjadi Dinding Suci Berdiri Teguh Menyongsong Takdir Zaman Angin Pasir Berhempus Lembut Melalui Lembah Tandus Bakah Di Tengah Keheningan Dan Ketenangan Yang Meluas Langit Biru Mendaungi Sepasang Manusia Yang Telah Diturunkan Ke Bumi Untuk Memulai Sebuah Peradaban Baru Nabi Adam Berdiri Tegak Merasakan Berat Tanggung Jawab Yang Telah Diletakkan Dipundaknya Oleh Allah Subhan Wata'ala Di Sisinya Hawa Wanita Pertama Berdiri Dengan Kelembutan Dan Keteguhan Siap Mendukung Dan Berbagi Dalam Tugas Suci Ini Adam Inilah Saat Kita Harus Memulai Tugas Dari Allah Kata Hawa Dengan Lembut Tanah Ini Akan Menjadi Saksi Bisu Dari Apa Yang Akan Kita Rintis Dan Kaabah Akan Menjadi Sibol Keimanan Dan Ketakuan Kita Kepada Allah Adam Mengangguk Matanya Menatap Kecakrawala Mencari Titik Dimana Mereka Akan Memulai Pembangunan Ya Ya Hawa Allah Allah Telah Memilih Kita Untuk Tugas Yang Mulia Ini Dengan Bantuannya Kita Akan Membangun Sebuah Rumah Untuk Menyembahnya Yang Akan Dihormati Dan Dikunjungi Oleh Jutaan Jiwa Sebagai Tempat Suci Sebuah Cahaya Bersinar Di Kejauhan Dan Malaika Jibril Tiba Dengan Keagungan Dan Ketenangan Yang Memenuhi Lembah Salam Adam Dan Hawa Allah Telah Mengutusku Untuk Membantu Dan Membimbing Kalian Dalam Tugas Suci Ini Kata Jibril Dengan Suara Yang Penuh Kasih Dan Ketenangan Adam Dan Hawa Menjawab Salam Dengan Hormat Dan Rasa Syukur Wahai Jibril Kami Bersyukur Atas Bimbingan Tujukanlah Kami Bagaimana Cara Terbaik Untuk Memulai Ujar Adam Dengan Suara Yang Penuh Tawakal Jibril Menunjukkan Kepada Mereka Cara Mengambil Tanah Dari Gunung Suci Dan Cara Mencampurnya Dengan Air Dia Menjelaskan Dengan Detail Dan Sabar Sementara Adam Dan Hawa Mendengarkan Dengan Penuh Perhatian Dan Hushu Jibril Apakah Rumah Yang Kami Bangun Ini Akan Mampu Menahan Berbagai Ujian Waktu Dan Keadaan Tanya Hawa Dengan Perasaan Yang Bercampur Aduk Hawa Rumah Ini Akan Menjadi Tempat Yang Penuh Dengan Keberkahan Dan Hidayah Walau Mungkin Akan Diuji Oleh Waktu Namun Esensinya Akan Tetap Abadi Itulah Kehendak Allah Jawab Jibril Dengan Penuh Keyakinan Jibril Menyampaikan Wahyu Allah Jadikan Kaabah Sebagai Tempat Yang Suci Agar Manusia Bisa Berkumpul Disana Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 97 Dialog-dialog Penuh Hikmah Ini Mengisi Udara Mengajarkan Kepada Mereka Tentang Kepercayaan Dan Pengabdian Kepada Kehandak Allah Dengan Mimpinan Malaika Jibril Nabi Adam Dan Hawa Mulai Tugas Mereka Dengan Hati Yang Penuh Keikhlasan Dan Harapan Mengukir Sejarah Baru Dalam Kanvas Kehidupan Bumi Matahari Terbit Membawa Harapan Dan Cahaya Baru Pada Hari Itu Setelah Tertidur Pulas Karena Lelah Nabi Adam Dan Hawa Bersama Malaika Jibril Melanjutkan Tugas Mereka Dengan Semangat Dan Dedikasi Yang Tinggi Langit Yang Luas Membentangkan Sayap Keberkah Sementara Bumi Dengan Pasir Dan Tanah Menjadi Saksi Bisu Dari Perjuangan Dan Doa Mereka Di Tepi Gunung Lubnan Angin Sepoy Berbisik Membawa Pesan Dan Energi Dari Tempat Yang Penuh Misteri Dan Keindahan Jibril Berkata Adam Ambillah Tanah Dari Gunung Ini Ini Adalah Salah Satu Dari Lima Gunung Yang Dipilih Oleh Allah Untuk Memberi Kekuatan Dan Berkah Pada Rumah Yang Kalian Bangun Adam Mengambil Tanah Dengan Kedua Tangannya Merasakan Kehangatan Dan Energi Suci Yang Memancarkan Darinya Ini Bukan Tanah Biasa Wah Aku Merasakan Keberkahan Yang Mengalir Dari Dalamnya Subhanallah Ujar Adam Dengan Suara Penuh Kagum Hawa Menuturkan Setiap Putir Tanah Ini Menyimpan Cerita Dan Hikmah Yang Tak Terhitung Dan Allah Telah Memilihnya Untuk Menjadi Bagian Dari Rumah Yang Suci Pada Hari Berikutnya Mereka Menuju Gunung Turizaita Ditemani Oleh Jibril Mereka Berdialog Tentang Misteri Dan Keagungan Alam Serta Tentang Rahasia Yang Terkandung Dalam Setiap Partikel Bumi Yang Mereka Gunakan Di setiap Gunung Dialog Antara Mereka Berlanjut Membangun Pemahaman Yang Mendalam Tentang Tujuan Dan Arti Dari Setiap Elemen Yang Digunakan Dalam Pembangunan Kaabah Jibril Jibril Berkata Adam Hawa Setiap Gunung Setiap Butir Tanah Dan Setiap Tetes Air Yang Kalian Gunakan Adalah Penuh Dengan Hikmah Dan Berkah Allah Gunung Gunung Ini Adalah Saksi Dari Sejarah Dunia Dan Sekarang Mereka Akan Berkontribusi Dalam Pembangunan Simbol Ketakwaan Kepada Allah Jibril Setiap Langkah Dalam Perjalanan Ini Telah Membuka Mata Kami Untuk Melihat Kebesaran Allah Dan Hikmah Dalam Setiap Ciptaan Ujar Hawa Dengan Penuh Kegaguman Ketika Mereka Menyelesaikan Pengambilan Tanah Dari Gunung Terakhir Yaitu Gunung Hiro Mereka Merasakan Sebuah Ikatan Yang Kuat Dan Suci Dengan Bumi Yang Semua Elemen Yang Telah Berkontribusi Dalam Tugas Mereka Dengan Penuh Rasa Syukur Dan Harapan Mereka Kembali Ketempat Pembangunan Kaabah Siap Untuk Memasuki Fase Baru Dari Misi Suci Mereka Dengan Mimbingan Jibril Dan Dengan Kekuatan Dan Berkah Dari Tanah Gunung Suci Adam Dan Hawa Melanjutkan Untuk Membangun Rumah Allah Dengan Kasih Dan Ketulusan Meninggalkan Jejak Yang Akan Diingat Selamanya Dalam Sejarah Keberadaan Manusia Sebuah Hari Baru Menyingsing Membawa Hembusan Angin Yang Lembut Seakan Berbisik Penuh Keberkahan Kepada Adam Dan Hawa Yang Tengah Bertekun Dalam Tugas Suci Mereka Langit Bakah Dihiasi Awan Yang Berarak Indah Menjadi Penanda Bahwa Setiap Tangan Yang Bergerak Setiap Doa Yang Terucap Dan Setiap Niat Yang Terkandung Dalam Hati Sedang Mendapat Kesaksian Dari Langit Dan Bumi Minggu Minggu Berlalu Dengan Penuh Perjuangan Dan Pengabdian Kaabah Kini Berdiri Dengan Megahnya Merefleksikan Cahaya Keimanan Dan Ketakwaan Setiap Hari Adam Dan Hawa Menghabiskan Waktu Mereka Dalam Doa Ibadah Dan Kerja Keras Terus Menabah Keindahan Dan Keteguhan Langit Dan Bumi Seolah Menyatu Merespon Dengan Hikmah Dan Rahmat Yang Tatar Hingga Suatu Hari Ketika Angin Kencang Mulai Tertiup Dan Awan Gelap Mulai Menggumpal Di Langit Jibril Datang Dengan Wajah Yang Penuh Ketenangan Adam Hawa Allah Akan Menguji Kekuatan Dan Keteguhan Rumah Yang Telah Kalian Bangun Ujian Ini Adalah Tanda Dari Kepercayaan Dan Kasih Sayang Allah Kepada Kalian Kata Jibril Dengan Suara Lembut Namun Penuh Ketegasan Adam Dan Hawa Dengan Keimanan Yang Kokoh Dalam Dalam Hati Mempersiapkan Diri Mereka Berdoa Dan Bertawakal Menghadapkan Diri Mereka Pada Kehandak Allah Dengan Penuh Kepasraan Angin Topan Mulai Menyapu Baka Mengguncang Setiap Struktur Merobohkan Banyak Yang Lemah Tetapi Kaabah Tetap Berdiri Dengan Gaga Meski Goyah Oleh Hembusan Angin Kencang Adam Dan Hawa Berdiri Didekat Kaabah Memancatkan Doa Dan Memohon Pertolongan Dari Allah Ya Allah Tempat Ini Kami Bangun Dengan Cinta Dan Dedikasi Kepadamu Kami Mohon Lindungilah Rumah Ini Dari Segala Bencana Dan Musibah Doa Adam Dengan Suara Yang Penuh Harap Hawa Dengan Mata Yang Berkaca Kaca Menggenggam Tangan Adam Erat Ya Allah Berikanlah Kami Kekuatan Untuk Melewati Ujian Setiap Hembusan Angin Ini Membawa Keberkahan Dan Kekuatan Bagi Kami Dan Bagi Rumah Yang Suci Ini Angin Berhenti Dan Kedamaian Pun Mulai Menyelimuti Bakah Kaabah Masih Berdiri Teguh Membuktikan Kekuatan Iman Dan Ketekunan Mereka Jibril Datang Dan Mengucapkan Kata-kata Penuh Hikmah Adam Hawa Allah Telah Menunjukkan Bahwa Dalam Ujian Terbesar Sekalipun Keimanan Dan Ketekunan Kalian Adalah Dasar Yang Kuat Kaabah Ini Akan Tetap Menjadi Lambang Dari Kepercayaan Dan Keteguhan Iman Dengan Hati Yang Penuh Syukur Adam Dan Hawa Memandang Kaabah Melihat Hasil Dari Pengorbanan Dan Kerja Keras Mereka Dan Mereka Merasakan Kedamaian Yang Dalam Kaabah Yang Telah Melalui Ujian Kini Bersinar Lebih Terang Menjadi Saksi Bisu Dari Perjuangan Ketekunan Dan Keimanan Mereka Dalam Menghadapi Ujian Dari Allah Tahun 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 Berlalu Dan Bahkan Kini Menjadi Pusat Ibadah Bagi Manusia Umat Manusia Dari Berbagai Penjuru Datang Untuk Beribadah Menunaikan Solat Dan Tawaf Di Sekitar Kaabah Mereka Datang Dengan Harapan Doa Dan Penghormatan Mencari Ketenangan Dan Kedekatan Dengan Allah Di Suatu Senja Yang Indah Adam Dan Hawa Duduk Di Tepi Kaabah Menatap Umat Manusia Yang Berdatangan Keduanya Berdiam Menyerap Setiap Detik Dari Pemandangan Yang Begitu Sakral Ini Hawa Dengan Mata Yang Berkaca Kaca Berkata Suamiku Lihatlah Apa Yang Telah Kita Bangun Bersama Kaabah Bukan Hanya Sebuah Struktur Fisik Ini Adalah Lambang Keimanan Pengorbanan Dan Cinta Kepada Allah Ini Adalah Warisan Yang Akan Kita Tinggalkan Bagi Keturunan Kita Adam Mengangguk Merasa Terharu Istriku Ketika Kita Memulai Pembangunan Ini Kita Hanya Mengikuti Perintah Allah Tanpa Tahu Apa Yang Akan Terjadi Tetapi Kini Melihat Semuanya Ini Aku Menyadari Bahwa Setiap Tetesan Keringat Setiap Doa Setiap Saat Yang Kita Habiskan Semuanya Memiliki Makna Yang Mendalam Jibril Muncul Dengan Sinar Yang Menyelaukan Dengan Wajah Yang Penuh Kasih Hai Adam Hawa Apa Yang Kalian Bangun Disini Akan Terus Hidup Sepanjang Zaman Umat Manusia Akan Terus Datang Kesini Mencari Ketenangan Meminta Petunjuk Dan Menunaikan Ibadah Kaabah Adalah Bukti Abadi Dari Ketulusan Dan Keimanan Kalian Adam Dan Hawa Berdiri Menghadap Kaabah Dan Bersama-sama Memancatkan Doa Ya Allah Semoga Kaabah Ini Selalu Menjadi Tempat Suci Yang Melindungi Dan Memberkahi Setiap Jiwa Yang Datang Kesini Semoga Ini Menjadi Saksi Dari Kecintaan Kami Kepadamu Dan Menjadi Inspirasi Bagi Setiap Generasi Yang Akan Datang Dengan Senja Yang Perlahan Memudar Adam Dan Hawa Berjalan Perlahan Meninggalkan Bakah Meninggalkan Warisan Tak Ternilai Bagi Umat Manusia Setelah Terbunuhnya Putra Adam Yang Bernama Habil Bukan Main Rasa Sedih Yang Dialami Oleh Nabi Adam Isak Tangis Pun Terdengar Bertahun-tahun Mengiringi Kepergianya Pada Akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pun Memberikan Pengganti Seorang Anak Bernama Syij Artinya Adalah Pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Menggantikan Habil Setelah Syij Beranjak Dewasa Nabi Adam Pun Memberikan Kepercayaan Kepada Syij Serta Memberikan Semua Ilmunya Kepadanya Bahkan Ketika Akan Wafat Pun Nabi Adam Memberikan Wasiat Kepada Syij Untuk Menggantikan Dalam Memimpin Anak Keterunannya Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah Hidup Selama 960 Tahun Dan Sudah Pula Memiliki Banyak Keterunan Tibalah Saatnya Nabi Adam Untuk Bertemu Allah Subhanahu Ibn 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 Kasir Berkata Para Ahli Sejarah Telah Menceritakan Bahwa Adam Tidak Akan Meninggal Kecuali Sudah Melihat Keturunannya Dari Anak Cucu Cicit Terus Kebawah Yang Jumplahnya Mencapai 400 Ribu Jiwa Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Ta'ala Perfirman Hai Sekalian Manusia Bertakwalah Kepada Tuhan Yang Telah Menciptakan Kamu Dari Seorang Diri Dan Daripadanya Allah Menciptakan Istri Dan Daripada Keduanya Allah Memperkembang Biakan Laki-laki Dan Perempuan Yang Banyak Dan Bertakwalah Kepada Allah Yang Telah Mempergunakan Namanya Kamu Saling Meminta Satu Sama Lain Dan Peliharalah Hubungan Silaturahmi Sesungguhnya Allah Selalu Menjaga Dan Mengawasi Kamu Penjelasan Ayat Satu Maksud Daripadanya Menurut Jumuhur Mufasirin Ialah Dari Bagian Tubuh Tulang Rusuk Adam Alihissalam Berdasarkan Hadis Ruwayat Bukhari Dan Muslim Disamping Itu Ada Pula Yang Menafsirkan Daripadanya Ialah Dari Unsur Yang Serupa Yagni Tanah Yang Daripadanya Adam Alihissalam Diciptakan Dua Menurut Kebiasaan Orang Arab Apabila Mereka Menanyakan Sesuatu Atau Memintanya Kepada Orang Lain Mereka Mengucapkan Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti As'alukabilah Artinya Saya Bertanya Atau Meminta Kepadamu Dengan Nama Allah Konon Nabi Adam Alihissalam Jatuh Sakit Beberapa Hari Hingga Pada Hari Jumat Datang Malaikat Untuk Mencabut Nyawanya Sekalian Bertaziah Mengungkapkan Belasungkawa Kepada Pemegang Wasiat Yaitu Sij Obai Bin Ka'ab Meriwayatkan Sesungguhnya Ketika Akan Datang Wafat Nabi Adam Alihissalam Berkata Kepada Anak Anak Wahai Anak Anak Sesungguhnya Aku Menginginkan Buah Dari Surga Maka Pergilah Anak Anak Beliau Untuk Mencari Buah Dari Surga Ketika Dalam Perjalanan Mereka Bertemu Dengan Para Malaikat Yang Membawa Kain Kafan Ramuan Minyak Wangi Untuk Mayat Kapak Cangkul Dan Kenanda Para Malaikat Itu Berkata Kepada Anak Anak Nabi Adam Alihissalam Wahai Anak Anak Nabi Adam Alihissalam Apa Yang Kalian Kehendaki Dan Apa Yang Kalian Cari Kemudian Salah Satu Anak Nabi Adam Berkata Bapak Kami Sedang Sakit Ia Menginginkan Buah Dari Surga Kemudian Malaikat Pun Menjawabnya Kembalilah Kalian Sungguh Saat Ini Telah Datang Keputusan Kematian Bagi Bapak Mu Sesaat Kemudian Malaikat Sudah Mendatangi Nabi Adam Alihissalam Ketika Ketika Mereka Tiba Tiba Di Rumah Siti Hawa Kaget Sesaat Sebelum Akhirnya Mengerti Maksud Kedatangan Malaikat Tersebut Wahai Adam Minta Tangguhlah Kematianmu Kata Siti Hawa Pergilah Engkau Dariku Sungguh Aku Diciptakan Sebelummu Biarkan Nyawaku Dicabut Oleh Para Malaikat Robku Kata Nabi Adam Alihissalam Akhirnya Para Malaikat Mencabut Nyawa Nabi Adam Alihissalam Pada Hari Jumat Para Malaikat Memandikannya Mengkaufani Mengkoleskan Ramuan Minyak Wangi Serta Menggali Liang Kubur Untuk Adam Alihissalam Selanjutnya Mereka Menyolatinya Lalu Memasukkannya Ke Liang Kubur Dan Menempatkannya Di Liang Lahat Malaikat Kemudian Berkata Wahai Anak Adam Inilah Sunnah Kalian Hadis Riwat Al-Hakib Dan Dia Mengatakan Hadis Ini Sahih Dan Disepakati Oleh Az-Zahabi Ibnu Kasir Mengatakan Inasnya Sahih Kepadanya Syekh Hamid Ahmad At-Tayhir Al-Bashuni Menjelaskan Ada Beberapa Pendapat Mengenai Tempat Terkuburnya Nabi Adam Namun Menurut Pendapat Yang Masyur Dia Dikebumikan Di Gunung Yang Terletak Di Daerah India Tempat Dimana Dia Diturunkan Ke Bumi Menurut Sebuah Hadis Yang Dikeluarkan Al-Buhri Dalam Bat Al-Qal Dan Muslim Dalam Al-Iman Dari Anas Tentang Hadis Mi'raj Bahwa Nabi Sallallahu Bersab Bersabda Kemudian Tanganku Dipegang Jibril Dan Aku Dinaikkan Ke Langit Dunia Jibril Pun Berkata Kepada Penjaga Langit Dunia Bukalah Penjaga itu Bertanya Siapa Ini Jibril Menjawab Ini Jibril Penjaga Pintu Bertanya Apakah Engkau Bersama Seseorang Jibril Menjawab Ya Saya Bersama Muhammad Sallallahu Sallam Penjaga Langit Bertanya Lagi Apakah Allah Mengutus Semu Kepadanya Jibril Menjawab Ya Maka Pintu Pintu Dibukakan Nabi Sallallahu Sallam Bersabda Ketika Kami Berada Di Langit Dunia Ternyata Ada Orang Yang Di Sebelah Kanannya Dan Sebelah Kirinya Beliau Bersabda Apabila Dia Menoleh Ke Kanan Dia Tertawa Dan Apabila Dia Menoleh Ke Kiri Dia Menangis Dia Berkata Selamat Datang Wahi Nabi Yang Soleh Dan Anak Yang Soleh Beliau Bersabda Saya Bertanya Wahi Jibril Siapa Orang Ini Jibril Pun Menjawab Ini Nabi Adam Mempersiapkan Pelajaran Berharga Bagi Generasi Berikutnya Tentang Bagaimana Semestinya Memperlakukan Orang Meninggal Manusia Manusia Tak Hanya Dihormati Ketika Masih Hidup Tapi Juga Saat Mereka Mati Standar Penghormatan Pun Tak Berlebihan Tak Ada Prosesi Pembakaran Mayat Mutilasi Tubuh Menempeli Jenazah Dengan Perhiasan Atau Semacamnya Namun Semua Pelajaran Tersebut Cukup Menggambarkan Bahwa Manusia Itu Pada Dasarnya Mulia Namun Kehidupan Duniawi Pasti Berujung Fana Dari Tanah Kembali Ke Tanah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selama Di Surga Adam Dan Hawa Tidak Melakukan Hubungan Intim Baru Pada Saat Diturunkannya Ke Dunia Jibril Mengajarkan Kepada Adam Bagaimana Mendatangi Istrinya Nabi Adam Dan Siti Hawa Tidak Pernah Melakukan Hubungan Intim Selama Di Surga Begitu Bunyi Sebu Hadis Yang Dikutip Ibn Qasir Menerangkan Hanya saja Sejarawan Mesir Muhammad Bin Ilyas Mengungkapkan Hal Yang Berbeda Menurut Dia Adam Menggauli Hawa Di Tempat Khusus Yang Ada Di Surga Firdaus Ibn Qasir Dalam Bukunya Berjudul Abidayah Menjelaskan Bahwa Selama Berada Di Surga Adam Sama Sama Sali Belum Pernah Menggauli Hawa Hal Ini Bisa Disimpulkan Dari Riwayat Yang dituturkan Oleh An-Nas Sali Bahwa Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Adam Dan Hawa Turun Dari Surga Ke Bumi Dalam Keadaan Telanjang Dan Keduanya Hanya Mengenakan Beberapa Helai Daun Dari Surga Untuk Menutup Auratnya Kemudian Adam Merasa Panas Hingga Dia duduk Menangis Sembari Berkata Kepada Istrinya Wahai Hawa Sungguh Hawa Panas Ini Telah Membuatku Sakit Maka Datanglah Jibril Kepada Adam Dengan Membawa Kapas Dan Memerintahkan Kepada Hawa Untuk Memintalnya Setelah Mengajarkan Cara Memintal Kepadanya Setelah Itu Jibril Memerintahkan Kepada Adam Untuk Menenun Dan Mengajarkan Padanya Cara Menenun Dia Juga Menambahkan Adam Belum Pernah Menggaul Istrinya Selama Di Surga Hingga Keduanya Turun Dari Surga Dikarenakan Kesalahan Mereka Memakan Buah Pohon Kuldi Disebutkan Juga Dan Keduanya Tidur Sendiri Sendiri Salah Seorang Dari Keduanya Tidur Di Satu Sisi Sedangkan Yang Lainnya Tidur Di Sisi Yang Lain Hingga Jibril Mendatangi Adam Dan Memerintahkannya Untuk Mendatangi Istrinya Ditambahkan Dan Jibril Juga Mengajarkan Kepadanya Bagaimana Mendatangi Istrinya Setelah Adam Mendatangi Istrinya Jibril Menjumpainya Lagi Dan Bertanya Kepadanya Bagaimana Dengan Istrimu Adam Menjawab Dia Orang Baik Sedangkan Syih Muhammad Bin Ahmad Bin Ilyas Dalam Karyanya Yang Diterjemahkan Oleh Abdul Halim Yang Berjudul Kisah Penciptaan Dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman Menuturkan Tatkala Adam Dan Hawa Di Antara Malekat Sampai Kesurga Firdaus Mereka Berdua Lihat Ranjang Dari Permata Yang Mempunyai 700 Kaki Dari Yakut Merah Dan Di Atasnya Ada Kasur Dari Sutra Hijau Malekat Berkata Wahai Adam Tinggal Di Sini Bersama Hawa Maka Maka Keduanya Turun Dan Duduk Di Atas Ranjang Tersebut Lalu Mereka Berdua Disuguhi Dua Petikan Anggur Satu Petikannya Panjang Sama Dengan Menempuh Perjalanan Sehari Semalam Mereka Berdua Makan Minum Dan Bermain Main Di Taman Surga Apabila Adam Ingin Bersenggama Dengan Hawa Maka Dia Masuk Kedalam Kubah Yang Terbuat Dari Permata Dari Zabar Zud Mereka Berdua Ditutupi Oleh Satir Yang Terbuat Dari Sutra Dan Apabila Hawa Berjalan Jalan Di Dalam Istana Maka Di Belakangnya Diiringi Oleh Bidadari Yang Tidak Terhitung Jumlahnya Tulis Syih Muhammad Bin Ahmad Bin Ilyas Muhammad Ibn Ilyas 1448 Hingga 1522 Adalah Salah Satu Sejarawan Terpenting Dalam Sejarah Mesir Modern Dia Adalah Saksi Mata Invasi Usmania Kemesir Pernikahan Adam Dan Hawa Syih Muhammad Bin Ahmad Bin Ilyas Menuturkan Setelah Adam Turun Dari Mimbar Dia Duduk Di Antara Para Malaikat Kemudian Allah Subhanahu Ta'ala Menjadikan Dia Tertidur Karena Di Dalam Tidur Itu Ada Ketenangan Bagi Badan Ketika Tidur Dia Melihat Hawa Di Dalam Mimpinya Padahal Hawa Belum Diciptakan Dia Tertarik Kepadanya Ketika Melihatnya Kemudian Allah Subhanahu Ta'ala Keluarkan Dari tulang Rusuknya Yang Sebelah Kiri Dari tulang Rusuk Itu Diciptakan Hawa Sama 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 Buntuk Adam Allah Subhanahu Ta'ala Menciptakan Hawa Dengan Seindah Indahnya Dan Memberikannya Seribu Keindahan Bidadari Maka Jadilah Hawa Wanita Tercantik Di antara Sekian Wanita Yang Kemudian Menjadi Anak Anaknya Hingga Hari Kiamat Dia Memiliki 700 Kepangan Rambut Tingginya Sebanding Dengan Adam Dia Diberikan Pakaian Dan Perhiasan Dari Surga Sehingga Dia Sangat Bersinar Lebih Terang Daripada Matahari Karena Mepi Itu Adam Terbangun Dari Tidurnya Dan Ternyata Dia Mendapatkan Hawa Telah Berada Di Sampingnya Dan Membuatnya Takjub Adam Terasuki Syahwat Kepadanya Maka Dikatakan Kepada Adam Janganlah Engkau Lakukan Mengumpulinya Sampai Engkau Membayar Maskawinya Adam Bertanya Maskawinya Apa Allah Menjawab Aku Melarangmu Mendekati Pohon Lithah Atau Gandum Engkau Jangan Memakan Buahnya Itulah Maskawinya Menurut Sebuah Riwayat Allah Berfirman Berikanlah Dahulu Maskawinya Adam Bertanya Maskawinya Apa Allah Pun Berfirman Maskawinya Adalah Salawat Kepada Nabiku Dan Kekasihku Yaitu Muhammad Adam Adam Pun Bertanya Siapa Gerangan Muhammad Itu Allah Baru Firman Dia Adalah Salah Satu Dari Anakmu Dia Adalah Nabi Terakhir Seandainya Tidak Ada Dia Tentu Aku Tidak Akan Menciptakan Mahluk Selanjutnya Allah Mengusap Punggung Adam Dari Adam Dia Mengeluarkan Keturunannya Yang Banyak Sekali Seperti Debu Ada Yang Putih Ada Yang Hitam Adalah Laki-laki Dan Ada Juga Yang Wanita Dia Mengalirkan Cahaya Kepada Mereka Dari Cahayanya Barang Siapa Yang Menangkap Cahaya Itu Maka Dia Menjadi Orang Yang Beriman Dan Orang Yang Tidak Mengambilnya Maka Menjadi Kafir Di 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 Antara Mereka Ada Orang Orang Yang Mendapatkan Cahaya Yang Berkilau Adam Bertanya Wahai Tuhanku Siapakah Mereka Itu Allah Pun Menjawab Mereka Adalah Para Nabi Dari Keturunan Mu Wahai Adam Kemudian Allah Pun Mengawinkan Adam Dengan Hawa Itu Terjadi Pada Hari Jumat Menjelang Sore Hari Oleh Karena Itu Disunahkan Akad Nikah Dilaksanakan Di Hari Jumat Menurut Sebuah Riwayat Adam Itu Lebih Menawan Daripada Hawa Tetapi Hawa Lebih Lembut Kemudian Allah Subhanahu Ta'ala Memberitahkan Malekat Terituan Curu Kunci Surga Untuk Mendekorasi Gedung Dan Mendandani Wildan Anak Anak Yang Ada Di Surga Dan Para Bidadari Adam Diberi Kuda Yang Diciptakan Dari Minyak Kasturi Yang Sangat Harum Baunya Yang Diberi Nama Maimun Yang Larinya Cepat Bagikan Kilat Yang Menyambar Ketika Kuda Itu Sudah Ada Di Hadapan Adam Maka Adam Pun Menunggang Hawa Diberi Unta Dari Surga Yang Di Atasnya Ada Haudah Dari Permata Hawa Pun Naik Ke Haudah Yang Ada Di Atas Unta Itu Selanjutnya Jibril Alayhi Salam Memegang Kendali Kuda Mikael Berjalan Di Sebelah Kanannya Dan Isrofil Di Sebelah Kirinya Mereka Membawanya Jalan Jalan Ke Semua Pelosok Langit Setiap Melewati Malekat Adam Memberikan Salam Kepada Mereka Dan Malekat Pun Berkata Betapa Mulianya Makhluk Allah Ini Hawa Ikut Bersamanya Tetapi Dia Menunggangi Unta Para Malekat Membawa Mereka Berkeliling Sampai Akhirnya Mereka Datang Kepintus Surga Mereka Berhenti Sejenak Di Depan Pintus Surga Allah Subhanahu Wata'ala Mewahyukan Kepada Adam Inilah Surga Ku Dan Rumah Kemulia Ku Masuklah Kalian Berdua Kedalamnya Dan Makanlah Kalian Berdua Makanan Makanan Yang Banyak Lagi Baik Dimana Saja Yang Kalian Berdua Sukai Dan Janganlah Kalian Berdua Dekati Pohon Ini Yang Menyebabkan Kalian Berdua Termasuk Orang-orang Yang Zalim Quran Surat Al-Baqarah Ayat 35 Kisah Nabi Adam Kali Ini Akan Menceritakan Dengan Lengkap Bagaimana Sejarah Pencerahan